Badai, awan, angin jilid 10. Bab 27. Saat itu tubuh Hon Tai Hiong semakin dingin. Sedang Hon Pue Eng mencoba memeluknya erat-erat, kelihatan saat itu seakan-akan Hon Pue Eng takut sepasang tangannya terlepas dari tubuh ayahnya yang semakin dingin saja. Hon Pue Eng sangat takut kalau tiba-tiba ayahnya akan pergi untuk selama-lamanya. Saat dehwar kamar tahanan terjadi pertarungan yang hebat antara Beng Cip Mio dan dua iblis tua, semua tidak diketahuinya. Hanya, tiba-tiba saja tangan yang lembut membelai-belai rambut Hon Pue Eng, kemudian terdengar suara bisikan ke telinga nonahan. Nonahan jangan takut, coba aku periksa keadaan ayahmu, kata suara itu. Hon Pue Eng tersentak kaget. Dia langsung menoleh. Dilihatnya seorang wanita berwajah lembut berdiri di hadapannya sekalipun perempuan itu sudah tua, namun wajahnya masih kelihatan cantik. Hon Pue Eng tertegun sejenak, dia merasa tidak kenal dengan wanita itu, nonahan lalu bertanya. Kau siapa tanya Hon Pue Eng? Sebelum wanita tua cantik itu menjawab PKHI sudah mendahului wanita itu menjawab. Ini Seng Capsikou, nonahan. Beliau kakak misan majikan kami. Dia datang untuk mengobati ayahmu, kata PKHI. Seng Capsikou mengawasi Hon Tai Hiong, setelah menghela nafas dia berkata. Ah ah ah, keterlaluan. Majikan kalian sungguh kejam sekali, dia menyiksanya sampai begini kata Seng Capsikou. Memang Beng Chit Mio pernah menyiksa Hon Tai Hiong. Ketika mendengar kata-kata Seng Capsikou, PKHI maupun Pikpo tidak bisa berkata apa-apa. Seng Capsikou mengeluarkan sebatang jarum emas, lalu dengan jarum emas itu dia menusuk jalan darah tayang hiatnya. Hon Pue Eng terkejut bukan kepalang ketika melihat apa yang dilakukan wanita itu. Kau mau apakan ayahku mentah Hon Pue Eng? Seng Capsikou tersenyum. Jangan takut kugunakan jarum emas ini untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh ayahmu agar dia selamat, kata Capsikou. Dalam waktu bersamaan Hon Tai Hiong terdengar mengelah nafas panjang, sesudah itu perlahan-lahan matanya terbuka. Hon Pue Eng gerang bukan kepalang. Ayah! Ayah! Metu Hon Tai Hiong kelihatan gugup dan panik, Capsikou, kau, kau, kata Hon Tai Hiong dengan suara bergetar. Ayah, Capsikou yang mengobatimu, ayah kata Hon Pue Eng. Sesudah berkata begitu Hon Pue Eng tersentak dan jadi berpikir. Ternyata mereka sudah saling mengenal, kenapa ayah tidak bercerita pada kupikir nonahan. Tiba-tiba Hon Pue Eng ingat masa kecilnya ketika dia ditunangkan dengan Kok Xiao Hong. Tiga hari setelah Kok Xiao Hong meninggalkan rumahnya di Lok Yang, mereka kedatangan seorang tamu wanita yang ingin menemui ayahnya. Namun, ayahnya tidak mau menemui wanita itu hanya ibu Hon Pue Eng yang menerima kedatangan tamu perempuan itu. Ketika itu Hon Pue Eng baru berumur 5 tahun, ketika Hon Pue Eng mendengar kedatangan tamu wanita itu, dia berlari ke ruang tamu akan melihat tamu itu. Kelihatan tamu perempuan itu sangat cantik, Hon Pue Eng lalu mendekati wanita itu dan merangkulnya dengan manja. Melihat kelakuan Hon Pue Eng ibunya kelihatan tidak senang, lalu memarahi nonahan dan dikatakan tidak tahu aturan, nonahan ditariknya agar tidak mendekati tamu atau wanita cantik itu. Tetapi tamu wanita itu kelihatan sangat menyukai Hon Pue Eng, dia memuji ibunya punya anak perempuan yang cantik. Pada saat mau pergi, tamu wanita itu menghadiahkan sebuah mainan. Untuk Hon Pue Eng, sebuah burung-burungan yang terbuat dari batu giok. Menerima burung dari batu giok itu Hon Pue Eng girang sekali. Tetapi setelah wanita cantik itu meninggalkan rumahnya, ibu Hon Pue Eng mengambil mainan burung batu giok itu dari tangan Hon Pue Eng. Aku larang kau menyimpan mainan dari wanita itu kata ibunya. Ketika itu wajah ibu Hon Pue Eng kelihatan dingin dan mengis. Menyaksikan sikap ibunya yang kaku itu Hon Pue Eng tercengang, karena ia tahu ibunya sangat lemah lembut dan tidak pernah marah. Tapi hari itu dia marah besar. Burung terbuat dari batu giok itu oleh ibu Hon Pue Eng dibanting ke lantai dan hancur berantakan. Ketika itu Hon Pue Eng yang masih kecil hanya bisa menangis, karena jengkel selama beberapa hari dia tidak mau mendekati ibunya apalagi bicara. Beberapa hari kemudian wajah ibu Hon Pue Eng berubah tidak sedap dipandang, hal itu membuat Hon Pue Eng jadit takut sekali. Ibu marah padaku, dia tidak memperdulikan aku lagi, apa yang harus kulakukan pikir Hon Pue Eng. Tiba-tiba malam itu mendadak ibu Hon Pue Eng memeluk puterinya erat-erat, kemudian berkata perlahan. Nak, kau masih marah pada ibu kata ibu Hon Pue Eng. Bu, apa ibu masih sayang padaku kata nonahan. Tentu, memang kenapa nak? Kalau begitu selanjutnya aku tidak akan menerima barang pemberian orang lain, tetapi dulu ibu tidak pernah melarang aku menerima pemberian orang lain, kata Hon Pue Eng sambil terisak sedih. Ibu Hon Pue Eng mencium kening puterinya dengan mesra. Bagaimana ibu tidak sayang kepadamu, hari ini ibu yang salah. Ibu tidak menyalahkan kau, tapi ibu menyalahkan wanita itu kata ibunya. Dengan keheranan Hon Pue Eng lalu bertanya pada ibunya yang di akhirnya sudah tidak memarahinya. Bu, wanita itu baik dan lembut, kenapa ibu membencinya kata Hon Pue Eng? Kau masih kecil, nak. Sekalipun ibu ceritakan padamu, kau tidak akan mengerti. Kelak setelah kau dewasa pasti akan ibu beritahukan padamu. Sayang sebelum Hon Pue Eng dewasa dua tahun kemudian ibunya telah meninggal. Ingat kejadian itu Hon Pue Eng segera memperhatikan wajah Seng Cap Sikou? Semakin diperhatikan wanita itu, semakin mirip dengan tamu wanita ketika dia masih kecil. Tidak salah, pasti dia. Tetapi kenapa ayah kelihatan seperti takut kepadanya pikir Hon Pue Eng? Hon Pue Eng sama sekal tidak mengerti apa yang terjadi di antara kedua orang itu. Sementara itu Hon Tai Hiong terus menatap ke arah Seng Cap Sikou, dia dam saja. Tak lama bam dia bicara. Kau, kau kah yang menyelamatkan jiwaku kata Hon Tai Hiong? Seng Cap Sikou menghela nafas panjang. Ah ah, Tai Hiong, aku tahu selama ini kau terus mencurigai ku tentang kejadian itu. Semua itu kau anggap perbuatanku, kan? Sekarang kau telah dicelakakannya. Seharusnya kau sudah tahu siapa orang itu kata Seng Cap Sikou. Jadi maksudmu adik misanmu yang telah meracuninya kata Hon Tai Hiong? Mendengar pertanyaan Hon Tai Hiong seketika itu PKHI dan Pikpo terkejut bukan kepalang. Hon Tai Hiong terlebih-lebih lagi kagetnya, karena ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa ibunya meninggal karena diracun orang. Hektometer. Beng Cip Nio yang menaruh racun. Siapa yang diracunnya? Apakah dia yang mencelakakan ibuku pikir Hon Tai Hiong? Aku tidak berani menuduh dia. Tetapi aku pikir orang yang meracunimu hari ini pasti orang yang meracuni istrimu kata Seng Cap Sikou. Ucapan Cap Sikou ini jelas ingin mengatakan bahwa pelaku peracunan itu adalah Beng Cip Nio. Mendengar jawaban Cap Sikou, PKHI yang tidak tahu apa-apa jadi bingung. Kemudian dengan memeranikan diri dia bertanya langsung kepada Hon Tai Hiong. Hon To Aya, bukankah yang meracunimu itu si Bun Soya kata PKHI? Bukan. Seorang pelayan mengantarkan makanan berikut seguchi arak ke kamar tahananku, tidak aku sangka ternyata arak itu beracun. Aku kenal pelayan itu. Dia seusia dengan puteriku, pasti dia bukan orang yang meracuni istriku kata Hon Tai Hiong memastikan. Tikahi kaget dan gusar. Jadi maksud Hon To Aya yang meracunimu itu pelayan Tik Him? Tidak. Aku tidak percaya, dia itu orang baik. Ditambah lagi Tik Him pelayan yang baru tiba dari tempat Seng Cap Sikou. Jika benar dia yang meracunimu. Hon To Aya tidak boleh menuduh majikanku yang meracunimu kata Tik KHI dengan berani. Mendengar kata-kata pelayan itu Seng Cap Sikou tertawa. Pantas Beng Cip Nyo sangat menyayangimu kata Seng Cap Sikou. Ternyata kau sangat setia pada majikanmu. Jadi kau tidak senang orang lain memburuk-burukan nama majikanmu. Tetapi aku kira kau tidak tahu masalahnya, ku nasehatkan lebih baik kau jangan ikut bicara. Tai Hiong, coba kau pikir baik-baik, pelayan itu melakukan perintah siapa mengantarkan arak kepadamu. Jangan lupa, orang yang memiliki racun seperti itu hanya kami berdua. Jika bukan aku yang meracunimu pasti dia. Aku sama sekali tidak menyangka dia akan menyuruh pelayan itu mengantarkan arak beracun kepadamu. Tetapi terserah kau saja, apakah kau mau percaya padaku atau tidak? Pertama-tama memang Hong Pue Eng mencurigai Beng Cip Nyo yang meracuni ibunya. Namun, setelah bertatap muka dan bercakap-cakap dengan Beng Cip Nyo, kecurigaan itu lambat laun semakin berkurang. Tetapi, setelah mendengar tuduhan sengcap si kong tadi, Hong Pue Eng mulai yakin lagi bahwa Beng Cip Nyo malah yang meracuni ibunya. Hong Pue Eng sependapat dengan PKHI, tidak mungkin Cik Giyok Hian yang berniat mencelakakan ayahnya. Arak Kiu Tian San yang pengko acu sudah beberapa hari berada di kamar Beng Cip Nyo, jika ditarik kesimpulan yang logis, memang lebih mungkin Beng Cip Nyo yang menaruh racun ke dalam guci arak itu. Jika benar demikian, jelas Beng Cip Nyo ini wanita yang kejam dan sangat menakutkan. Sekarang dia dituduh meracuni ayahnya, bukan tidak mungkin dia juga yang meracun ibunya? Jelas baik PKHI, maupun Hong Tai Hiong dan Hong Pue Eng, mereka tidak mengetahui bahwa Capsi Kow lah yang mengatur siasat ini, karena dia ingin agar baik Hong Tai Hiong maupun Hong Pue Eng akan mengambil kesimpulan demikian. Bahwa pembunuh istri Hong Tai Hiong adalah Beng Cip Nyo. Hanya sayang dalam siasatnya itu sengcapsi kong tidak memperhitungkan kemungkinan lain. Dia terlalu yakin bahwa Beng Cip Nyo akan membunuh Cigiyok Hiong si gadis malang yang dia peralat itu, kalaupun tidak paling tidak pasti Beng Cip Nyo akan meracun gadis itu. Perhitungan Capsi Kow hampir sempurna sekali, tetapi sayang sekali cincin pemberian sengliong senin pada gadis si Cip Nyo, justru telah menyelamatkan nyawa Cigiyok Hiong dari maut. Saat itu hati Hong Tai Hiong bimbang bukan main. Selang sesaat baru dia bicara. Aku dibingungkan oleh kejadian dulu dan sekarang. Mudah-mudahan saja semua misteri ini kelak akan jelas juga. Tetapi sekarang aku tidak ingin memikirkannya kata Hong Tai Hiong. Mendengar kata-kata Hong Tai Hiong, sengcapsi kou tertawa dingin. Aku tahu di otakmu kau masih ingat pada adik misanku, kata capsi kou. Namun, saat ini musuh yang tangguh berada di depan mata, kau memang tidak perlu banyak berpikir. Lebih baik kau istirahat saja. Mungkin. Sebentar lagi aku harus minta bantuanmu. Bagaimanapun Beng Cip Nyo itu adik misanku, aku harus membantu dia. Saat sengcapsi kou bicara dengan Hong Tai Hiong di ruang tahanan, di luar Beng Cip Nyo sedang bertarung mati-matian melawan dua iblis tua yang ganas itu. Beng Cip Nyo tahu benar ada kakak misannya yang licik dan keji. Sejak capsi kou masuk ke kamar tahanan, hati Beng Cip Nyo jadi tidak tentram. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan sengcapsi kou terhadap Hong Tai Hiong dan putrinya. Sebenarnya Beng Cip Nyo sedang terdesak oleh kedua iblis tua itu, sekarang ditambah lagi hatinya sedang bimbang. Tidak heran jika sekarang Beng Cip Nyo berada dalam bahaya. Sekalipun si Bun Soya dan Ciu Kiusa sudah di atas angin, tetapi mereka belum berani turun tangan karena masih was-was. Semua itu disebabkan karena mereka tahu bahwa sengcapsi kou dan Beng Cip Nyo itu dua kakak beradik misan. Sekalipun mereka tahu di antara mereka berdua terdapat salah paham, namun tetap mereka masih saudara misan. Jika benar-benar sengcapsi kou keluar dan mereka harus berhadapan satu lawan satu, mereka tidak yakin akan bisa mengalahkan kedua wanita gagah itu. Ini yang membuat kedua iblis tua itu harus segera mengambil putusan, sebelum sengcapsi kou muncul mereka harus sudah bisa membereskan Beng Cip Nyo, atau paling tidak melukainya. Sesudah itu mereka langsung menyerang bersama-sama. Kelihatan wajah Beng Cip Nyo mulai pucat pasi. Wah! Dari mulut Beng Cip Nyo menyembur darah segar. Aaha nenek busuk itu sudah terluka teriak Ciu Kiusa. Segera Ciu Kiusa mengerahkan ilmu Siulo Imsat Kangnya hingga ke tingkat yang kedelapan. Dia memukul dengan cepat ke arah Beng Cip Nyo dengan maksud ingin menghabisi nyawa Beng Cip Nyo seketika itu juga. Di luar dugaan, pukulan Ciu Kiusa ini bukan hanya tidak membinasakan Beng Cip Nyo, mengenai tongkatnya saja tidak. Malah sebaliknya terdengar suara keras. Boom! Telapak tangan Ciu Kiusa tiba-tiba berdarah dan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Rupanya sambaran tongkat Beng Cip Nyo luar biasa cepat dan kerasnya. Kekuatan Beng Cip Nyo ini tiba-tiba saja muncul. Dia tahu bahwa Seng Capsiko akan segera muncul membantu dirinya. Tetapi dia sadar, sebelum Capsiko muncul barangkali dia sudah jadi mayat di tangan Ciu Kiusa. Penyebab lain yang membuat tenaga Beng Cip Nyo tiba-tiba terkumpul, bahwa dia tidak ingin mendapat bantuan dari Seng Capsiko. Maka itu dalam keadaan kidesak, dia jadi nekat dan lupa menjaga keselamatan sendiri. Dia mengeluarkan hawa dari aliran sesatnya semacam ilmu yang sangat aneh. Ilmu itu diberi nama Tianmokoi Titai Hoat, ilmu iblis langit membebaskan diri. Ilmu Tianmokoi Titai Hoat ini bisa merusak diri sendiri, tapi ilmu ini tentu saja bisa menambah satu bagian tenaga, hanya tidak bisa tahan lama, sebab setelah sekian lama tenaganya sendiri akan musnah bahkan Beng Cip Nyo akan terluka. Beng Cip Nyo yakin bahwa dia akan dikalahkan oleh kedua iblis tua itu. Dia pikir daripada mati di tangan kedua iblis itu dengan penasaran, lebih baik dia mengerahkan kemampuan terakhirnya. Dia juga berharap jika terluka maka kedua lawannya pun akan terluka. Dengan demikian dia jadi tidak perlu meneima budi sengcap si kou lagi. Serangan yang dilakukan oleh Beng Cip Nyo dengan ilmu Tianmokoi Titai Hoat itu memang berhasil mendesak kedua iblis tua itu hingga keduanya terperanjat bukan kepalang. Namun, keduanya berusaha agar mereka tidak terluka oleh serangan-serangan dari Beng Cip Nyo. Ditambahlah Kwee, Keng Si Bun Soya maupun Cuk Yusa sangat tinggi. Siasat ini ternyata berhasil. Dua iblis tua itu agak terdesak karena tenaga Beng Cip Nyo bertambah hebat. Namun hal ini bukan berarti Beng Cip Nyo akan mampu mengalahkan kedua iblis itu. Ini terbukti karena lambat laun tenaga Beng Cip Nyo semakin berkurang, ini dirasakan sekali oleh Beng Cip Nyo. Tetapi mendadak dia mendengar suara keras. Adik Misan, kau sudah tahu aku tidak akan membiarkan kau bertarung sendirian, mengapa kau menyusahkan dirimu sendiri? Untung aku datang belum terlambat kata Seng Cap Si Kou. Sebelum sirna suara itu, Seng Cap Si Kou sudah muncul. Si Bun Soya Teng sudah merasakan kelihayan Seng Cap Si Kou, sebelum dia muncul si Bun Soya sudah bersiap-siap menghadapinya. Begitu Seng Cap Si Kou muncul dia langsung melancarkan serangan ke arah Seng Cap Si Kou. Tetapi gerakan Seng Cap Si Kou sangat cepat. Dia mampu bergerak untuk menghindari serangan. Si Bun Soya dan langsung melancarkan serangan susulan, kali ini yang jadi sasarannya adalah Seng Cap Si Kou. Seng Cap Si Kou pun saat itu sudah siaga, begitu serangan Seng Cap Si Kou datang Seng Cap Si Kou berkelit ke samping, lalu menyerang dengan jurus Yui O Im Set Kou dengan sepenuh tenaga ke arah Seng Cap Si Kou. Saat itu juga terasa ada hawa dingin menyerang ke arah Seng Cap Si Kou. D. Wardugaan ikat pinggang Seng Kou yang terserang oleh pedang bambu hijau Seng Cap Si Kou langsung putus. Tetapi Seng Cap Si Kou yang sadar serangan Seng Cap Si Kou itu sangat berbahaya, tidak berani maju terus. Dia bergerak laksana kilat membalikan tubuhnya dan menyerang ke arah Seng Cap Si Kou sadar bahwa kedua iblis itu sangat lihai, khususnya pukulan beracun mereka. Itu sebabnya dia tidak berani sembarangan menyerang, karena itu berarti buang tenaga percuma saja dia bertarung dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya yang ramping. Bertarung dengan kera demikian membuat tenaga murni Seng Cap Si Kou tetap terjaga. Karena serangan Chuk Yusa maupun si Bun Soya belum berhasil mengenai dirinya. Lain lagi dengan Beng Cip Nio, karena telah mengerahkan tenaga terakhirnya karena itu dia terluka sehingga dia tidak tahan oleh serangan hawa dingin iblis tua. Tidak heran jika sekujur tubuhnya begitu menggigil. Untung tenaganya belum habis seluruhnya hingga dia masih mampu bertahan sedikit. Seng Cap Si Kou bertarung dengan kera bergerak terus kian kemari, gerakannya juga gesit luar biasa. Sedangkan si Bun Soya dan Chuk Yusa tidak segesit Seng Cap Si Kou, tidak aheran jika kedua iblis tua ini agak kewalahan. Menghadap hawannya itu, bahkan pedang bambu hijau Seng Cap Si Kou pun nyaris melukai keduanya. Beng Cip Nio tidak mau ketinggalan sekalipun tenaganya sudah agak berkurang, dia juga melancarkan serangan-serangan hebat ke arah kedua iblis tua itu, akibatnya kedua iblis itu terdesak mundur. Jelas tampak Seng Cap Si Kou dan Beng Cip Nio akan berhasil mengalahkan Chuk Yusa dan Si Bun Soya. Tapi dehwar dugaan Hong Tong Sem Eng yang tadi dikalahkan sekarang telah maju pula ke gelanggang pertarungan. Perempuan siluman bentak Cietian. Memang benar tadi kami kau kalahkan karena serangan gelapmu, jangan kau kira kami takut kepadamu. Hari ini kami akan bertarung mati-matian melawanmu. Dengan demikian kita bisa mengetahui siapa yang paling gagah di antara kita kata Cietian. Sekalipun Hong Tong Sem Eng tidak tergolong jago kelas utama dalam dunia persilatan, tetapi mereka sangat lihai saat menggunakan gelang besi apalagi jika mereka bergabung bertiga serangan mereka akan mampu untuk menghadapi para pesilat tinggi sekalipun. Seng Capsikou belum pernah melihat atau mendengar kalau Hong Tong Sem Eng memiliki jurus gabungan gelang bertiga itu, maka itu dia jadi tertawa dingin. Fui! Kalian sedang berbicara apa? Apa kalian masih berani bertarung dengan ku kata Seng Capsikou? Mendengar ejekan itu Cietian gusar bukan kepalang, dia langsung menyerang Capsikou dengan gelangnya. Seng Capsikou tidak mau kalah dia juga menggunakan pedang bambu hijaunya menangkis serangan Cietian itu. Hektometer! Apa hebatnya gelang karatanmu itu kata Seng Capsikou? Pada saat yang bersamaan tampak cahaya putih berkelebat, rupanya Cie Cheng dan Cie Liak pun ikut maju menyerang ke arah Seng Capsikou untuk mengeroyok jago wanita tua ini. Tadi Seng Capsikou sangat meremahkan kemampuan ketiga jago dari Hong Tong itu. Tetapi setelah dia diserang oleh ketiga jago Hong Tong itu, dia jadi terperanjat, karena setiap kali Seng Capsikou menyerang, serangannya itu selalu berhasil ditangkis oleh ketiga jago muda Hong Tong Semeng tersebut. Sekarang Seng Capsikou sudah tidak berani menganggap remeh mereka lagi. Lalu Seng Capsikou mengerahkan ginkangnya untuk menghadapi mereka bertiga. Sekarang tampak bayangan pedang bambu hijau Seng Capsikou berkelebat kian kemari, terkadang meliuk-liuk bagaikan seekor ular hijau yang ganas menyerang ke arah ketiga jago Hong Tong Semeng itu. Di tengah gelanggang terjadi perubahan besar, karena Hong Tong Semeng maju melawan Seng Capsikou, Sekarang Beng Chit Mio harus menghadapi Cukiusa dan Sibun Soya seorang diri. Selakanya ilmu Tianmokoi Titai Hoat yang mampu menambah tenaganya sekarang sudah semakin melemah. Tidak heran jika Beng Chit Mio kewalahan dan hampir tidak mampu menghadapi kedua iblis tua yang ganas itu. Baik Cukiusa maupun Sibun Soya telah melihat bahwa Hong Tong Semeng mampu menghadapi Seng Capsikou, maka itu mereka jat hega. Sekarang mereka berkonsentrasi untuk merobohkan Beng Chit Mio yang bertarung hanya sendirian melawan mereka. Sekalipun Beng Chit Mio sudah terluka dalam dia masih mencoba bertahan, namun dari bibirnya telah mengeluarkan darah segar. Tetapi perubahan itu tidak lepas dari penglihatan Seng Capsikou yang mengkhawatirkannya. Kelihatan Seng Capsikou amat kecewa. Kalau tahu bakal jadi begini aku akan muncul lebih awal lagi pikir Seng Capsikou. Andai kata Seng Capsikou tidak terlambat muncul, pasti tidak akan mencegah Beng Chit Mio menggunakan ilmu Tianmokoi Ti Kei Hoat yang berbahaya itu. Sekarang Beng Chit Mio sudah terluka dalam dan ini berbahaya sekali. Kelihatan kekuatan Beng Chit Mio semakin berkurang, malah kelihatannya tidak lama lagi Beng Chit Mio akan roboh di tangan kedua iblis tua itu, sebaliknya Seng Capsikou saat itu belum mampu merobohkan jago Hong Tong Seming. Keadaan saat itu sungguh sangat berbahaya sekali bagi Beng Chit Mio. Sekarang satu-satunya harapan Seng Capsikou hanya pada Hong Tae Hyong. Berdasarkan Lue E. Kang yang dimilikinya, aku yakin sekarang Hong Tae Hyong telah pulih sebahagian. Tetapi aku khawatir tidak tahan lama kecuali jika Hong Tae Hyong mampu mengalahkan lawan dalam waktu singkat, jika tidak sulit bagi kita meloloskan diri pikir Seng Capsikou. Setelah Seng Capsikou memunahkan racun yang ada di dalam tubuh Hong Tae Hyong, tak lama Hong Tae Hyong sudah langsung duduk bersilah untuk menghimpun hawa murninya selang sesaat dia rasakan hawa murninya telah pulih kembali. Ini tandanya tenaga dia telah pulih kembali 7-8 bagian. Tidak aku kira Seng Capsikou menyelamatkan aku dengan sungguh-sungguh hati pikir Hong Tae Hyong. Hong Tae Hyong bangun dan berkata pada Hong Pue E. Eng. Eng, mari kita pergi kata Hong Tae Hyong. Baik, ayah, jawab putrinya. Nona Hong pedangku untukmu saja kata PKHI. Hong Pue E. Eng menyambut pedang pemberian PKHI lalu dia mengikuti Hong Tae Hyong berjalan keluar. Cuk Yusik terkejut ketika melihat Hong Tae Hyong berjalan keluar dari ruang tahanan. Segera dia maju untuk mewakili Hong Tong Seng Eng menghadapi Seng Capsikou, sambil langsung memberi perintah. Cepat kalian tangkap tua bangka Sihon itu kata Cuk Yusik dengan lantang. Rupanya Cuk Yusik masih jerih menghadapi Hong Tae Hyong yang dia ketahui kepandainya sangat tinggi. Selain itu dia masih ragu dan belum tahu berapa bagian Hong Tae Hyong sudah pulih dari keracunannya. Itu sebabnya dia menyuruh Hong Tong Seng Eng menangkap Hong Tae Hyong mencobanya dulu. Kebetulan saat itu Hong Tong Seng Eng sedang terdesak oleh serangan Seng Capsikou, mereka sebenarnya seolah sudah sulit untuk bernapas. Betapa senangnya mereka saat mendengar Cuk Yusik bersedia menggantikan mereka. Tak lama Cuk Yusik sudah bertarung dengan Seng Capsikou, Hong Tong Seng Eng mengira melawan Hong Tae Hyong akan lebih mudah karena mereka mengira Hong Tae Hyong masih terluka dan tenaganya berkurang. Mereka mengira dalam waktu singkat mereka akan mampu mengalahkan jago tua Sihon itu, mereka juga mengira Cuk Yusik berniat baik bersedia menggantikan mereka melawan Seng Capsikou yang jelas tidak dapat mereka kalahkan dengan mudah. Sudah lama Hong Tae Hyong terkurung dalam kamar tahanan, baru hari ini dia bisa melihat sinar matahari. Maka itu bukan main girangnya Hong Tae Hyong ketika itu. Selama itu dia tidak dapat melampiaskan kekesalannya. Tidak heran ketika Hong Tae Hyong melihat Hong Tong Seng Eng maju menghampirinya dan langsung menyerang, Hong Tae Hyong pun langsung berteriak nyaring. Hektometer! Tikus-tikus bau, kalian berani menghinaku? Rasakan pukulanku kata Hong Tae Hyong. Tanpa banyak bicara lagi Hong Tae Hyong langsung menyerang ke arah lawan. Menyaksikan gerakan Hong Tae Hyong yang gesit serta bentakannya yang nyaring hal itu membuat Chie Tian kaget bukan main. Tanpa sadar Chie Tian mundur beberapa langkah ke belakang. Tetapi saat itu serangan Hong Tae Hyong sudah tertuju kepadanya. Chie Tian kaget dia langsung menangkis serangan itu dengan gelang besinya bersamaan dengan itu terdengar suara nyaring. Teng, saat itu juga Chie Tian merasakan telapak tangannya sakit bukan main, tanpa disadari gelang besi di tangannya terlepas dari genggamannya. Ketika itu dengan cepat Hong Tae Hyong memutar tubuhnya dan menyerang ke arah Chie Cheng. Pukulan Hong Tae Hyong seperti tadi ditangkis oleh Chie Cheng. Bersamaan dengan itu kembali suara keras terdengar. Teng, benturan gelang besi itu mengagetkan Chie Cheng, karena tangkisan Chie Cheng malah berbalik ke arahnya. Chie Cheng terkejut bukan main. Oleh karena serangan gelang bajanya sendiri yang mengarah ke dirinya, ini membuat Chie Cheng harus berusaha menahan serangan balik atau senjatanya yang makan tuan itu. Dia mencoba menahan agar sepasang gelang baja itu tidak menghantam kedadanya sendiri. Karena terlalu banyak mengerahkan tenaganya Chie Cheng mendapat luka yang cukup parah. Kedua lengannya patah hingga akhirnya dia menjerit-jerit karena kesakitan. Sesudah kedua lawannya tidak berdaya, Hong Tae Hyong membentangkan kedua tangannya dan menyerang ke arah si Bun Soya. Serangan yang tiba-tiba ini membuat si Bun Soya kaget setengah mati. Rupanya Hong Tae Hyong menggunakan jurus Kim Kong Chiang, suatu pukulan tingkat tinggi dan sangat lihai. Dia telah aku totok dengan totokan yang sangat istimewa, tetapi dia mampu membebaskan diri dari totokanku. Kelihatannya bukan hanya luka dalamnya yang telah sembuh, malah tenaganya pun sudah pulih kembali. Selaka hari ini aku bisa binasa di tangannya pikir si Bun Soya yang mulai cemas bukan kepalang. Di tempat lain kelihatan Beng Chit Nio sudah kewalahan menghadapi Chiu Kiyusa yang tampak semakin ganas serangannya. Beng Chit Nio sudah terdesak, seumpama untuk bernapas saja sulit baginya. Tetapi begitu Beng Chit Nio melihat Hong Tae Hyong muncul ke gelanggang pertarungan, semangatnya langsung bangkit sendiri. Tai Hyong, lukamu sudah sembuh. Syukurlah teriak Beng Chit Nio. Seng Cap Si Kou tertawa dingin mendengar teriakan Beng Chit Nio itu. Syukur. Syukur. Adik misan yang baik, maksudmu sekarang telah tercapai. Jika aku tahu kau mencintai Hong Tae Hyong, aku tidak perlu berbuat begini kata Seng Cap Si Kou. Hai, apa maksud ucapanmu kakak misan kata Beng Chit Nio? Kembali Seng Cap Si Kou tertawa dingin. Tidak bermaksud apa-apa. Seandainya kau tidak mencintainya, mana mungkin kau mengucapkan kata syukur padanya kata Seng Cap Si Kou? Di tempat lain si Bun Soya jadi berpikir. Aku harus menangkap Beng Chit Nio untuk ku jadikan Sandra. Dengan demikian barangkali aku bisa memperoleh kemenangan pikir si Bun Soya. Tiba-tiba si Bun Soya melancarkan serangan dasyat ke arah Beng Chit Nio. Ketika itu Beng Chit Nio masih ingin adu mulut dengan Seng Cap Si Kou, tahu-tahu dia diserang oleh si Bun Soya dengan hebat. Terpaksa dia bungkam dan harus berkonsentrasi pada serangan si Bun Soya dan menghadapinya dengan hati-hati. Ucapan Seng Cap Si Kou tadi artinya jad hain. Beng Chit Nio tidak mengerti maksud kata-kata kakak misalnya itu, namun Han Tai Hiong langsung mengerti. Menurut pendapat Han Tai Hiong di balik ucapan itu, Seng Cap Si Kou ingin mengatakan bahwa Beng Chit Nio hanya berpura-pura menjadi orang baik, padahal dialah yang meracuni Han Tai Hiong. Saat itu Beng Chit Nio dianggap sedang berpura-pura baik dan mengucapkan rasa syukurnya bukan sebaliknya. Namun, Han Tai Hiong agak sedikit heran karena baik dari nada ucapan Beng Chit Nio maupun raut wajahnya sedikit pun tidak menunjukkan kepura-puraan seperti yang dituduhkan oleh Seng Cap Si Kou kepadanya. Sebab Han Tai Hiong melihat langsung, saat muncul, Beng Chit Nio melihatnya, dia kelihatan terkejut dan girang. Air muka demikian tidak bisa dibuat-buat atau untuk berpura-pura. Memang di benak Han Tai Hiong pun dia tidak yakin Beng Chit Nio yang meracuni dirinya. Namun, Beng Chit Nio yang menyuruh Chi Giok Hian mengantarkan arak beracun itu kepadanya. Sebaliknya yang memunahkan racun yang ada di tubuhnya adalah Seng Cap Si Kou. Kejadian ini amat sulit dianalisa oleh Han Tai Hiong, sekalipun dia yakin dalam masalah ini ada yang tidak beres. Namun Han Tai Hiong tidak mengetahui apa yang tidak beres itu hingga membuatnya termangu-mangu di tempat. Saat Han Tai Hiong sedang bertarung dengan Chie Tian dan Chie Cheng, putrinya Han Pue Eng berlari ke arah Chie Liak yang segera dia serang. Ilmu silat yang diandalkan Hong Tong Sem Eng adalah Lon Hoan Koat, ilmu gelang gabungan. Konon ilmu silat ini mampu untuk menghadapi pesilat tinggi manapun jika mereka bergabung saat bertarung. Sebaliknya gelar Han Tai Hiong Kiam Chiang Kout, tidak aheran jika Han Pue Eng memiliki ilmu pedang yang sangat lihai warisan aliahnya. Saat Han Pue Eng bertarung dengan Chie Liak gadis ini berada di atas angin tetapi untuk mengalahkan Chie Liak tidak mudah Han Pue Eng bisa mengalahkannya jika pertarungan berjalan sampai 100 jurus. Chie Liak yang melihat kedua saudaranya sudah terluka oleh Han Tai Hiong, Chie Liak jadi tidak tenang, sekarang dia semakin terdesak oleh serangan dasyat dari Han Pue Eng. Begitu gugupia Chie Liak sehingga diluar dugaan bahunya terluka oleh tusukan pedang Han Pue Eng, masih untung serangan Han Pue Eng tidak sepenuh hati hingga lukanya tidak terlalu parah, tetapi hal ini cukup membuatnya Li Chie Liak. Chie Liak juga Chie Liak buru-buru mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat yang bersamaan Chie Tian berteriak. Si Bun Sian Seng, kepandaian kami masih rendah, kami tidak dapat membantumu lagi. Kami malu berada terus di sini. Terpaksa kami akan pergi, kata Chie Tian. Sesudah itu mereka langsung meninggalkan tempat itu. Sesudah mengalahkan Chie Liak, segera nona Han menghampiri ayahnya. Ayah bagaimana keadaanmu? Kita harus segera pergi, kata nona Han. Saat itu Han Tai Hiong masih berdiri termangu-mangu, dia tidak menyaut. Melihat ayahnya diam saja Han Pui Eeng mengira penyakit ayahnya kambuh lagi, barangkali karena tadi ayahnya bertarung dan mengerahkan tenaga terlalu banyak. Kedua iblis tua itu sangat lihai, jika ayah ingin menuntut balas masih ada lain hari, kata Han Pui Eeng. Sesudah itu nona Han menarik tangan ayahnya dengan maksud akan mengajak ayahnya pergi dari situ. Tapi Han Tai Hiong malah berkata dengan lembut, ayah tidak kenapa-napa, baiknya kau tunggu aku sebentar, kata Han Tai Hiong. Han Tai Hiong berjalan ke arah Chiu Kyu Sek, lalu berkata pada si iblis tua itu, Chiu Kyu Sek, hutang satu pukulan harus dibayar dengan satu pukulan. Hari ini aku menagih satu pukulan itu, sedangkan bunganya boleh kau bayar, kelak kata Han Tai Hiong dingin. Chiu Kyu Sek tertawa dingin. Baik, tantanganmu aku terima. Apakah kau akan bertarung secara bergilir? Atau kau dan puterimu juga kedua kekasihmu maju bersama-sama tetap aku terima. Aku tidak takut kata Chiu Kyu Sek mengejek. Mendengar ajakan Chiu Kyu Sek mendadak Seng Capsikou membentak dengan keras. Hai kau bicara apa kata Seng Capsikou? Saat itu juga Seng Capsikou langsung menyerang ke arah Chiu Kyu Sek. Dia kelihatan gusar sekali, namun hatinya justru girang bukan main karena Chiu Kyu Sek mengatakan bahwa dia dan Beng Cipmyo kekasih Han Tai Hiong. Tidak heran saat dia menyerang Chiu Kyu Sek. Sudut matanya melirik ke arah Han Tai Hiong karena dia ingin tahu bagaimana reaksi pria itu atas kata-kata Chiu Kyu Sek tersebut. Ternyata Han Tai Hiong hanya berkata hambar. Anjing memang hanya bisa menggonggong, kau tidak perlu gusar kepadanya. Chiu Kyu Sek harap kau mundur, engkau juga jangan maju kata Han Tai Hiong. Tiba-tiba tangan Han Tai Hiong bergerak membentuk sebuah lingkaran yang disertai suara keras saat dihentakan ke arah Chiu Kyu Sek. Dulu mereka berdua pernah bertarung beberapa kali dengan demikian masing-masing telah menderita luka sekarang tidak heran jika mereka jadi waspada dan sudah tahu berapa tinggi kepandaian masing-masing. Melihat sikap dan gerakannya Han Tai Hiong memang lebih unggul jika dibandingkan dengan Chiu Kyu Sek. Sedang andalan Chiu Kyu Sek dia memiliki ilmu pukulan yang sangat beracun. Kebetulan sampai detik itu Han Tai Hiong belum mampu memecahkan ilmu pukulan beracun lawannya ini. Tidak heran kalau pertarungan kedua jago itu jadi berimbang. Chiu Kyu Sek yang sudah tahu bagaimana lihainya pukulan Han Tai Hiong sudah tentu tidak berani beradu pukulan dengan lawannya ini. Tetapi saat Chiu Kyu Sek melihat wajah Han Tai Hiong masih pucat dan lesu, Chiu Kyu Sek berpikir. Aku kira tenaganya belum pulih benar, dia sedang sakit. Aku kira tidak mungkin tenaganya masih seperti dulu pikir Chiu Kyu Sek. Ilmu Siulo Imset Kang akan ampuh dan dasyat jika tepat mengenai tubuh lawan, jika tidak demikian keampuhannya akan berkurang. Itu sebabnya sejak tadi serangan Chiu Kyu Sek ditujukan ke tubuh Han Tai Hiong. Saat itu Seng Cap Sikau berdiri di tepi gelanggang sedang mengawasi pertarungan itu. Chiu Kyu Sek sadar Seng Cap Sikau ini keji. Itu sebabnya Chiu Kyu Sek tetap waspada dia takut kalau tiba-tiba Cap Sikau melancarkan serangan gelap terhadapnya. Harapan Chiu Kyu Sek hanya satu, dia harus segera bisa merobohkan Han Tai Hiong jika dia tidak ingin dikeroyok hingga binasa. Dua jago tua ini menggunakan ilmu mereka yang dasyat. Serangan demi serangan sangat berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat keras. Boom! Rupanya dua jago ini telah mengaduk pukulan mereka. Kelihatan tubuh Han Tai Hiong bergoyang-goyang, wajahnya kelihatan kehijau-hijauan. Sebaliknya Chiu Kyu Sek juga terhuyung-huyung ke belakang enam tujuh langkah jauhnya. Kemudian dia membuka mulutnya dan menyemburkan darah segar. Di luar dugaan kekuatan Han Tai Hiong telah pulih tujuh bagian, hingga tenaga murni Chiu Kyu Sek terserang hingga terluka ditambah lagi tadi dia telah bertarung melawan Beng Chit Mio dan Seng Cap Sikau yang lihai. Dengan demikian pukulan Siu Lo Im Set Kangnya, Adi sedikit kurang ampuh. Ketika itu jelas Han Tai Hiong mendapat sedikit keuntungannya karena Han Tai Hiong pernah keracunan, malah sakit beberapa tahun lamanya karena pukulan Siu Lo Im Set Kang Chiu Kyu Sek. Tidak heran sekarang dia jadi agak kebal terhadap pukulan Siu Kyu Sek yang tenaganya sangat berkurang. Saat terjadi benturan keras Siu Kyu Sek lah yang mendapat kerugian besar melihat ayahnya berhasil mendesak dan memukul Siu Kyu Sek dengan hebat. Han Pue Eng gerang bukan kepalang, tetapi nona ini pun kaget ketika melihat wajah ayahnya berubah ke hijau-hijauan. Ayah, apakah kau tidak kenapa-napa? Ayah, iblis tua itu sudah mundur jangan maju lagi Han Pue Eng memperingatkan ayahnya. Aku tidak apa-apa anak Eng, tetapi di tempat ini masih ada satu lagi iblis tua kata Han Tai Hiong. Han Tai Hiong langsung melesat ke samping Beng Chit Mio dan langsung mengerahkan pukulan ke arah Si Bun Soya. Melihat Han Tai Hiong maju menyerang lawan yang sedang dihadapinya Beng Chit Mio berseru. Tadi kau berdua mengeroyok aku, sekarang aku pun tidak akan memakai aturan kalangan Kang Ou lagi kata Beng Chit Mio. Ucapan Beng Chit Mio ini bukan saja ditujukan pada Si Bun Soya tapi juga ditujukan pada Han Tai Hiong. Dia khawatir Han Tai Hiong akan menyuruh dia mundur seperti tadi. Dia menyuruh Seng Cap Sikong dan Han Pue Eng yang dilarang membantunya, maka itu dia berteriak lebih dulu memberi peringatan bahwa dia tidak mau mundur. Tongkat besinya langsung menyerang Si Bun Soya dengan jurus liok Jucan San, enam tongkat membelah gunung. Kelihatan tongkat berkepala naga itu berkelebat-kelebat ke arah enam jalan darah Si Bun Soya. Si Bun Soya sadar bahwa Han Tai Hiong sangat lihai, itu sebabnya dia hanya berkonsentrasi pada serangan Han Tai Hiong, maka yang dia lakukan ialah menutup semua jalan darahnya sedangkan serangan dari Beng Chit Mio tidak diabaikannya, tapi diakerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan dari Han Tai Hiong. Di luar dugaan Si Bun Soya serangan Beng Chit Mio yang seolah akan menotok jalan darahnya, tiba-tiba berubah, kali ini tongkat berkepala naga itu justru dipukulkan ke arahnya. Sekalipun Wee Keng Si Bun Soya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Chu Kyu Si, tetapi mana mungkin dia akan mampu menangkis dua pukulan dari Han Tai Hiong maupun Beng Chit Mio sekaligus. Boom! Keraat! Dua buah tulang rusuk Si Bun Soya terhantam oleh tongkat berkepala naga Beng Chit Mio hingga patah, sedangkan tubuh Si Bun Soya terpental karena terkena pukulan Kim Kong Chiyang yang dilancarkan oleh Han Tai Hiong. Si Bun Soya sungguh luar biasa, sekalipun dia terluka dan tulang rusuknya patah, tetapi dia masih sempat melarikan diri sebelum dia mati konyol di tangan sepasang jago tua itu. Saat itu Beng Chit Mio sedang terhuyung-huyung sejauh tiga langkah, dia terdorong oleh serangan Si Bun Soya dan pakaian tahan senjata dari lawan. Beng Chit Mio bebas dari maut dan secara kebetulan penyelamatnya adalah Han Tai Hiong. Dia juga melihat kekuatan Han Tai Hiong sudah pulih itu membuat hati Beng Chit Mio girang bukan kepalang. Luapan kegembiraannya yang luar biasa itu ternyata menyebabkan dadanya terasa sakit. Maka itu dia berusaha menahan rasa sakit itu. Tai Hiong, syukurlah kita masih bisa bertemu lagi. Aku ingin bicara denganmu kata Beng Chit Mio lembut. Seng Capsiko mencibirkan mulutnya dan menyela kata-kata Beng Chit Mio dengan pedas. Benar, memang kau harus menjelaskannya perlahan-lahan. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Selama tinggal kata Seng Capsiko. Ucapan Beng Chit Mio itu tulus, dia ingin menjelaskan masalah yang sebenarnya, maksudnya untuk membersihkan dirinya dari tuduhan yang bukan-bukan dari Han Tai Hiong terhadapnya. Tetapi sebelum dia bicara Seng Capsiko telah mendahulunya, dia bilang memang Beng Chit Mio harus memberi penjelasan. Ucapan Seng Capsiko ini sangat tajam dan penuh arti tertentu. Bukan main gusarnya Beng Chit Mio saat itu. Langsung dah maju dan membentak dengan sengit pada Seng Capsiko. Matanya mengawasi dengan berapi-api. Seng Jauh, kau harus tetap di tempat. Kau jangan seenaknya pergi begitu saja bentak Beng Chit Mio sengit sekali. Seng Jauh merupakan nama kecil Seng Capsiko. Saat masih kecil dia selalu dipanggil dengan nama itu. Mendengar bentakan saudara misalnya Seng Capsiko tertawa dingin. Bukan aku yang ingin bicara dengannya, tapi kau. Kenapa aku tidak boleh pergi kata Seng Capsiko? Tiba-tiba Han Pue Eeng menyelak. Ayah, mari kita pergi. Entah apa sebabnya Han Pue Eeng jadi merasa ngeri melihat kedua wanita itu, malah sekujur badannya tiba-tiba saja jadi merinding. Itu sebabnya dia ajak ayahnya pergi. Han Taihiong tiba-tiba tersentak sadar. Benar, semua masalah dulu telah sirna bagaikan uap. Mengapa harus aku pikirkan lagi? Aku tidak ingin melibatkan diriku dengan mereka berdua agar hal ini tidak jadi masalah bagi almarhum istriku dan anakku Pue Eeng, pikir Han Taihiong. Saat itu seolah Han Taihiong baru sadar dari mimpi buruknya. Cip Nyo, sudah tidak ada yang harus kita bicarakan lagi. Terima kasih atas semua pelayananmu kata Han Taihiong. Han Taihiong mengibaskan lengan jubahnya lalu mengajak Han Pue Eeng pergi dengan tidak menoleh lagi. Kelihatan Bang Chit Nyo sangat kecewa dan menyesal bukan main. Dia menyesal karena masalah yang melibatkan Han Taihiong itu disebabkan oleh perbuatannya bersekongkol dengan si Bun Soya dan Ciu Kiyusa untuk menangkap Han Taihiong. Tidak heran kalau Han Taihiong sangat benci pada Bang Chit Nyo. Sedangkan Bang Chit Nyo kesal karena sengcap si Kou tertawa dingin di hadapannya dan itu menyebabkan Han Taihiong pergi tanpa pamit lagi kepadanya. Sengcap si Kou tertawa. Adik misan yang baik sekarang aku boleh pergi, kan kata sengcap si Kou. Bang Chit Nyo emosi sekali, hal ini menyebabkan tubuhnya jadi sempoyongan dan nyaris roboh. Melihat majikannya hampir roboh PKHI terkejut, dia segera memapah majikannya sambil menatap ke arah Capsi Kou. Capsi Kou, kali ini kami memang harus berterima kasih karena Capsi Kou telah menyelamatkan majikan kami. Akan tetapi tidak selayaknya Capsi Kou membuat kesal majikan kami kata TKHI. Seng Capsi Kou tertawa dingin. Baik, terserah keinginan majikanmu, apakah aku harus tetap di sini kata Capsi Kou? Wajah Bang Chit Nyo tampak kehijau-hijauan. Jauhih. Kau membuat aku menderita sekali. Pasti aku akan membuat perhitungan denganmu kata Bang Chit Nyo. Seng Capsi Kou kembali tertawa dingin. Adik misanku yang baik, kau tidak perlu membuat perhitungan denganku, sebab paling sedikit kau harus istirahat selama tiga tahun. Bagaimanapun kau tetap adik misanku, aku tidak akan menghinamu kata Seng Capsi Kou. Ucapan Seng Capsi Kou ada benarnya karena terluka parah. Paling sedikit Bang Chit Nyo harus beristirahat selama tiga tahun. Dalam tempo tiga tahun ilmu silat Seng Capsi Kou pasti sudah bertambah maju, dan dia bukan tandingan Bang Chit Nyo lagi. Kau titik kau, kata Bang Chit Nyo sambil menuding dengan tangan gemetar. Saking gusar Bang Chit Nyo tidak bisa berkata-kata, sedangkan Capsi Kou tertawa dingin kemudian melesat pergi. Bang Chit Nyo mengawasi kepergian Seng Capsi Kou yang kian lama kian jauh. Hati Bang Chit Nyo terasa hampa. Dia tidak tahu apakah ia benci atau cinta, juga dia tidak tahu apakah harus girang atau berduka. Berbagai macam perasaan galau dalam benaknya. Orang yang sangat dia cintai telah pergi, demikian juga orang yang sangat dibencinya. Dia bisa hidup dan bersemangat kembali karena demi Hon Tai Hyeong. Tetapi orang yang sangat dia cintai itu telah pergi dalam keadaan tidak memahami dirinya. Lalu bagaimana dia tidak berduka. Sementara itu di perjalanan Hon Tai Hyeong yang sedang berjalan dengan puterinya hatinya jadi galau. Dia tidak mengira semua kejadian akan berakhir demikian, tetapi masih meninggalkan teka-teki dan misteri di hatinya. Siapa yang meracunnya, dia boleh tidak menyelidikinya. Tetapi sekarang rumahnya telah habis terbakar. Semua pembantu yang ada di rumahnya telah binasa, kini tinggal puteri satu-satunya Hon Pue E-eng. Dia bingung di mana dia akan berteduh. Tidak disangka-sangka seorang yang gagah bisa mengalami pukulan batin yang demikian hebat di hari tuanya. Saat itu Hon Tai Hyeong benar-benar berduka. Di sepanjang jalan Hon Pue E-eng terus memperhatikan sikap ayahnya ini. Selang sesaat Hon Pue E-eng bertanya pada ayahnya. Ayah, wajahmu kelihatan pucat pasti. Apa ayah merasa tak enak badan kata Hon Pue E-eng? Hon Tai Hyeong hanya tersenyum. Wajah ayah pucat mungkin karena ayah baru saja bertarung dengan musuh tangguh dan kita bisa lolos dari marah bahaya. Barangkali wajah ayah jadi kelihatan begitu karena itu? Kau jiangan cemas, ayah baik-baik saja. Nak, ayah ingin tahu apakah Lok Yang sudah jatuh ke tangan bangsa Mongol atau belum? Aku tidak masuk ke dalam kota, hingga aku tidak tahu jelas keadaan di sana, jawab Hon Pue E-eng. Tetapi di sepanjang jalan aku melihat banyak pengungsi. Mereka bilang tentara Mongol memang hampir tiba di kota Lok Yang. Sesudah berpikir sejenak Hon Pue E-eng melanjutkan ceritanya. Hari itu, ketika aku pulang kebetulan aku bertemu dengan Paman Ong yang akan mengungsi. Kata Paman Ong waktu itu tentara Mongol sudah sampai ke kota Hoansui. Hari ini sudah delapan hari berlalu, sedang kota Hoansui dan kota Lok Yang hanya berjarak seratus li. Mungkin sekarang tentara Mongol sudah menyerbu kota Lok Yang kata Hon Pue E-eng. Hon Tai Hiong manggut-manggut, tapi tiba-tiba dia bertanya lagi. Di mana Kok Siao Hang berada kata Hon Tai Hiong? Pertanyaan Hon Tai Hiong itu membuat Hon Pue E-eng jadi gelagapan dan tersentak. Tidak tahu apakah dia masih bisa membohongi ayahnya atau tidak. Tapi Hon Pue E-eng segera menyahut sekenanya. Aku titik aku tidak tahu kata Nonahan. Mendengar jawaban puterinya itu Hon Tai Hiong tertegun. Eh, bagaimana kau bisa tidak tahu kata Seng Ayah? Ketika Hon Pue E-eng mengawasi wajah ayahnya, dia lihat wajah Seng Ayah pucat pasi. Ah, jika aku bisa membohongi ayah sekalipun untuk sesaat, lebih baik ayah aku bohongi saja. Aku harap saat ini ayah jangan sampai tahu hal yang sebenarnya pikir Hon Pue E-eng. Saat itu dia bilang dia akan ke markas cabang kepang di Lok Yang untuk menemui Loh Yang Cu. Sekarang dia masih di sana atau sudah pergi aku tidak tahu jawab Hon Pue E-eng. Kalau begitu situasi Lok Yang dalam keadaan gawat, kata Hon Tai Hiong, aku yakin pihak kepang akan mati-matian melawan pasukan Mongol. Aku juga tahu sifat Xiao Hong, dia sama dengan ayahnya berjiwa patriot. Jika dia ada di markas cabang kepang, pasti tidak akan tinggal diam, dia pasti akan bertarung membantu pihak kepang secara mati-matian. Sesudah itu kelihatan Hon Tai Hiong terdiam, dia rasakan darah hangat di kerongkongannya seolah bergolak. Ketika itu hari sudah pagi, cuaca pun cerah. Matahari mulai merayap naik. Cahayanya merah dan terasa menyehatkan. Malam yang kelam telah berlalu. Seluruh insan di bumi saat itu menyaksikan alam yang ceria. Bangkit dan runtuhnya sebuah negara menjadi masalah yang besar bagi rakyatnya. Masalah pribadi yang menyangkut dendam dan budi tidak bisa dibandingkan dengan masalah negara. Darah hangat yang bergelora di rongga dada Han Tai Hiong saat itu, membuat kegagahan dan keberaniannya di masa muda muncul kembali. Anakku Eng, mari kita pergi mencari Xiao Hong, kata ayahnya. Mendengar kata-kata ayahnya Han Pue Eng terkejut bukan kepalang. Ayah, lebih baik rawat dirimu dulu sebelum kita mencari Xiao Hong. Sesudah ayah lebih sehat baru kita cari dia. Aku kira itu belum terlambat kata Han Pue Eng. Han Tai Hiong tersenyum mendengar kata-kata puterinya itu. Hektometer. Aku tahu, jadi kau takut ayahmu akan tidak kuat melawan pasukan Mongol. Sekalipun Lok Yang sudah jatuh ke tangan musuh, ayah tetap akan pergi ke Lok Yang menerjang pasukan Mongol. Ayah harus mempertaruhkan jiwa ayah yang tua ini kata Han Tai Hiong. Han Tai Hiong tidak mengetahui kenapa Han Pue Eng mencegah dia ke Lok Yang. Sebenarnya Han Pue Eng tidak ingin bertemu dengan Kok Xiao Hong. Selain itu dia juga sangat mengkhawatirkan kesehatan ayahnya. Sekalipun wajah ayahnya berseri-seri, tetapi masih terlihat agak pucat, dan tiba-tiba berubah kemerah-merahan seperti orang sedang menderita sakit keras, bahkan seolah hampir menemui ajal. Hal itu yang membuat Han Pue Eng jadi sangat khawatir. Tiba-tiba wajah ayahnya berubah. Ayah seru Han Pue Eng. Ayah kenapa? Setelah selesai mengatakan bahwa dia akan menerjang pasukan Mongol, tiba-tiba tubuh Han Tai Hiong sempoyongan seolah akan roboh. Han Pue Eng buru-buru memeluk dan memapah ayahnya. Terdengar napas ayahnya memburu. Sesaat kemudian terdengar Han Tai Hiong bicara. Hektometer. Barangkali jiwaku yang sudah tua ini sudah tidak berguna lagi kata Han Tai Hiong. Tidak seharusnya aku jadi begini. Tenang ayah. Mungkin saat kau bertarung tadi, ayah terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Coba ayah himpun hawa murnimu, aku akan menjaga ayah kata Han Pue Eng. Han Tai Hiong mengangguk, lalu dia duduk dan bersilah. Mendadak tangan dan kakinya terasa ngilu. Kelihatan Han Tai Hiong terkejut sekali, kemudian menggelenggelengkan kepalanya sambil berkata, Oh tidak, tidak benar katanya. Mendengar keluhan ayahnya itu membuat Han Pue Eng kaget bukan kepalang. Ayah kenapa? Apa yang tidak benar ayah kata Han Pue Eng. Aku ternyata tidak terluka dalam, namun sepertinya aku, Han Tai Hiong tidak meneruskan kata-katanya sedang Han Pue Eng langsung memotong. Kenapa ayah? Saat Han Tai Hiong mau bicara, tiba-tiba terdengar suara orang bicara. Tidak kusangka ternyata arak beracun pemberian Beng Cip Nimao itu demikian lihai. Racun yang bersarang di tubuh ayahmu itu ternyata belum punah seluruhnya. Rupanya racun itu sekarang mulai bereaksi lagi kata Seng Capsi Kou. Han Pue Eng menoleh ke arah suara yang sudah sangat dikenalnya itu. Ternyata orang yang bicara itu Seng Capsi Kou yang bicara sambil berlari ke arah mereka. Melihat kedatangan Seng Capsi Kou tentu saja Han Pue Eng girang sekali. Seng lihiap, cepat tolongi ayahku teriak si nona. Saat itu Han Pue Eng telah menganggap bahwa Seng Capsi Kou adalah penyelamat ayahnya. Ia tidak menyadari justru Seng Capsi Kou lah yang mengerjai ayahnya. Memang Seng Capsi Kou ini ahli racun dan dia mampu memunahkan racun dengan jarum emasnya, bahkan dia bisa memindah-mindahkan racun yang ada di dalam tubuh manusia dari bagian yang satu ke bagian lainnya. Saat Han Tai Hiong berada di kamar tahanan, rupanya dia tidak memusnahkan racun yang ada di dalam tubuh Han Tai Hiong tapi ia hanya memindahkan racun itu ke bagian tubuh Han Tai Hiong yang lain. Memang untuk sementara perbuatan itu bisa memulihkan kekuatan Han Tai Hiong, tetapi hanya sementara. Tidak heran sekarang racun itu mulai bekerja kembali. Aku menyusul kalian karena hal ini, kata Seng Capsi Kou. Segera Seng Capsi Kou mengeluarkan jarum emas, dengan jarum itu dia menusuk ke beberapa jalan darah di tubuh Han Tai Hiong. Bagaimana rasanya sekarang tanya Seng Capsi Kou? Han Tai Hiong saat itu merasakan tubuhnya lebih nyaman, tetapi dia masih malas dan tidak bersemangat. Ya, aku merasa lebih baik, tetapi jawab Han Tai Hiong. Tapi kenapa kata Han Pue Eeng sangat khawatir atas keselamatan alihnya? Karena ayahmu tidak bisa mengerahkan tenaga. Iya kan kata Seng Capsi Kou? Han Tai Hiong menghela nafas panjang. Ak-ah-ah. Nak, barangkali ayah tidak bisa terus menemanimu mencari Sio Hong, kata ayahnya. Han Pue Eeng kaget matanya terbelalak. Aku sudah berusaha sebatas kemampuanku, kata Seng Capsi Kou. Tetapi racun yang dipakai oleh Beng Cip Nioh sangat lihai. Sedang ayahmu memaksakan diri dan mengerahkan tenaganya bertarung dengan kedua iblis tua itu. Sekarang racun itu telah merasuk ke dalam tulang. Mendengar keterangan Seng Capsi Kou, Han Pue Eeng kaget bukan kepalang. Sebelum Seng Capsi Kou selesai bicara Han Pue Eeng memotong. Seng Li Hiap, apakah ayahku masih bisa ditolong? Tolong selamatkan ayahku, kata Han Pue Eeng. Sambil manggut-manggut Seng Capsi Kou berkata perlahan. Memang masih bisa ditolong, kata Seng Capsi Kou. Namun, untuk membersihkan racun yang bersarang dalam tubuh ayahmu, tentu membutuhkan waktu lama. Tanda petik. Berapa lama desak Han Pue Eeng? Paling sedikit butuh waktu tiga bulan. Jika menghendaki tenaganya pulih seperti sedia kalah mungkin butuh waktu setahun lebih, kata Seng Capsi Kou menambahkan. Setelah mengawasi ke arah Han Pue Eeng sejenak, Seng Capsi Kou berkata lagi. Tai Hiong, rumahmu telah musnah. Saat ini kau membutuhkan tempat yang tenang agar kau bisa berobat dengan tentram. Jika kau tidak merasa keberatan ku undang kau ke rumahku, bagaimana pendapatmu? Han Tai Hiong diam. Sedangkan Han Pue Eeng hatinya lega ketika mendengar ayahnya masih bisa ditolong. Ayah, urusan sepenting apapun tidak sepenting kesehatanmu, ayah. Seng Li Hiap demikian baik mau memperhatikan ayah, kalau begitu ayah boleh berlegah hati dan tinggal di rumahnya untuk diobati. Aku tidak perlu mencari Xiao Hong lagi dan bisa tetap menemani ayah. Bolehkan kata Han Pue Eeng. Sebenarnya Han Tai Hiong tidak keberatan tinggal di rumah Seng Capsi Kou, tetapi dia sadar sekarang dia tidak bisa berjalan jauh. Saat itu hati Han Tai Hiong benar-benar kacau bukan main. Dia kelihatan sedang berpikir, baru kemudian berkata, Anakku Eng, bagaimanapun kau harus mencari Xiao Hong. Tiga bulan kemudian setelah perang ini selesai, kau boleh datang mencariku untuk menemaniku kata Han Tai Hiong. Sebenarnya Seng Capsi Kou berharap Han Pue Eeng segera meninggalkan mereka berdua, lebih cepat lebih baik, oleh karena itu dia langsung ikut bicara. Legakan hatimu Nona Han, aku pasti akan mengurus ayahmu dengan baik kata Seng Capsi Kou. Han Pue Eeng mengawasi ke arah ayahnya, dia lihat ayahnya berkeras menyuruh dia segera pergi mencari Xiao Hong, sedang Nona Han tahu benar adat ayahnya. Jika dia tidak segera pergi ada kemungkinan ayahnya mencurigainya. Maka Nona Han pun akhirnya berpikir. Seng Loh Chian Pue Eeng ini dengan tidak menghiraukan nyawanya bertarung melawan kedua iblis tua itu. Bahkan dia juga telah cocok dengan saudara misalnya Beng Chit Niu. Dia yang menyelamatkan kami dari ruang tahanan. Pasti dia akan mengobati luka ayahku dengan sepenuh hati hingga sembuh. Ditambah lagi aku tidak mengerti ilmu pengobatan apalagi tentang racun, jadi jika aku diam bersama ayah pun aku tidak bisa berbuat apa-apa pikir Han Pue Eeng. Kalau begitu baiklah ayah, aku menuruti perintah ayah. Tetapi izinkan aku mengantarkan ayah dulu sampai di rumah Seng Loh Chian Pue Eeng, setelah itu baru aku pergi kata Han Pue Eeng. Sebaiknya kau segera pergi mencari Xiao Hong, kata ayahnya dengan suara lemah. Han Pue Eeng mengangguk. Sesudah itu mereka langsung berangkat ke rumah Seng Chapsikou. Begitu sampai Han Pue Eeng melihat rumah Chapsikou itu bagus sekali, Han Pue Eeng girang melihat rumah itu. Seng Chapsikou menyelakan Han Tai Hiong masuk ke sebuah kamar. Tai Hiong, lihatlah. Apakah kau cocok dengan kamar ini kata Seng Chapsikou sambil tertawa. Han Pue Eeng mengawasi keadaan kamar itu dengan seksama. Tiba-tiba Matunona Hon terbelalak. Dia lihat di dinding kamar itu bergantungan lukisan-lukisan milik ayahnya. Sedangkan tata ruangan itu dibuat sama dengan tata ruangan di rumah Hon Tai Hiong. Han Pue Eeng. Benar-benar kaget seolah dia mengira dia berada dalam alam mimpi saja. Aku tahukah sangat menyukai lukisan. Ketika aku mendengar khabar rumahmu akan diserang musuh, aku buru-buru ke sana. Tetapi sayang aku tiba terlambat di rumahmu, ternyata kau telah jatuh ke tangan Beng Cip Niu. Malah mereka juga sedang mencari-cari hartamu. Sayang aku tidak berhasil melindungimu, namun aku masih berhasil menyelamatkan benda-benda kesayanganmu. Aku bawa lukisan-lukisan itu ke rumahku ini kata Seng Cap Sikou. Begitu Hon Tai Hiong melihat lukisan-lukisan itu, dia seolah merasa bertemu kembali dengan kawan lamanya, tentu saja Hon Tai Hiong girang sekali. Tetapi dalam girang hati Hon Tai Hiong tercekam oleh sesuatu. Dia tahu Seng Cap Sikou banyak akalnya belasan tahun yang lalu, dengan mendadak istrinya meninggal di racun orang. Siapa yang meracuni istrinya sampai sekarang belum terjawab. Memang Hon Tai Hiong pernah mencurige Seng Cap Sikou sebagai pelakunya. Tetapi pengalaman hari ini, telah timbul kembali keragu-raguan Hon Tai Hiong tentang pelaku pembunuh istrinya itu. Dalam hati Hon Tai Hiong berpikir, bagaimanapun Seng Cap Sikou lebih menakutkan dibanding Beng Cip Nioh, sekalipun Seng Cap Sikou telah menyelamatkan nyawanya dan begitu baik kepadanya. Hati Hon Tai Hiong begitu kacau dan akhirnya dia bicara. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku sekarang merasa berada di rumahku sendiri, kata Hon Tai Hiong. Mendengar ucapan ayahnya yang tulus Han Pui Eeng merasa girang. Kalau begitu, ayah aku mohon pamit kata putrinya. Dengar anakku, jika kau tidak bisa masuk ke kota. Lok Yang, kau boleh temui anggota Kepang untuk minta keterangan dari mereka. Bagaimanapun kau harus menemukan Kok Siau Hang, kata Hon Tai Hiong. Baik, ayah jawab Han Pui Eeng sambil mengangguk. Maaf Nona Han, aku tidak mengantarkanmu, kata Seng Cap Sikou yang kelihatan girang karena Han Pui Eeng akan segera meninggalkan mereka. Kemudian dia menoleh ke arah Tik Bui Eeng sambil berkata. Tik Bui Eeng, kau antarkan Nona Han sampai turun gunung kata Seng Cap Sikou. Baik, majikan jawab Tik Bui Eeng. Bersama-sama dengan Hon Pui Eeng dia berjalan meninggalkan rumah majikannya. Selang sesaat Hon Pui Eeng seolah mengenali pelayan Tik Bui Eeng ini. Ketika dia akan menegur pelayan itu, malah Tik Bui Eeng mendahulunya bicara. Nona Han, apakah kau masih ingat padaku? Hari itu akulah yang mengantarkan Nona Chi ke tempatmu ditahan, saat Nona Chi akan berpura-pura menjadi pelayan Beng Cip Nio, kata Tik Bui E. Oh, jadi kau itu. Pantas aku merasa kenal padamu, kata Hon Pui Eeng. Nona Han aku kira Nona Chi itu kawan baikmu, dia berani menempuh bahaya untuk menyelamatkan kalian, kata Tik Bui E. Kau benar. Dia dan aku seperti saudara kandung saja, jawab Hon Pui Eeng. Tetapi sesudah bicara begitu Hon Pui Eeng merasa tidak enak hati pada Chi Giok Hian. Sekarang dia yakin sekali Chi Giok Hian bukan orang yang meracuni ayahnya, tetapi dia dan ayahnya telah menuduh dia sebagai orang yang meracun ayahnya. Saat Hon Pui Eeng sedang terkenang pada Chi Giok Hian tiba-tiba Tik Bui Eeng bicara lagi. Nona Han, sebenarnya aku ingin menitipkan sesuatu padamu, kata Tik Bui Eeng. Menitipkan apa tanya Hon Pui Eeng? Sebuah benda untuk si Oya kami, jawab Tik Bui Eeng. Mendengar ucapan Tik Bui E Nona Han jadi tertegun. Tapi aku tidak kenal dengan si Oya kalian, kata Hon Pui Eeng. Dia bersama Nona Chi pergi bersama-sama. Aku dengar mereka sudah bertunangan. Jika Nona Han bertemu dengan Nona Chi, pasti kau akan bertemu dengan di Akata Tik Bui Eeng. Mendengar kata-kata itu hati Hon Pui Eeng agak tersentak, jaris dia tidak percaya pada kata-kata pelayan itu. Eh, kau bilang apa? Nona Chi dan si Oya mu sudah bertunangan, kata Hon Pui Eeng agak kaget. Bab 28. Sambil menunduk malu pelayan sengcap si Kau itu mengangguk perlahan. Dia awasi Nona Han dengan tajam lalu berkata dengan perlahan pula. Ya, mereka telah bertunangan, jawab Tik Bui E. Sebenarnya aku pun tidak menduga hal itu akan terjadi, karena mereka baru saling kenal tidak lebih dalam sehari saja. Malam itu mereka bertemu, keesokan harinya mereka sudah, sudah. Tanda petik. Tik Bui Eeng tidak bisa meneruskan kata-katanya, mungkin hatinya berat untuk mengatakan mereka sudah bertunangan. Hon Pui Eeng teringat kejadian saat ayahnya minum arak yang dibawa oleh Chi Giok Hian, dan ayahnya keracunan. Tiba-tiba Beng Chit Nio muncul di kamar tahanan dengan gusar ingin membunuh Chi Giok Hian. Tanpa sengaja Beng Chit Nio melihat cincin yang ada pada Chi Giok Hian, karena cincin itu Beng Chit Nio betal membunuh Chi Giok Hian. Saat itu seolah Hon Pui Eeng mendengar Beng Chit Nio mengatakan sesuatu, dia bilang dengan memandang cincin itu dia tidak akan membunuh Chi Giok Hian. Hon Pui Eeng juga ingat Beng Chit Nio menyebut nama seseorang, karena saat itu Hon Pui Eeng sedang panik melihat ayahnya keracunan jadi dia tidak mendengar apa yang dikatakan Beng Chit Nio dengan jelas. Siapa nama si Yoya kalian itu tanya Hon Pui Eeng. Seng Liong Senin, jawab Tik Bui Eeng. Mendengar nama itu disebut Hon Pui Eeng berseru tidak tertahan. Benar, Beng Chit Nio memang menyebutkan nama itu kata Hon Pui Eeng. Tik Bui Eeng tertawa. Pasti begitu. Cincin itu hadiah dari Beng Chit Nio untuk si Yoya kami, cincin khusus untuk pertunangannya, kata Tik Bui Eeng. Sesudah itu kelihatan wajah Tik Bui Eeng berubah pilu. Benarkah itu cincin pertunangan antara Cik Giyok Hian dan Seng Liong Senin? Ah, tidak mungkin. Karena demi cintanya pada Kok Xiao Hong, Cik Giyok Hian telah menghancurkan pertunanganku dengan Kok Xiao Hong. Malah kejadian itu telah menimbulkan badai di lembah Pek Hoa Kok. Apa mungkin tiba-tiba dia berganti kekasih bahkan bertunangan dengan laki-laki yang baru dikenalnya? Tapi, ketika Beng Chit Nio melihat cincin itu Beng Chit Nio betal membunuh Cik Giyok Hian. Jadi apa yang dikatakan pelayan ini pasti bukan untuk mengada-ada, pikir Hon Pui Eeng. Saat Hon Pui Eeng sedang berpikir, hatinya jadi bertambah bingung, sehingga dia tidak mendengar Tik Bui Eeng tertawa. Sedangkan Tik Bui Eeng tidak memperhatikan perubahan wajah Nona Han. Tiba-tiba Hon Pui Eeng mendengar Tik Bui Eeng bicara lagi. Itu yang dinamakan jodoh, sekalipun jauhnya ribuan Li tetap akan bertemu. Nona Han kenapa kau tidak ikut kegembira untuk mereka kata Tik Bui Eeng. Hon Pui Eeng tersentak kaget. Oh, tentu aku ikut bergembira, malah gembira sekali. Tetapi aku belum yakin atas kejadian itu kata Hon Pui Eeng. Tetapi setelah kau bertemu dengan mereka pasti kau akan percaya kata-kataku, kata Tik Bui Eeng meyakinkan Nona Han. Lalu kau mau titip apa untuk siowiamu itu kata Hon Pui Eeng. Tik Bui Eeng merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kantung terbuat dari kain. Ini barang titipan dari siowiamu, dia lupa membawanya. Maka benda ini aku titipkan padamu untukkah serahkan pada siowiamu kata Tik Bui Eeng. Melihat kantung terbuat kain itu Hon Pui Eeng tercengang, sebab dia lihat kantung kain itu hanya benda biasa, tetapi dia heran kenapa Tik Bui Eeng menganggap kantung kain itu bagaikan sebuah pusaka. Rupanya diam-diam Tik Bui Eeng mencintai Seng Leong Senin. Sedang Tik Bui Eeng berharap setelah Seng Leong Senin melihat kantung kain itu, Leong Senin akan tetap ingat padanya. Sekalipun aku hanya seorang pelayan, tetapi aku harus tetap bisa dipercaya, maka itu benda ini harus aku kembalikan kepadanya, kata Tik Bui Eeng. Saat itu hati Hon Pui Eeng pun telah terganjal oleh berbagai masalah, maka itu dia tidak banyak bertanya. Kemudian nona Hon menyimpan kantung kain itu ke sakunya. Baiklah, jika aku bertemu dengan mereka, pasti benda itu akan aku sampaikan kepadanya, kata Hon Pui Eeng. Nah, sampai bertemu. Keduanya lalu berpisahan. Hon Pui Eeng meneruskan perjalanannya. Di sepanjang jalan Hon Pui Eeng masih berpikir. Oha, entah di mana mereka sekarang? Setelah aku bertemu dengan mereka maka masalah ini baru akan jelas pikir Hon Pui Eeng. Hari itu saat Cik Giyok Hian dan Tik Po mendengarkan pembicaraan murid Jentian Gou dengan Ciu Kiu Se. Ihwa Leong, murid Jentian Gou berjalan keluar bersama Ciu Kiu Se. Tiba-tiba Ciu Kiu Se mendengar suara di balik gunung-gunungan. Tetapi mereka tidak yakin itu suara orang. Ihwa Leong ini licik tetapi banyak akalnya mirip dengan burunya. Segera dia memberi isyarat pada Ciu Kiu Se. Tidak lama kelihatan Ihwa Leong memisiki Ciu Kiu Se. Rupanya dia sedang memberi keterangan tentang rute perjalanan yang akan ditempuh oleh rombongan pembawa harta untuk para pejuang. Saat itu Ihwa Leong yang tahu ada orang ikut mendengarkan pembicaraan mereka, dengan sengaja dia mengatakan jalur perjalanan yang salah, agar orang yang mendengar tentang perjalanan rombongan itu tersesat, karena jalur yang dikatakannya jalur palsu. Tidak heran sekalipun Ciu Giyok Hian sangat cerdas, namun sedikitpun dia tidak menduga bahwa dia disesatkan oleh murid Jentian Gero yang licik itu, dengan demikian Ciu Giyok Hian dan Seng Leong Senin telah mengambil jalan yang salah, malah mereka semakin menjauhi lokasi yang sebenarnya. Di tempat lain Ciu Giyok Fang sebagai wakil Jentian Gero sedang bertugas mengawal harta. Ketika itu yang diketahui Ciu Giyok Fang bahwa Jentian Gero adalah tokoh tua yang patriotik, dan tidak menyangka bahwa Jentian Gero telah mengatur siasat busuk bersekongkol. Dengan Ciu Kiyusak dan Sibun Soya untuk menguasai harta itu, jarak kota Lok yang ke tempat para pejuang sekitar 500 li jauhnya. Sekalipun jaraknya tidak terlalu jauh namun perjalanan itu sangat sulit, karena rombongan itu harus melewati pegunungan yang licin dan curam. Bukan saja jalannya sukar, kereta yang mengangkut harta pun berat, tidak aheran jika perjalanan jadi sangat lambat dan tersendat-sendat. Kelambatan ini ditambah lagi oleh karena mereka dilarang berjalan malam oleh Jentian Gero. Bahkan Jentian Gero seolah-olah sangat hati-hati. Jika mereka akan menempuh jalan yang sukar, dia mengutus orang dulu untuk menyelidikinya, apakah jalan itu aman atau tidak. Setelah mendapat laporan bahwa jalan aman baru rombongan diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Tidak aheran jika hal itu sangat menyita waktu. Setiap hari mereka hanya mampu menempuh lima sampai enam puluh li. Chi Giok Hian kelihatan tidak sabar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tahu tanggung jawab Jentian Gero memang berat sekali, jadi prinsip Jentian Gero lebih baik lambat asal selamat. Maka itu Chi Giok Fang harus taat pada perintah Jentian Gero. Sebenarnya Jentian Gero sedang gelisah, karena sudah melakukan perjalanan sekitar tujuh hari, kenapa Chi Ki Use dan Si Bun Soya belum juga muncul. Oleh karena itu Jentian Gero kebingungan dan gugup sekali. Hari itu Rombongan Jentian Gero sudah sampai di Lembah Ching Leong, Lembah Naga Hijau, Red. Begitu rombongan ini keluar dari Lembah Naga Hijau berarti mereka sudah akan memasuki wilayah kekuasaan para pejuang. Tahu bahwa rombongan itu hampir sampai Jentian Gero bertambah gugup, tiba-tiba dia mengeluarkan perintah agar rombongan berhenti dengan alasan semakin dekat ke markas para pejuang, situasi akan bertambah berbahaya. Maka itu dia bilang akan menyelidiki situasi dulu sebelum meneruskan perjalanan. Kita hampir sampai ke tempat para pejuang, kenapa harus berhenti? Aku khawatir jika kita berhenti di sini siapa tahu akan terjadi sesuatu yang tidak terduga kata Cigiyok Fang pada Jentian Gero. Justru karena kita hampir sampai kita harus lebih waspada. Dengan demikian perjalanan kita jadi tidak sia-sia jawab Jentian Gero. Ditendanya Jentian Gero tampak panik. Celaka. Apakah Ihwa Leong tidak bertemu dengan Cukiusa dan Si Bun Soya? Jika hari ini mereka tidak muncul, habis sudah kesempatan baik ini pikir Jentian Gero. Tiba-tiba Cigiyok Fang menemuinya, menanyakan apakah perjalanan akan diteruskan atau tidak. Sudah aku katakan kita bersabar dulu, selidiki dulu situasi di sekitar tempat ini kata Jentian Gero. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kirim orang ke tempat para pejuang untuk menghubungi mereka, katakan kita sudah sampai di sini sekalian kita minta bantuan dari mereka untuk mengangkut harta ini kata Cigiyok Fang. Jentian Gero berpikir sejenak kemudian dia manggut-manggut. Baik, kalau begitu kau saja yang kesana kata Jentian Gero. Perintah ini sengaja dia berikan pada Cigiyok Fang karena sebenarnya Jentian Gero ingin agar Cigiyok Fang tidak ada di dekatnya, sebab jika ada kesempatan. Baik dia bisa turun tangan tanpa mendapat gangguan dari pemuda itu. Baik, kata Cigiyok Fang. Tapi mendadak terdengar suara hiruk pikuk. Suara itu disusul oleh derap kaki kuda. Tak lama mereka menyaksikan banyak orang yang berlari ke arah rombongan mereka ternyata para penunggang kuda itu adalah pasukan berkuda tentara Mongol. Sebagai pemimpin pasukan Mongol itu kiranya si Bun Soya dan Ciu Kiusap. Tidak heran hanya dalam sekejap metu, tentara Kek Pang sudah langsung terkepung. Melihat kedatangan tentara Mongol bersama Ciu Kiusap dan si Bun Soya, tentu saja Jentian Gero girang bukan kepalang, namun hal itu tidak diperlihatkan. Malah Jentian Gero pura-pura kaget dan gusar, dia memacu kudanya ke depan sambil membentak. Jentian Gero berada di sini. Aku tidak akan membiarkan kalian bertingkah di tempat ini kata Jentian Gero dengan gagah. Rupanya kedatangan si Bun Soya dan Ciu Kiusap terhambat karena harus bertarung melawan Beng Chit Nimar maupun Seng Cap Si Kou dan Hontai Hyong. Hal inilah yang membuat mereka terlambat dua hari. Ditambah lagi mereka terluka. Sesudah meloloskan diri dari Hontai Hyong mereka berdua membawa pasukan berkuda Mongol pilihan, dan langsung memacu ke tempat yang mereka janjikan. Ternyata Jentian Gero dan rombongan pembawa harta sudah hampir mendekati tempat para pejuang saat mereka tiba di sana. Jentian Gero mencabut pedangnya dan menyerang dua penunggang kuda prajurit Mongol, seketika itu dua prajurit itu terjungkal dari kudanya, sekalipun pedang Jentian. Gero berhasil merobek pakaian lapis baja tentara Mongol itu, namun kedua prajurit itu tidak terluka. Bagus Jentian Gero bentak si Bun Soya. Sebenarnya kau bukan orang Kepang, kenapa kau membantu orang Kepang? Kau sangat kurang ajar aku ingin mencoba kelihayanmu. Sesudah itu si Bun Soya langsung menyerang ke arah Jentian Gero, seketika itu tercium bau amis yang luar biasa. Dua orang anak buah Kepang yang ada di sisi kanan dan sisi kiri Jentian Gero ketika mencium bau amis itu langsung pingsan. Kalian mundur semua, biar aku yang menghadapi kedua iblis tua ini teriak Jentian Gero. Ha, 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 hari ini adalah urusan Mongol dengan Tai Song, kerajaan Song yang besar, Red, kata Chu Kyu Se. Siapa yang akan bertarung dengan Ku Satu lawan Satul? Tak lama Chu Kyu Se memerintahkan pasukan Mongol yang membawa panah untuk segera memanah lawan. Panah. Panah mereka teriak Chu Kyu Se. Serempak sesudah itu terjadi hujan anak panah. Di sana sini mulai terdengar suara jeritan orang-orang yang terluka terkena panah. Banyak anggota Kepang yang roboh terpanah. Tetapi dengan gagah berani anggota Kepang yang lain terus maju bertarung menghadapi pasukan berkuda bangsa Mongol. Maka terjadilah pertarungan yang sangat dasyat antara anggota Kepang dengan tentara berkuda Mongol. Jentian Gero yang berada di atas kuda pun dihujani anak panah. Si Bun Soya tertawa terkekeh mencertawakan Jentian Gero yang sibuk menangkis serangan anak panah. Hektometer, tua bangka, sekarang baru kau tahu lihainya kami kata si Bun Soya. Iblis tua, rasakan ilmu pedang Chit Siu Kiam Hoatku ini teriak Jentian Gero sengit. Pedang di tangan Jentian Gero berkelebat-kelebat membentuk tujuh bunga pedang. Ujung pedang Jentian Gero berhasil melukai sepasang kaki kuda yang ditunggangi si Bun Soya dan membuat kuda itu terjungkal ke tanah. Untung si Bun Soya sendiri berhasil melompat menyelamatkan diri. Orang lain boleh takut pada ilmu pedang Chit Siu Kiam Hoatmu, tetapi aku tidak kata si Bun Soya. Apa hebatnya ilmu pedangmu itu, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan terhadapku. Sepasang telapak tangan si Bun Soya berkelebat, bergerak di antara bayangan pedang Jentian Gero. Pertarungan yang pura-pura ini jadi kelihatan seperti sungguhan dan kelihatan hebat sekali. Pertarungan itu mengakibatkan batu kerikil di tempat itu berterbangan tersampok oleh angin pukulan mereka berdua. Cigiyok Fang saat itu juga sedang bertarung, dia menggunakan ilmu pedang Pek Hoa Kiam Hoat. Tubuhnya bergerakian kemari tanpa henti-henti, dia mencoba menyerang kaki kuda tentara Mongol dengan pedangnya yang lihai. Akibat dari banyaknya kuda-kuda tentara Mongol yang terluka oleh sabutan pedang Cigiyok Fang, sekarang, terpaksa tentara Mongol itu bertarung dengan anggota Kepang sambil jalan kaki. Melihat kelihayan Cigiyok Fang itu Ciu Kiusa yang melihatnya langsung tertawa. Hektometer. Kiranya bocah busuk ini, kau adalah pecundangku, apakah kau masih berani berlagak di depanku kata Ciu Kiusa? Iblis tua kebetulan kita bertemu di sini. Aku ingin membuat perhitungan denganmu. Hari ini jika bukan kau yang mampus, akulah yang mati di tanganmu kata Cigiyok Fang dengan gagah. Ciu Kiusa tertawa mendengar tantangan itu. Hektometer. Hanya dengan kepandayanmu itu, mana mungkin kau bisa mengalahkan aku kata Ciu Kiusa. Cigiyok Fang mengertakan giginya dan langsung menyerang dengan sengit. Ciu Kiusa menangkis dan membalas menyerang dengan ilmu Siulo Imsat Keng. Suara serangan mereka terdengar meneru saking dasyatnya. Jika jarak mereka dekat Cigiyok Fang merasakan ada hawa dingin menyerang ke arahnya. Wajah Cigiyok Fang yang terkena serangan Ciu Kiusa berubah kehijauan. Rupanya Cigiyok Fang sudah terkena pukulan Ciu Kiusa yang dasyat dan beracun. Sekalipun demikian ilmu pedang Cigiyok Fang tidak jadi kacau oleh karena serangan itu. Tentu saja apa yang disaksikan Ciu Kiusa karena Cigiyok Fang tidak segera roboh, dia jadi keheranan bukan kepalang. Baru lewat beberapa bulan saja sejak aku bertarung dengannya, bagaimana mungkin kepandaian bocah ini bisa bertambah demikian maju pikir Ciu Kiusa. Ciu Kiusa tidak perlu heran jika dia sadar bahwa setelah dia bertarung melawan Hong Taihiong dua hari yang lalu, jelas hawa murninya sedikit buyar. Ini bukan karena kepandaian Cigiyok Fang yang bertambah maju melainkan kehebatan Ciu Lo Im Set Keng Ciu Kiusa menjadi kurang keampuhannya. Ditambah lagi Cigiyok Fang sering minum arak Kiu Tian San yang pekkoa Ciu, tidak heran jika tubuh pemuda ini agak tahan terhadap serangan racun. Ciu Kiusa sudah melancarkan serangan lebih dari 30 jurus, tetapi Cigiyok Fang tetap mampu bertahan dari serangannya itu. Tetapi sesudah lewat beberapa jurus lagi mulai kelihatan Cigiyok Fang mulai sedikit goyah dan tubuhnya kedinginan, sedangkan giginya beradu gemeretuk. Di tempat lain pertarungan antara anggota Kepang melawan tentara Mongol semakin seru saja. Sekalipun sudah banyak tentara Mongol yang binasa, tetapi tentara Mongol itu masih cukup banyak, dan diperkirakan jumlah tentara Mongol jauh lebih banyak dibanding anggota Kepang yang dihadapinya. Tidak heran kalau anggota Kepang mendapat kesulitan besar. Melihat anggota Kepang mulai kewalahan Cigiyok Fang jadi gugup bukan kepalang. Ketika Cigiyok Fang sedang panik Ciu Kiusa menyerangnya. Jangankan dia bisa menolong anggota Kepang yang sedang terdesak tentara Mongol, menyelamatkan diri sendiri pun dia sulit bukan main. Ciu Kiusa tertawa. Bocah busuk, hari itu kau lolos dari tanganku, tapi hari ini ajalmu sudah sampai. Tidak mungkin ada orang yang bisa menolongimu. Ha, ha, ha. Sekalipun kau memiliki saya pun kau tidak akan bisa lolos dari tanganku. Apa kau tidak mau menyerah kata Ciu Kiusa? Kali ini Cigiyok Fang benar-benar putus asa, dia sudah menyaksikan banyak anggota Kepang yang telah kehilangan jiwanya. Tiba-tiba terlihat tiga orang penunggang kuda mendatangi dengan cepat. Penunggang kuda yang paling depan sudah langsung membentak. Iblis tua, ternyata kalian sedang berlagak di tempat ini. Bagus. Hari ini kalian harus bertarung dengan kami sampai ada kepastian kata penunggang kuda itu. Tiga orang penunggang kuda itu ternyata Kong San Po, Kiong Mi Yun dan Kok Xiao Hong. Ciu Kiusa pernah bertarung dengan kedua pemuda dan pemudi itu, tetapi Kiong Mi Yun tidak diperhitungkan oleh si iblis tua. Kepandaian Kong San Po dan Kok Xiao Hong tidak berada di bawah kepandaian Ciu Kiusa. Sekalipun kepandaian Kiong Mi Yun tidak diperhitungkannya, tetapi Kiong Mi Yun ini putri pulau Hak Hang, tentu saja Ciu Kiusa agak segan pada nona Kiong ini, terutama pada ayahnya Hak Hang Tu Chu. Sekarang tiba-tiba Kiong Mi Yun muncul bersama kedua pemuda gagah itu. Sekalipun Ciu Kiusa berilmu tinggi dan bernyali besar tak urung dia kaget juga. Ketika Kok Xiao Hong tidak berhasil menemukan Cigiok Hian dan kakaknya, dia bertemu dengan Kong San Po dan Kiong Mi Yun. Lalu mereka bertiga ke tempat Kepang untuk mencari keterangan. Saat berjalan bersama suatu ketika Kiong Mi Yun berkata pada Kok Xiao Hong dengan terus terang. Kok toh aku, aku paling tidak tahan menyimpan sesuatu dalam hatiku. Kau jangan menyalahkan aku jika aku kelepasan bicara kata Kiong Mi Yun. Kok Xiao Hong sudah tahu adat Kiong Mi Yun yang bicanya belak-belakan. Dia tersenyum pada nona Kiong. Kau ingin bilang apa, silakan saja kata Kok Xiao Hong. Menurut pendapatku, pamanmu itu bukan orang baik-baik, kata nona Kiong. Mendengar ucapan nona Kiong tentu saja Kok Xiao Hong jadi tertegun. Mengapa kau berpendapat begitu kata Kok Xiao Hong? Sadarkah kau, mengapa kau tidak bisa menemukan nona Chi? Terus terang aku katakan, nona Chi pergi karena tertipu oleh pamanmu itu jawab Kiong Mi Yun. Kemudian Kiong Mi Yun menceritakan mengenai apa yang didengarnya ketika dia bersembunyi di kolong tempat tidur di kamar Han Pue Eeng. Setelah mendengar cerita Kiong Mi Yun, barulah Kok Xiao Hong sadar bahwa pamannya telah mengarang cerita bohong, bahwa dia sedang menemui Han Pue Eeng dengan diam-diam. Kemudian dia pergi bersama Han Pue Eeng entah kemana. Kemudian nona Kiong melanjutkan ceritanya. Aku melihatnya pada saat pamanmu datang ke rumah Hon Tai Hiong dan aku tahu dia berniat tidak baik. Aku lihat sendiri pamanmu membongkar semua peti yang ada di rumah Hon Tai Hiong. Aku tidak tahu apa yang dia cari. Kelihatan dari sikapnya dia ingin merampok harta milik Hon Tai Hiong, kata Kiong Mi Yun. Sebenarnya Kok Xiao Hong sendiri kurang menyukai pamannya itu, bahkan dia juga mencurigai seng paman ini. Kemudian dia berpikir, Paman Jen pernah memburuk-burukan nama paman Hon di depanku, dia bilang paman Hon bersekongkol dengan bangsa Mongol. Sekarang terbukti tuduhannya itu tidak benar. Mengapa dia menuduh paman Hon begitu? Apa karena dia salah paham atas sebab lain? Ibu ku juga tidak cocok dengan paman Jen ini, tetapi ibu bilang paman Jen itu orang jujur, malah kata ibu dia seorang bulin Cian Pue yang sangat terkenal dalam dunia persilatan. Jadi tidak mungkin kalau dia menginginkan harta paman Hon pikir Kok Xiao Hong. Malam itu mereka telah tiba di tempat tujuan. Bersama para pengungsi mereka masuk ke dalam kota Lok Yang. Malam itu juga mereka bertemu dengan Liu Kun Lun, ketua perkumpulan Kepang. Dari Liu Kun Lun inilah Kok Xiao Hong baru mengetahui bahwa Cigiok Fang telah sampai ke markas Kepang, malah sekarang Cigiok Fang bersama Jentian Gero sedang mengawal harta yang akan disumbangkan kepada para pejuang. Mendengar keterangan ini Kok Xiao Hong terkejut bukan kepalang, sedangkan Kiong Myun malah tertawa dingin. Bagaimana hantu aku, apakah kau masih belum percaya pada kata-kataku kata Nona Kiong? Liu Kun Lun tertegun mendengar ucapan Nona Kiong itu. Apa maksud kata-kata Nona Kiong kata Liu Kun Lun Kok Xiao Hong sadar ini masalah besar, maka dia tidak berani membohongi Liu Kun Lun terus terang Nona Kiong mencurigai pamanku, katanya pamanku itu mengincar harta itu. Ucapan Nona Kiong cukup beralasan karena dia melihat sendiri Paman Jin membongkar semua peti yang ada di rumah Paman Han. Menjawab Kok Xiao Hong, sambil menggelengkan kepala Liu Kun Lun berkata lirih. Jin Lo Qian Pue saat ini merupakan tokoh persilatan tua yang gagah berani, bahkan namanya sangat terkenal. Mana mungkin dia berbuat seperti itu sanggah Liu Kun Lun Kiong Min tertawa dingin mendengar sanggahan itu. Hektometer. Kelak saat kalian percaya pada kata-kataku, maka menyesal pun aku kira sudah terlambat kata Kiong Myun Sinis. Kok Xiao Hong menyelah? Maksud Nona Kiong baik, kata Kok Xiao Hong. Sekalipun ternyata dia salah menilai pamanku, aku tidak akan menyalahkan dia. Liu Kang Chu, bagaimana kalau kami bertiga pergi menyusul rombongan yang membawa harta itu? Siapa tahu kami bisa membantu mengawal harta itu dengan selamat? Kong San Po pun ikut bicara. Saudara Kok benar, ini bukan karena kami mencurigai Paman Jum tetapi jika bertambah orang yang mengawal harta itu aku kira itu lebih baik lagi. Dengan demikian kita bisa mengurangi bahaya yang mengancam harta itu kata Kong San Po. Sebenarnya Liu Kun Lun sangat percaya pada Jum Tian Go. Tetapi setelah mendengar keterangan Kok Xiao Hong dan Kiong Myun dan melihat Kok Xiao Hong pun mencurigai pamannya, Liu Kun Lun lalu berpikir. Tak lama Liu Kun Lun mengambil keputusan. Baiklah. Jika kalian bersedia membantu tentu saja lega hatiku kata Liu Kun Lun maka berangkatlah Kok Xiao Hong ditemani oleh Kong San Po dan Kiong Myun. Tak lama mereka sudah berhasil menyusul rombongan Jum Tian Go. Ketika mereka tiba Kok Xiao Hong melihat Jum Tian Go sedang bertarung sengit sekali melawan si Bun Soya. Dia kaget tetapi hati anak muda itu sedikit lega. Ah, ternyata aku salah telah mencurigai Paman Jum pikir Kok Xiao Hong. Saat itu situasi yang dihadapi Jum Tian Go maupun Cik Giyok Fang benar-benar berbahaya. Menyaksikan hal itu hati Kok Xiao Hong jadi cemas bukan main. Dia segera berkata pada Kong San Po. Kong San Po aku, aku akan membantu pamanku melawan si Bun Soya, kau yang melawan Ciu Kiyu se-kata Kok Xiao Hong. Baik, jawab Kong San Po. Sesudah itu Kong San Po bergerak maju ke arah Ciu Kiyu se. Dengan jurus Ki Hwe Soh Tian, mengangkat Ebor membakar langit, Kong San Po menyerang Ciu Kiyu se dengan ujung payungnya yang lihai. Tau lihainya payung Kong San Po si iblis tua buru-buru berkelit dan langsung balas menyerang Kong San Po dengan sebuah pukulan yang dasyat. Sesudah Cik Giyok Fang bisa meloloskan diri dari hadapan Ciu Kiyu se, dia bisa langsung bergabung dengan Kiong Min dan langsung menyerang tentara Mongol yang sedang mengepung anggota Kepang. Mereka berhasil menolong anggota Kepang yang terkepung oleh tentara Mongol yang ganas itu. Dalam pertarungan yang kacau itu sekarang pihak Kepang tidak terdesak lagi seperti tadi. Melihat Kong San Po mampu menghadapi Ciu Kiyu se, Kok Xiao Hang lega hatinya. Tapi mendadak Kok Xiao Hang mendengar teriakan Jentian Gou yang sengit. Iblis tua, aku akan adu jiwa denganmu bentak Jentian Gou dengan gagah. Ketika Kok Xiao Hang menoleh ke arah suara pamannya, dia lihat Jentian Gou terhuyung, dia terkena pukulan yang dilancarkan oleh si Bun Soya, tapi beruntung Jentian Gou berhasil menusuk dengan pedangnya ke arah si Bun Soya dan berhasil melukai bahu kanan si Iblis tua si Bun Soya. Oh sayang, tusukanku tidak mengenai tulang paip si Iblis tua kata Jentian Gou sedikit kecewa. Jentian Gou, aku ingin tahu berapa hebatnya kau mampu menangkis pukulan huah hiatu ini kata si Bun Soya sambil meringis kesakitan. Kembali keduanya bertarung dengan hebat. Tapi dari mulut Jentian Gou kelihatan darah segar mengalir. Menyaksikan hal itu tentu saja Kok Xiao Hang kaget bukan kepalang. Buru-buru pemuda itu menerjang ke arah kedua jago tua yang sedang bertarung itu, tetapi gerakan Kok Xiao Hang agak terhambat oleh serbuan prajurit Mongol yang langsung menghadang pemuda ini. Dengan gagah Kok Xiao Hang menerjang dan mengayunkan pedangnya ke berbagai penjuru, dia menyerang tentara Mongol dengan hebat. Serangan Kok Xiao Hang ini hebat sekali, dia berhasil memporak-porandakan para pengepungnya dengan mudah sekali. Tetapi tidak urung kepungan tentara Mongol itu tetap menyita waktu yang tidak sedikit. Saat itu baik Jentian Gou maupun si Bun Soya sedang saling menyerang dengan hebat, serangan-serangan dari kedua jago tua ini sangat dasyat dan mengerikan. Kelihatan si Bun Soya melancarkan serangan maut, dan serangan itu berhasil mengenai dada Jentian Gou. Sebaliknya serangan Jentian Gou pun berhasil melukai perut si Bun Soya, hingga pakaian si iblis tua iu berlumuran darah. Kok Xiao Hang melesat ke arah si Bun Soya. Iblis tua jangan buang lagak di sini bentak Kok Xiao. Hang sengit bukan kepalang. Kok Xiao Hang langsung melancarkan serangan dengan jurus Citsiung Tiam Hoat. Pedang Kok Xiao Hang menyerang ke arah tujuh jalan darah si Bun Soya dengan ganas. Menyaksikan serangan itu si Bun Soya tertawa dingin. Bocah busuk. Sia-sia saja kau datang kemari, kau hanya akan mengantarkan jiwamu saja kata si Bun Soya. Kebetulan memang aku akan mengantarkan nyawa kalian berdua ke neraka. Melihat serangan Kok Xiao Hang hampir mengenai dirinya, si Bun Soya berkelit sekaligus menyerang. Tak lama tercium bau amis yang luar biasa. Tentu saja serangan si Bun Soya ini membuat mual Kok Xiao Hang, akibatnya nyaris pemuda ini muntah-muntah. Buru-buru Kok Xiao Hang menggunakan jurus Xiao Yang Sienkeng, sesudah itu dia baru merasa lega. Sekalipun dia mampu mengatasi pukulan si iblis tua namun Kok Xiao Hang tetap cemas. Dia berpikir keras. Si iblis tua sudah dua kali terkena tusukan paman jen, tetapi heran sekali dia masih begitu hebat dan mampu melancarkan serangan mautnya. Kalau begitu hari ini aku harus adu jiwa dengannya pikir Kok Xiao Hang. Sesudah mengambil putusan akan adu jiwa, hati Kok Xiao Hang jadi tenang luar biasa. Di pihak lain si Bun Soya tak kalah kagetnya. Ilmu Wahiatu tidak bisa melukai bocah busuk ini. Jika aku ingin mengalahkan dia mungkin aku harus bertarung sampai lebih dari seratus jurus dan aku juga khawatir, apakah pihak Kepang akan mengirim bala bantuan atau tidak? Jika mereka minta bantuan dan muncul lagi para pesilat tinggi, maka pekerjaanku hari ini sia-sia saja. Dua hari yang lalu si Bun Soya telah mengadu kepandaian melawan Hontai Hiong, tidak heran kalau hawa muminya belum pulih lagi. Sebaliknya Kok Xiao Hang ahli ilmu Xiao Yang Sin Kang, dan ilmu itu khusus untuk menghadapi ilmu silat Siulo Imsat Kang. Jadi kehebatan ilmu itu akan berkurang jika berhadapan dengan ilmu Wahiatu milik si Bun Soya. Untung saat itu kesehatan si Bun Soya belum pulih benar, tidak heran jika Kok Xiao Hang mampu menghadapinya. Jentian Gerau yang terkena serangan si Bun Soya yang dasyat itu telah roboh, tapi sekarang dia sedang berusaha bangkit kembali dan berusaha mendekati keponakannya, sedangkan wajahnya basah oleh keringat. Paman Jen istirahat saja, biar aku sendiri yang menghadapi iblis tua ini kata Kok Xiao Hang dengan gagah. Xiao Hang, kau mundur saja. Kau anak satu-satunya dari keluarga Kok, jika terjadi sesuatu atas dirimu, mana mungkin aku bisa menemui ibumu? Paman sudah tua, mati pun aku tidak akan penasaran. Biar aku yang mengadu jiwa dengan iblis tua ini kata Jun Tian Gao. Kemudian tanpa menghiraukan cegahan Kok Xiao Hang, orang Shijen ini maju, dia gerakan pedangnya menyerang si Bun Soya. Si Bun Soya tertawa terkekeh-kekeh ketika menyaksikan Jun Tian Gao berusaha menyerangnya. Eh, rupanya kalian berdua saling berebut ingin buru-buru ke neraka, baiklah aku akan mengawalkan keinginan kalian berdua kata si Bun Soya sambil tertawa. Si Bun Soya langsung melancarkan dua pukulan ke arah Jun Tian Gao. Sadar kalau pamannya sedang terluka, Kok Xiao Hang maju untuk menyambut pukulan si iblis tua itu. Sama sekali Kok Xiao Hang tidak sadar kalau pamannya itu sedang main sandiwara di depannya. Sebenarnya Jun Tian Gao tidak terluka parah, begitu pun si Bun Soya. Si iblis tua itu hanya terluka ringan pada bahu kanannya, sedangkan tusukan ke arah perut si Bun Soya itu hanya tusukan tipuan. Kiranya si Bun Soya yang licik telah menaruh sepotong daging yang sengaja dibungkus dan masih berdarah. Tentu saja ketika tertusuk oleh Jun Tian Gao bungkusan itu mengeluarkan darah. Di tempat lain Kong San Po sedang bertarung mati-matian melawan Ciu Kyu Se. Kepandaian Ciu Kyu Se lebih tinggi setingkat dibanding dengan Kong San Po. Berhubung hawa murni Ciu Kyu Se telah terkuras dua hari yang lalu, yaitu saat menghadapi Beng Chit Nio, Seng Cap Siko dan Hon Tai Hiong, jadi tenaganya belum pulih benar. Hari itu dia tidak mengira akan berhadapan dengan Kong San Po yang masih muda dan gagah berani. Tidak heran pertarungan kedua orang ini jadi seimbang. Di tangan Kong San Po tergenggam payung pusakanya yang lihai. Jika dalam keadaan terlipat payung itu bisa berfungsi sebagai pedang maupun poan keampit untuk menotok jalan darah lawan. Sebaliknya jika payung itu mengembang, payung itu bisa digunakan untuk menangkis pukulan yang dilancarkan oleh lawan maupun senjata rahasia lawan. Tidak heran lama-lama Ciu Kyu Se yang tak mampu melukai penmuda itu akhirnya kewalahan juga. Dengan jurus Taimokoueng, uap prasegulun pasir, Kong San Po menggunakan payungnya untuk menusuk tenggorokan Ciu Kyu Se. Hai bocah busuk, kau berani menghinaku bentak Ciu Kyu Se. Mendadak di alam menggunakan jurus Taikin Na Chiu Hoat, ilmu cengkraman, dan berusaha untuk merebut payung yang ada di tangan Kong San Po. Sedangkan tangan kiri Ciu Kyu Se digunakan pukulan dari jurus Yulo Im Set Keng untuk menghantam lengan Kong San Po. Ilmu pedang yang digunakan Kong San Po jurus-jurusnya sangat aneh. Sekalipun telah berusaha sekuat. Tenaga ternyata Ciu Kyu Se tidak berhasil merebut payung yang ada di tangan Kong San Po, tetapi pukulan Yulo Im Set Kengnya yang ada di tangan kiri Ciu Kyu Se hanya mengenai payung pemuda itu. Tiba-tiba terdengar suara nyarung. Boom! Ciu Kyu Se kaget dia merasakan tulang lengannya seperti patah, sakitnya bukan kepalang. Tiba-tiba Ciu Kyu Se ingat kalau payung yang ada di tangan Kong San Po itu terbuat dari baja murni. Bocah keparat. Walaupun kau menggunakan payung itu kau kira aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Hari ini aku bersumpah, jika aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak akan menemui orang lagi kata Ciu Kyu Se bersumpah. Ciu Kyu Se yang gusar lupa menghemat tenaga, dia terus menyerang dan menyerang. Dia kerahkan jurus Yulo Im Set Keng sampai tingkat 8. Melihat musuh menggunakan ilmu andalannya Kong San Po buru-buru membentangkan payungnya untuk menangkis serangan lawan. Tetapi selain menangkis pemuda ini pun balas menyerang lawan. Angin serangan keduanya terdengar menderu-deru. Sekalipun payung baja itu mampu menangkis serangan si iblis tua, tetapi Kong San Po tetap menggigil kedinginan karena serangan pukulan lawan. Iblis tua kau memang bukan manusia bentak Kong San Po. Baiklah, kau boleh keluarkan seluruh kepandayanmu, aku ingin tahu apa yang bisa kau perbuat terhadapku. Serangan Ciu Kyu Se telah dilancarkan secara bertubi-tubi, namun Kong San Po belum mampu diarobohkan. Sebaliknya Kong San Po tampak tegar dan bersikap biasa. Biasa saja. Tak lama kelihatan pemuda itu maju sambil membentak nyaring. Jika kau bisa melancarkan pukulan beracun, apakah kau kira aku tidak bisa bentak Kong San Po dengan sengit? Sekarang terimalah pukulan beracunku. Kong San Po menurunkan payung besinya, lalu dia membentangkan telapak tangan kanannya yang tampak memerah. Dia langsung melancarkan pukulan yang dasyat dengan mengeluarkan bau amis. Melihat pukulan Kong San Po itu, Ciu Kyu Se kaget bukan kepalang, kiranya Kong San Po menggunakan jurus huahiyato, yang jelas dikenal Ciu Kyu Se dengan baik. Saat melihat telapak tangan Kong San Po terlihat merah darah, dia bertambah kaget sebab ilmu huahiyato yang dimiliki Kong Sun Po lebih tinggi dari ilmu huahiyato milik si Bun Soya. Jelas ini membuat Ciu Kyu Se terkejut dan gentar sekali. Payung besi di tangan kiri Kong San Po bergerak menghalangi supaya Ciu Kyu Se tidak bisa menghindar dari serangan pukulan dasyatnya. Kong San Po yang mengarah ke tubuh Ciu Kyu Se bisa dikatakan dia hampir tak ada jalan untuk mengelak. Tampak Ciu Kyu Se gugup dan panik sekali. Dengan tidak menghiraukan rasa malu lagi, Ciu Kyu Se merunduk hampir menyentuh tanah, kemudian menerobos kabur meninggalkan Kong San Po lewat di bawah payung besi. Gerakannya cukup gesit jika tidak tubuhnya akan terhajar oleh payung besi itu. Sekalipun dia lolos dari pukulan dasyat Kong San Po dan bisa meloloskan diri, tapi taurung punggungnya tetap tergores oleh hujung payung. Dengan demikian darah segar mengalir dari tubuhnya yang terluka. Walau sakit dia tidak berani menjerit atau mengeluarkan suara. Ciu Kyu Se tidak mengira kalau Kong San Po bisa ilmu hawa hiatu bahkan lebih lihai dari si Bun Soya. Rupanya Ciu Kyu Se lupa bahwa WE Kangnya lebih tinggi dari si Bun Soya. Maka itu jika tadi dia berani mengadu pukulan dengan Kong San Po, sekalipun tenaganya belum pulih dia tidak akan terluka seperti itu. Menyaksikan Kong San Po berhasil mengalahkan Ciu Kyu Se, Kiong Mi Yun dan Cigi Yok Fang sangat girang. Semangat kedua muda-mudi ini segera bangkit. Mereka langsung menyerang tentara Mongol dengan hebat hingga banyak tentara Mongol yang terluka atau binasa di tangan mereka. Di pihak lain si Bun Soya yang mengetahui Ciu Kyu Se telah terjungkal di tangan Kong San Po tentu saja dia kaget bukan kepalang, dengan keras si Bun Soya membentak. Bagus, tua bangka Jentian Ngo, aku akan mencabut nyawa tuamu. Sesudah itu baru aku bereskan bocah busuk itu kata si Bun Soya sengit. Hektometer. Ternyata sudah waktunya aku mengakhiri sandiwara ini, pikir Jentian Ngo. Dengan sikap nekat Jentian Ngo maju seolah dia sudah tidak sayang pada jiwanya sendiri. Saat si Bun Soya menyerangnya dia tidak berkelit atau menghindar, dia malah maju menerjang dengan pedangnya ke arah si Bun Soya. Iblis tua, aku akan mengadu jiwa denganmu kata Jentian Ngo. Tetapi tak lama kemudian terdengar suara jeritan Jentian Ngo. Aduh! Aduh! Jentian Ngo terpukul oleh pukulan si Bun Soya, dan pedang di tangannya pun terpental ke udara. Dari mulut Jentian Ngo menyembur darah segar. Melihat Jentian Ngo terpukul dan terluka parah, Kok Xiaohang yang tidak jauh dari situ, buru-buru memburu dan memeluk tubuh pamannya. Saat Kok Xiaohang memeluk Jentian Ngo, kesempatan ini digunakan oleh si iblis tua untuk menyerang Kok Xiaohang. Karena tangan kanannya sedang memeluk pamannya, Kok Xiaohang terpaksa bertarung melawan si Bun Soya dengan hanya menggunakan tangan yang satunya. Sudah tentu pertarungan ini jadi tidak seimbang, dan Kok Xiaohang mulai kewalahan. Melihat Kok Xiaohang dalam bahaya, Kiong Mi Yun dan Cigiok Fang segera melompat ke arah Kok Xiaohang untuk membantunya. Di tempat lain Kong Sanpo terus menghadang Ciu Kiyusik. Dengan demikian Ciu Kiyusik tidak bisa membantu si Bun Soya. Tiba-tiba Kok Xiaohang menjerit, bahu kirinya terhajar oleh pukulan si Bun Soya, lukanya pun cukup parah. Tapi untung Kok Xiaohang masih sempat menusuk dengan pedangnya ke arah si Bun Soya. Si Bun Soya sedikit pun tidak mengira kalau Kok Xiaohang dalam keadaan terluka parah, masih bisa melancarkan serangan yang berbahaya, dan dia berani mengadu jiwa dengannya. Tentu saja si Bun Soya tidak siap saat pedang Kok Xiaohang menusuknya, tapi sayang pedang itu tidak tepat mengenai sasaran ketubuh si Bun Soya. Dengan demikian si Bun Soya hanya terluka ringan, tetapi ini pun cukup membuat dia terhuyung ke belakang karena terkejut. Saat Cigiok Fang dan Kiong Miyun sampai, Kiong Miyun langsung menyerang si Bun Soya dengan jurus Citsat Chiang. Si Bun Soya mengenali jurus itu berasal dari He Hong Tu. Beberapa bocah ini punya asal-usul yang luar biasa. Aku tidak boleh tidak waspada pikir si Bun Soya. Penaga si Bun Soya yang dua hari lalu bertarung melawan Hontai Hiong CS, tentu saja keadaannya belum pulih, dan dia jadi agak kedar, ditambah lagi dia belum tahu berapa tinggi kepandayan anak-anak muda itu. Demikian pula dengan kepandayan Kiong Miyun, ditambah lagi ilmu pedang Cigiok Fang pun hebat. Itu sebabnya si Bun Soya tidak berani maju, dia hanya menangkis setiap serangan. Sedangkan tujuan Kiong Miyun dan Cigiok Fang hanya ingin menolongi Kok Xiao Hong, dan tidak bermaksud untuk bertarung dengan si Bun Soya. Kebetulan si Bun Soya pun tidak maju menyerang tapi hanya menangkis saja serangan mereka. Itu justru yang diinginkan Kiong Miyun maupun Cigiok Fang. Segera Cigiok Fang memapah Kok Xiao Hong yang terluka bahunya. Cigiok Fang kaget menyaksikan wajah Kok Xiao Hong yang kelihatan pucat pasi. Saudara kok, bagaimana keadaanmu kata Cigiok Fang? Racun huahiyatu sangat lihai. Dada Kok Xiao Hong terasa panas seperti terbakar. Tak lama sekujur tubuhnya terasa ngilu. Untung dia masih sadar. Seorang pria harus gagah, bagaimana aku akan membiarkan nama baik pamanku terhina orang pikir Kok Xiao Hong? Di luar dugaan Kok Xiao Hong, pamannya yang terkenal patriot itu ternyata telah bersekongkol dengan musuh, dan itu yang menyebabkan sekarang Kok Xiao Hong terluka parah. Sambil mengeluh kesakitan Kok Xiao Hong berkata perlahan. Aku tidak apa-apa, cepatkah selamatkan pamanku kata Kok Xiao Hong. Sesudah bergulingan beberapa kali Jentian Go berusaha untuk bangun. Jangan pedulikan aku, kata Jentian Go, aku sudah siap untuk mati di tempat ini. Aku akan mengadu jiwa dengan si iblis tua itu. Dia berjalan hendak menghadapi si Bun Soya, tetapi baru dua langkah mulutnya sudah memuntahkan darah segar. Seperti juga Kok Xiao Hong yang tak menyadari kecurangan Jentian Go, Cigiyok Fang pun begitu, dia hanya mengetahui bahwa Jentian Go lukanya lebih parah dari Kok Xiao Hong. Dia pimpinan rombongan pengantar harta ini, bagaimana? Aku bisa tinggal diam pikir Cigiyok Fang. Sekalipun Cigiyok Fang merasa khawatir pada keadaan Kok Xiao Hong, namun terpaksa dia melepaskan Kok Xiao Hong untuk menolong Jentian Go. Cigiyok Fang mendekati Jentian Go dan memapahnya. Tapi tiba-tiba Jentian Go membentak. Ingat, harta untuk para pejuang itu jangan sampai jatuh ke tangan musuh kata Jentian Go memperingatkan. Baik, pasti akan kami pertahankan, kata Cigiyok Fang. Xiao Hong berseru pada pamannya. Paman, kau akan dipapah oleh Jentian Go menerjang keluar kata Xiao Hong. Tiba-tiba Jentian Go muntah darah, dia berpura-pura gusar. Apa? Kau bilang apa? Aku tidak akan membiarkan kalian berbuat begitu kata Jentian Go. Diam-diam Jentian Go mengerahkan W.E. Kangnya agar bisa memuntahkan darah, dengan demikian kepura-puraannya tidak diketahui orang. Tak lama kelihatan Jentian Go lesu tidak bersemangat, dan pura-pura pingsan. Dia bersandar ke bahu Cigiyok Fang. Di tempat lain Cukiyu Sak yang telah dikalahkan oleh Kong San Po tidak berani maju, dia bergabung dengan si Bun Soya. Cukiyu Sak memang pernah bertarung dengan beberapa anak muda itu, maka itu dia tahu Kiong Mim yang berkepandaian paling rendah dari para muda-mudi itu. Saudara Si Bun, gadis itu bisa kuhadapi kata Cukiyu Sak yang licik memilih lawan yang rendah ilmu silatnya. Silakan kau bereskan yang lain. Kong San Po mengejar Cukiyu Sak, tapi dihadang oleh si Bun Soya. Sekarang dia berhadapan dengan si Bun Soya yang sudah tahu siapa Kong San Po ini, yaitu putra Kong San Hiye. Si Bun Soya sadar saat itu. Hanya Kong San Po yang mampu menandingi dia. Sambil mengertakan gigi dia berpikir. Jika aku tidak segera membinasakan bocah ini, maka kelak tidak akan ada hari yang tenang bagiku pikir si Bun Soya. Bocah keparat bentak si Bun Soya. Jalan ke surga tidak kau tempuh, tetapi jalan ke neraka yang tidak berpintu kau datangi. Apa kau ingin mampus? Si Bun Soya langsung menyerang dia menggunakan dua macam jurus beracun. Tangan kanannya menggunakan huahiatu, sedang tangan kirinya menggunakan jurus hukut siang. Tak lama tercium bau amis. Sejak dia belajar ilmu racun baru kali ini si Bun Soya menggunakannya bersama-sama. Kong San Po pun telah berlatih jurus huahiatu bahkan mencapai tingkat delapan, tetapi dia belum menguasai hukut siang. Dengan demikian dia tidak berani menggunakan ilmu itu untuk menangkis serangan si Bun Soya. Dengan cepat dia menggerakkan payung bajanya, lalu dengan jurus hian ciaong hawasah, burung mengaduk pasir, jurus ini dia pelajari dari Liugo Ancong, jurus ilmu pedang khusus untuk menyerang jalan darah lawan. Melihat serangan itu si Bun Soya terperanjat. Eh, ilmu silat bocah ini ternyata campur aduk sekali pikir si Bun Soya. Tetapi si Bun Soya sudah berpengalaman, begitu menyaksikan jurus tersebut dia langsung waspada, dan dia tidak berani meemahkan kepandayan Kong San Po, malah dia bertarung dari jatrak jauh dan tidak berani mendekat, dia hanya menyerang dari jarak jauh saja. Kebetulan tenaga dalam si Bun Soya belum pulih, sedang Kong San Po pun baru berhadaan dengan Ciu Kiu Si. Tentu saja pertarungan yang mati-matian itu cukup menguras tenaga Kong San Po. Untung Kong San Po memegang payung baja sehingga dia bisa bertarung seimbang melawan si Bun Soya. Di tempat lain Kiong Mi Yun bertarung melawan Ciu Kiu Si. Jelas Kiong Mi Yun merupakan lawan empuk bagi Ciu Kiu Si. Sekalipun Ciu Kiu Si telah terluka, namun jurus Yulang Sat Kang yang dilancarkannya masih cukup hebat, dan mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa. Melihat Kiong Mi Yun terdesak Cik Giyok Fang yang sedang memapah Jentian Gou ikut membantu, tetapi tentu tidak bisa maksimal karena Cik Giyok Fang harus menjaga Jentian Gou agar dia tidak terserang oleh lawan. Tentu saja mereka masih tetap kewalahan. Sekarang tentara Mongol sudah mengurung anggota Kipang yang bertarung mati-matian. Karena anggota Kipang lebih sedikit dibanding tentara Mongol, tidak heran kalau mereka akhirnya terdesak juga. Lama-lama anggota Kipang makin berkurang karena ada yang terluka maupun binasa, sebaliknya tentara Mongol masih berjumlah besar. Untuk menahan racun yang ada di tubuhnya Kok Siau Hang mengerahkan Siau Yang Sinkang, dia maju dan bertarung melawan tentara Mongol. Tetapi sesudah Kok Siau Hang berhasil membunuh beberapa orang tentara Mongol, tubuhnya terkena senjata lawan hingga lukanya bertambah dengan beberapa luka baru. Ini tentu saja ikut menghalangi kelincahannya. Saat itu kereta-kereta yang mengangkut harta telah jatuh ke tangan tentara Mongol. Dengan menahan sakit Kok Siau Hang berseru. Jangan hiraukan harta itu, yang penting selamatkan pamanku teriak Kok Siau Hang. Sepat, bawa pamanku ke markas cabang Kipang dan laporkan kejadian di tempat ini. Kong San Po menyaksikan anggota Kipang sudah tidak berdaya untuk melawan musuh, dia melompat ke arah Kiong Myun, sekaligus melancarkan pukulan ke arah Ciu Kiu Sik. Dengan demikian Ciu Kiu Sik terpaksa harus mundur. Saat si Bun Soya memburu ke arah Kong San Po, pukulan si Bun Soya tertangkis oleh payung baja Kong San Po. Cik Giyok Fang yang mencemaskan keadaan Kok Siau Hang, langsung berseru pada Kong San Po. Kong San To Ako, kau jaga saudara kok kata Giyok Fang. Kong San Po berhenti bertarung. Saat dia akan mendekati Kok Siau Hang, mendadak Kok Siau Hang bersiul panjang. Tak lama terlihat seekor kuda menerjang ke arahnya. Begitu kuda itu sampai di hadapannya, Kok Siau Hang langsung melompat ke punggung kuda itu dan menerjang keluar kepungan tentara Mongol. Bab 29 Hati Kok Siau Hang telah bulat hendak menerjang musuh, karena sadar telah terluka parah. Sikapnya itu titik karena dia tidak ingin merepotkan kawan-kawannya. Jika dia tidak menerjang musuh, pasti Cik Giyok Fang dan Kong San Po akan berusaha melindunginya, dan itu berbahaya sekali karena akan memecah perhatian mereka. Musuh sangat kuat, sedangkan aku dalam keadaan lemah. Belum lagi mereka harus melindungi pamanku yang terluka parah. Aku tidak yakin mereka berhasil menerjang keluar. Bagaimana aku harus merepotkan mereka untuk melindungiku pikir Kok Siau Hang? Kok Siau Hang mengira luka jentian gua lebih parah dari lukanya, itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk mengorbankan diri, asalkan pamannya bisa diselamatkan. Siau Pak Leong kuda yang ditunggangi Kok Siau Hang seekor kuda istimewa dan sudah terlatih. Begitu mendengar siulan majikannya, kuda itu langsung menerjang mendekati majikannya. Kok Siau Hang yang terluka parah tidak mampu melompat ke atas punggung kuda itu. Tubuhnya melorot ke bawah. Tetapi kuda itu sangat cerdik, dia membungkukan tubuhnya, dengan demikian Kok Siau Hang berhasil naik ke atas punggung kuda istimewa itu. Pada saat itu beberapa tentara Mongol berusaha menghalangi gerakan kuda itu, bahkan diantaranya ada yang ingin merebut kuda istimewa itu. Melihat hal itu Kong San Po terkejut, segera dia melompat menyerang tentara Mongol tersebut. Melihat Kong San Po hendak menolong Kok Siau Hang, si Bun Soya tidak tinggal diam, dia bergerak menyusul Kong San Po dan menyerangnya. Mendadak kuda yang ditunggangi Kok Siau Hang meringkit, dia mengelak menghindari beberapa tusukan tombak tentara Mongol, langsung menerjang keluar kepungan. Tak lama beberapa tentara berkuda Mongol mencoba mengejar Kok Siau Hang. Sekalipun kuda itu terlatih, tapi Kok Siau Hang terluka parah, dan harus memegang kendali kuda erat-erat, sehingga kuda itu tidak bisa dilarikan dengan cepat. Selang sesaat beberapa pengejar itu sudah hampir dapat mengejar Kok Siau Hang. Ternyata benar saja Kok Siau Hang akhirnya terkejar juga. Siapa yang mendekat akan binasa teriak Kok Siau Hang dari atas kudanya. Dua tentara Mongol mencoba menusuk dengan tombak mereka, tetapi dua tombak itu tertangkap oleh Kok Siau Hang. Sesudah itu Kok Siau Hang menariknya dengan dihentakan, kedua tentara Mongol itu tertarik, dan seketika itu terdengar suara jeritan. Seorang tentara Mongol terkena pukulan Kok Siau Hang, dia terjungkal dari atas kudanya. Seorang perwira Mongol bernama Talua Maju menyerang Kok Siau Hang dengan pedangnya dia mahir memanah dan ilmu silatnya cukup tinggi. Dia juga pernah ikut jenghiskan menyerang ke beberapa negara tetangga bangsa Mongol. Atas keberanian dan kegagahannya itu dia diangkat sebagai pengawal kelas 1. Kali ini dialah pemimpin pasukan yang menghadang rombongan pembawa harta itu. Hektometer. Kau harus mengenal kehebatan anak panahku kata Talua sambil tertawa. Dia membentangkan tali busurnya, tak lama tampak tiga halang anak panah menyambar cepat sekali ke arah Kok Siau Hang. Sebatang anak panah itu berhasil dihindarkan oleh Kok Siau Hang, dengan pedangnya anak panah yang kedua pun dia rontokkan. Namun, karena tenaga Kok Siau Hang sudah banyak terkuras, dia gagal menangkis. Anak panah yang ketiga, hingga anak panah itu menghajar kudanya. Kuda itu kesakitan dia meringkik keras lalu melompat. Kemudian kuda itu berlari kencang bagaikan kilat, hal ini membuat tubuh Kok Siau Hang terpental ke atas kemudian jatuh melayang ke dalam lembah. Saat itu Kong San Po dan Cigiok Fang sedang bertarung mati-matian melawan tentara Mongol. Tapi mereka selalu memperhatikan Kok Siau Hang yang mereka lihat dipanah oleh Talua, dan terpental jatuh ke dalam jurang. Mereka bertarung semakin sengit, dan berhasil merampas kuda tentara Mongol. Tapi untuk memburu ke arah Kok Siau Hang mereka tak mampu keluar dari kepungan tentara Mongol. Sementara itu jumlah anggota Kepang semakin berkurang saja, karena banyak yang binasa maupun terluka. Asalkan ada gunung masih hijau, jangan takut kekurangan kayu bakar teriak salah seorang anggota Kepang. Di antara kita harus ada yang meloloskan diri untuk melaporkan kejadian yang terjadi di sini. Terdengar Jentian Gou mengeluh memilukan, kini dia berada dalam pengawalan Cigiok Fang. Tak lama Jentian Gou bersandar ke bahu anak muda itu. Mendengar keluhan Jentian Gou tentu saja Cigiok Fang terkejut. Ada apa Jin Locian Puee, kata Giyok Fang. Jentian Gou berpura-pura lukanya semakin parah, dia membuat napasnya memburu dan samar-samar menjawab hingga Cigiok Fang tidak bisa mendengar jelas kata-katanya. Cigiok Fang khawatir Jentian Gou terpanah oleh musuh. Tetapi sesudah ada anggota Kepang yang memberitahu bahwa Jentian Gou tidak terpanah, hati Cigiok Fang jadi lega. Ketika Kok Xiaohang terpanah dan jatuh ke dalam lembah, Cigiok Fang ingin menolongnya, tetapi karena mendengar keluhan Jentian Gou tadi, dia membatalkan niatnya itu. Dia berpikir, aku wakil Jentian Puee, kamilah yang memimpin para anggota Kepang mengawal harta. Sekarang Jentian Gou terluka parah, maka akulah yang harus memikul tanggung jawab ini pikir Cigiok Fang. Ketika dia mendengar teriakan anggota pengemis yang mengatakan jika masih ada gunung yang hijau, jangan takut kekurangan kayu, Cigiok Fang berpendapat kata-kata itu benar. Dia berpikir harus ada yang bisa kembali ke markas cabang Kepang untuk melaporkan kejadian di tempat itu. Selain itu Cigiok Fang pun masih harus melindungi para anggota Kepang yang belum terluka, serta berusaha agar mereka bisa meloloskan diri dari kepungan musuh. Sedang tugas lainnya, dia menerima pesan Kok Xiaohang harus melindungi Jentian Gou, apapun yang terjadi. Kok Xiaohang terjatuh ke dalam lembah, pikir Cigiok Fang, kemungkinan masih hidup pun kecil. Jika aku kesana dan menemukan mayatnya, tetap tidak ada gunanya. Benar dia calon suami adikku, tetapi mana boleh demi dia seorang aku mengabaikan nyawa orang banyak? Tadi Kok Xiaohang melarikan kudanya dengan mengambil jalan yang menuju ke markas para pejuang. Tetapi karena jalan itu sudah dijaga ketat oleh tentara Mongol, akhirnya Kok Xiaohang menemui ajalnya di lembah yang dalam itu. Sekarang, jika Cigiok Fang ingin menyelamatkan anggota Kepang yang masih hidup, salah seorang harus bisa lolos untuk memberi laporan, dengan mengambil jalan lain yang berlawanan dengan jalan yang ditempuh oleh Kok Xiaohang. Sesudah berpikir sejenak, sambil menangkis setiap serangan tentara Mongol, Cigiok Fang berseru. Kita harus menerjang keluar dari kepungan musuh teriak Cigiok Fang. Mendengar seruan itu Kong Sanpo langsung maju ke depan, dia membuka payung besinya untuk menjaga serangan anak panah dari tentara Mongol. Sesudah itu disusul oleh Cigiok Fang, Kiong Mi Yun dan sisa anggota Kepang ikut maju menyerang. Di pihak musuh tentara Mongol sudah berhasil merampas kereta harta. Dengan demikian tujuan utama mereka telah berhasil. Maka itu sekarang mereka tidak berniat bertarung mati-matian seperti tadi. Namun, si Bun Soya dan Ciu Kiyu seingin sekali membunuh Kong Sanpo dan Cigiok Fang. Tapi sayang karena mereka telah terluka parah, saat Kong Sanpo dan kawan-kawannya menerjang keluar kepungan, mereka tidak berani menghalanginya demikian pula tentara Mongol, mereka pun tidak merintanginya. Tidak heran kalau Kong Sanpo dan kawan-kawannya mampu menerobos keluar dari kepungan tentara Mongol. Sesudah itu mereka berlari kencang beberapa lamanya tidak ada yang mengejar mereka menghentikan lari mereka. Jentian Gero yang dipondong oleh Cigiok Fang diletakkan di suatu tempat. Jentian Gero sangat pandai berpura-pura, saat itu dia kelihatan seperti orang yang terluka parah, sehingga baik Kong Sanpo maupun Cigiok Fang jadi merasa kasihan. Mereka tidak mengira kalau itu hanya tipuan belaka. Cigiok Fang segera memberi sebuah pil pada Jentian Gero, sedang Kong Sanpo membantu menyembuhkannya dengan tenaga dalamnya. Selang sesaat, Jentian Gero pura-pura sioman. Dia memuntahkan darah segar dan kental. Kemudian duduk, tidak lama dia berkata menyalahkan Cigiok Fang dan Kong Sanpo. Sudah ku bilang kalian jangan mempedulikan aku, mengapa kalian tidak menurut? Di mana Kok Xiaohong? Di mana dia? Ah, ah, demi aku dia. Jika terjadi sesuatu atas dirinya, bagaimana aku masih punya muka menemui bunya keluh Jentian Gero? Mendengar makian itu Cigiok Fang jadi pilu. Oh, bagaimana jika Jin Locian Pue ee Tau Kok Xiaohong telah binasa pikir Cigiok Fang? Terpaksa Cigiok Fang membohongi Jentian Gero. Legakan hatimu, Locian Pue ee, saudara Kok lolos dari. Kepungan musuh, kata Cigiok Fang. Kelihatan Jentian Gero tidak percaya. Kalau dia berhasil keluar dari kepungan musuh, kenapa dia tidak bersama-sama dengan kalian kata Jentian Gero? Dia berpisah dengan kami karena akan pergi ke markas para pejuang, kata Cigiok Fang membohongi Jentian Gero, sedangkan kami membawa Locian Pue ee ke markas cabang Kepang di Lok Yang. Kami akan melapor pada ketua Kepang mengenai apa yang telah terjadi atas harta yang kita kawal itu. Mudah-mudahan saja Kok Xiaohong sampai ke markas para pejuang dan berhasil membawa bala bantuan kemari. Dia menunggang kuda istimewa aku yakin tentara Mongol tidak akan mampu mengejar dia. Jentian Gero menarik nafas lega sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetapi hatiku tetap tidak tenang, kata Jentian Gero. Dia hanya seorang diri menerjang keluar dari kepungan musuh, entah dia selamat atau tidak, masih teka-teki. Kecuali kalian menemukan dia dan membawanya menemuiku, baru hatiku bisa tenang. Pasti tidak akan kami cari, tetapi sekarang kau dalam keadaan terluka parah. Setelah Locian Puee sembuh, baru kami akan cari dia, kata Cigiyok Fang. Aha, gara-gara aku yang bodoh, keluh Jentian Gero, aku malah jadi menyusahkan Kok Xiaohong, juga merepotkan kalian. Cepat kau ke markas Kepang, kalian jangan repot-repot mengurus aku. Tidak bisa Locian Puee, kata Giyok Fang. Saat Jentian Gero akan menunjukkan wajah pura-pura kecewa tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang ramai. Buru-buru Cigiyok Fang memapah Jentian Gero untuk bersembunyi, begitu juga Kong San Po dan yang lainnya. Tetapi setelah tentara Mongol itu lewat menuju ke selatan, baru mereka menarik napas lega. Cigiyok Fang mengira tentara Mongol itu sedang mengejar mereka. Tiba-tiba Kong San Po berseru. Celaka. Apalah yang celaka tanya Kiong Myun. Pasukan Mongol itu menuju ke selatan, mungkin kota Lok yang sudah jatuh ke tangan mereka kata Kong San Po. Saat mereka meninggalkan Lok yang justru kota itu dalam bahaya. Sekarang sudah lewat seminggu, jika Lok yang jatuh ke tangan musuh memang tidak mengherankan. Baru saja jalur jalan ini dilewati Angkatan Perang Besar Mongol, mungkin masih ada pasukan Mongol yang akan lewat di sini. Jika kita mengambil jalan ini kita akan bertemu dengan musuh, dan pasti kita akan menghadapi badai besar. Lebih baik, biar aku dulu yang pergi menyelidiki situasinya kata Cigiyok Fang. Baik, kau pergilah. Biar aku yang menjaga Jin Lo Chiam Po Wee, legakan hatimu kata Kong San Po. Karena mereka harus menjaga Jentian Go terpaksa. Malam itu Kong San Po dan Kiong Min bermalam di hutan. Malam itu Kong San Po tetap mengobati Jentian Go dengan Wee Kangnya. Ini tentu membuat Jentian Go girang, karena tenaga dalam Kong San Po sangat bermanfaat baginya. Keesokan harinya, Cigiyok Fang kembali menemui mereka. Mereka, bersamanya ikut seorang pengemis tua, salah satu Hyang Chu di markas Cabang Kepang di Lok Yang. Melihat pengemis tua itu Jentian Go langsung bertanya. Bagaimana keadaan Lok Yang? Ah ah ah, tiga hari yang lalu kota Lok Yang jatuh ke tangan musuh kata pengemis itu. Aku tidak mengira Jentian Lo Chiam Po Wee juga terluka parah di sini, oh jadi harus bagaimana baiknya? Bagaimana keadaan Liok Pang Chu dan Lau Hyang Chu? Lau Hyang Chu tewas saat pintu kota didobrak musuh, sedangkan Liok Pang Chu memimpin anggota Kepang menerjang keluar kota. Barangkali sekarang mereka sedang bersiap-siap menyeberangi Sungai Wong Hao untuk bergabung dengan Bulim Beng Chu Liuli hiap kata pengemis itu. Sekalipun Kong San Po, Cigiyok Fang dan Kiong Min baru bertemu sekali, mereka tahu Lau Kan Lu sangat gagah. Tak heran mereka jadi berduka mendengar orang Shilaw itu telah binasa. Aku mendapat perintah dari Pang Chu untuk menghubungi kalian, kata pengemis tua itu. Di tengah jalan aku mendapat keterangan, dia tidak meneruskan kata-katanya tapi mengawasi ke arah Jentian Go. Bagaimana keadaan lukamu, Lau Chiam Po Wee? Jangan hiraukan lukaku, kata Jentian Go, lebih baik pikirkan masalah yang lebih besar. Harta kita telah dirampok musuh dan kota Lok yang sudah jatuh. Kau malah bilang harus bagaimana? Menurutku sebaiknya kita bergabung saja dengan Liu Beng Chu kata Cigiyok Fang. Kong San Po dan Kiong Min masih ingat pada nasihat Hon Pue Eng agar mereka bergabung dengan Bulim Beng Chu Liucing Ngau. Benar, hanya itu satu-satunya jalan yang harus kita tempuh kata Kong San Po dan Kiong Min. Jika kita semua pergi dari sini, bagaimana nasib Kok Xiao Hong? Apa kita tidak mempedulikan tentang mati hidupnya di Akata Jentian Go mengeluh? Hari itu dalam pertempuran Cigiyok Fang melihat sendiri bagaimana Kok Xiao Hong terpental dari kudanya, setelah dipanah oleh Talua, kemudian jatuh ke dalam lembah. Dia kira Kok Xiao Hong pasti mati, dan tidak mengira Jentian Go akan bicara begitu. Dia tidak berani berterus terang, karena itu dia jadi bingung untuk memberi jawaban. Pokoknya harus ada seorang yang tetap di sini untuk menyelitki keadaan Kok Xiao Hong, yang lain boleh pergi. Biar aku tetap di sini kata Jentian Go. Kata-kata Jentian Go seperti bersungguh-sungguh mengkhawatirkan keadaan keponakannya, tetapi sebenarnya dibalik kata-katanya itu, dia ingin segera menemui Chukiusa maupun Shibun Soya, dua konconya itu. Dia akan membagi harta rampokan itu. Itu sebabnya dia membuat alasan akan tinggal di situ, setelah semua pergida akan menyusul kedua iblis tua itu. Jenlocian Pue, ini, ini. Kata-kata Cigiok Fang tersendat-sendat. Apa maksudmu? Cepat katakan. Apa kau pikir aku ini sudah tidak berguna lagi kata Jentian Go sambil mengerutkan dahinya? Kau masih dalam keadaan terluka parah, biar aku saja yang mewakilimu mencari saudara kok, kata Cigiok Fang. Tentu saja Jentian Go tidak setuju pada usul itu, malah dia berpikir. Sandiwara ini sudah berakhir sampai di sini, sekarang aku tidak perlu berpura-pura lagi, pikir Jentian Go. Hektometer. Kau jangan mencemaskan tulang tuaku. Walau aku sudah tua tidak berguna tetapi setelah diobati oleh Kong San Po, aku tidak akan mati. Kedua iblis tua itu juga sudah terluka. Jika mereka bertemu denganku, aku masih sanggup melawannya kata Jentian Go. Sesudah berkata begitu dia dorong Cigiok Fang. Tentu Cigiok Fang terperanjat saat merasakan tenaga Jentian Go yang keras. Oh, kiranya kau telah pulih, kata Cigiok Fang. Jentian Go tertawa. Semua ini atas bantuan Kong San Po. Kong San Po telah mengorbankan Wee Kangnya sendiri untuk mengobati Jentian Go. Tetapi dia tidak mengira kalau luka Jentian Go akan begitu cepat pulihnya. Locian Pue, kau terlalu memujiku, kata Kong San Po. Jika bukan karena Wee Kang Locian Pue yang tinggi, pasti pulihnya tidak akan secepat itu. Jentian Go manggut. Nah, kalau begitu kalian boleh pergi dengan hati lega kata Jentian Go. Baiklah, kata Cigiok Hian. Tapi Locian Pue, jika adikku Giyok Hian datang, tolong suruh dia pergi ke tempat Bulim Beng Cu. Aku tidak tahu apa dia sudah pulang ke Pek Ko Ako, atau pergi mencari Kok Siau Hang, kata Cigiok Fang. Habar buruk mengenai kematian Cigiok Fang tetap harus aku rahasiakan, baik pada Jentian Go maupun pada adikku Giyok Hian. Aku tidak mau kehilangan adikku pikir Cigiok Fang. Baik, kata Jentian Go. Aku kira mereka pasangan yang serasi. Saat aku mencari Kok Siau Hang, tentu aku juga akan mencari adikmu. Legakanlah hatimu. Berangkatlah rombongan Cigiok Fang. Setelah berada sendirian Jentian Go tertawa terbahak-bahak. Dasar bodoh, aku akan pergi mencari Ciu Kiusa dan Si Bun Soya untuk meminta bagianku kata Jentian Go seorang diri. Dikisahkan Cigiok Hian dan Seng Leong Senin melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi sayang arah perjalanan mereka salah, tidak aheran jika mereka tidak bertemu dengan Cigiok Fang. Sikap Seng Leong Senin selama dalam perjalanan terhadap Nona Chi Sopan sekali. Di sepanjang perjalanan mereka tidak pernah membicarakan masalah pribadi. Cigiok Hian sadar pemuda itu jatuh cinta kepadanya. Sekalipun demikian Cigiok Hian merasa puas karena pemuda itu selain Sopan juga ramah terhadapnya. Saat mereka mendekati gunung Chiak Losan, mereka tidak melihat rombongan siapapun, termasuk rombongan para pengemis yang mengantar harta karun itu. Cigiok Hian mengira pasti ada sesuatu yang tidak beres. Cigiok Hian mengajak Seng Leong Senin untuk menemui pemimpin pejuang bangsa yang bermarkas di gunung itu. Pemimpin pejuang itu bernama Bong Chian, Mong Chian, Red. Begitu bertemu dan memberi hormat Cigiok Hian memberi penjelasan maksud kedatangannya. Sesudah mendengar penjelasan dari Cigiok Hian kelihatan pemimpin pejuang itu keheranan. Ada rombongan pembawa sumbangan, ah aku malah baru sekarang mendengarnya kata Bong Chian. Kepang mengantar harta sumbangan dari Nona Hon, Putri Hon Tai Hiong untuk para pejuang, kata Cigiok Hian menjelaskan. Itu benar sekali. Hari itu aku dengar murid Jentian Gero yang bernama Iho Aliong berkata pada Ciu Kiyusok. Harta itu sudah dibawa dua hari yang lalu, jadi sampai sekarang sudah delapan hari. Bong Chian mengerutkan dahinya. Kalau begitu hari ini harta itu harus sudah sampai di sini kata Bong Chian. Ya, tetapi sayangnya aku dengar pembicaraan muridnya dengan Ciu Kiyusok. Mereka akan merampok harta itu. Malah katanya Jentian Gero justru bersekongkol dengan musuh kata Cigiok Hian lebih jauh. Mendengar keterangan itu Bong Chian tertegun. Beberapa hari ini keadaan sangat kacau, maka itu aku juga telah mengutus beberapa orang untuk menyelidiki keadaan, tetapi mereka bilang mereka tidak pernah bertemu dengan rombongan manapun termasuk rombongan para pengemis yang Nona katakan itu. Malah pasukan Mongol pun tidak bertemu dengan orang-orang yang kuutus mencari keterangan itu kata Bong Chian. Baru saja Bong Chian selesai bicara muncul anak buahnya melapor. Kemarin di mulut lembah Ceng Leong muncul pasukan Mongol, malah terdengar suara pertempuran hebat kata si pelapor. Apa kata Bong Chian? Jadi benar dugaan Nona Chi bahwa Jentian Gero telah mengubah rute perjalanan harta itu. Jalan di tempat itu selain sempit dan curam juga sangat berbahaya. Jarang orang yang mau lewat jalan itu. Jelas ini kemauan Jentian Gero yang hendak merampas harta itu kata Bong Chian. Cigiok Hian dan Seng Leong Senin tersentak kaget. Hari ini banyak pasukan Mongol melewati jalan sempit itu, sedangkan jalan rayanya sudah tidak bisa dilalui lagi, itu berarti lok yang telah jatuh ke tangan musuh kata si pelapor. Mendengar laporan itu Bong Chian kaget bukan kepalang. Dia pemimpin pejuang di wilayah Chiaklosan, maka itu dia harus waspada terhadap serangan tentara Mongol. Kami harus segera mundur ke hutan, setelah keadaan aman baru kami akan mengutus orang untuk melakukan penyelidikan, kata Bong Chian pada Cigiok Hian dan Seng Leong Senin. Setelah mendengar berita itu mau rasanya Cigiok Hian terbang ke lembah Ceng Leong untuk membantu kakaknya. Maka itu mereka buru-buru pamit. Kalian mau ke mana? Tanya Bong Chian. Aku akan ke lembah Ceng Leong untuk melihat keadaan di sana jawab Cigiok Hian. Mendengar jawaban itu Bong Chian kaget bukan kepalang. Mana bisa kalian ke sana, di sana banyak tentara Mongol kata Bong Chian. Jumlah mereka banyak sekali. Jangan khawatir kami akan berhati-hati, kata Cigiok Hian. Kakak nona ini juga ada di sana, kata Seng Leong Senin ikut bicara. Dia diminta oleh Jentian Gero untuk membantu mengawal harta itu. Aku harus mencari kakakku, apakah dia selamat atau tidak. Maka itu aku harus buru-buru ke sana, jika tidak bagaimana aku bisa tenang, kata Cigiok Hian. Kalau begitu baiklah, kata Bong Chian. Dia membiarkan mereka pergi. Keduanya segera meninggalkan tempat itu menuju ke lembah Ceng Leong. Di tengah jalan Cigiok Hian berkata pada kawan seperjalanannya. Seng to aku, kau mau menemani sampai di sini, aku senang sekali, kata Cigiok Hian. Aku sudah mengetahui pasti di mana kakakku berada, maka kau harus segera ke Keng Leong untuk melapor pada gurumu. Aku tidak ingin merepotkan kau lagi, biar aku pergi sendirian saja. Nona Chi, aku tahu maksudmu. Kau tak ingin aku menghadapi bahaya, kan kata Ceng Leong Senin sambil menatap ke arah Nona Chi. Benar, kata Cigiok Hian sambil manggut. Tugasmu sangat berat. Tanda petik. Tetapi Ceng Leong Senin memutuskan kata-kata si Nona. Nona Chi, terima kasih atas perhatianmu padaku, kata. Leong Senin, tapi tidak bolehkah aku memikirkan kepentinganmu? Kau seorang gadis, jika kau sendirian mau ke sana, bagaimana hatiku bisa tenang? Kita kawan baik, maka itu aku harus pergi bersamamu sekalipun harus menghadapi bahaya maut. Kecuali jika kau anggap aku bukan sahabatmu. Tapi jika kau anggap aku sahabatmu mari kita pergi bersama-sama. Mendengar ucapan itu hati Nona Chi jadi terharu sekali tanpa sadar dia meneteskan air matanya. Seng to aku, kau sangat baik kepadaku tetapi aku tidak bisa membalas kebaikanmu itu kata Cigiok Hian. Jika aku mengharapkan kebaikanmu, maka aku bukan termasuk sahabatmu lagi Nona Chi kata Ceng Leong Senin dengan gagah. Jika kau berpandangan begitu, kau telah meremahkan aku. Seng Leong Senin ini cerdas. Saat dia mendengar ucapan gadis itu, dia langsung tahu maksud gadis itu. Nona Chi ingin mengatakan bahwa di hatinya telah ada pria lain. Dia langsung berpikir. Jika ada kemauan dan tidak mudah putus asa, besi pun bisa diasah menjadi sebatang jarum. Saat ini aku belum bisa bersaing dengan pemuda idaman Nona ini, tetapi kini paling tidak di hati gadis ini sekalipun sedikit sudah ada bayanganku pikir Ceng Leong Senin. Sesudah itu Cigiok Hian tidak mencegah lagi, mereka berjalan bersama-sama menuju ke lembah Ceng Leong sesuai petunjuk dari anak buah Bong Cian. Begitu mereka sampai keadaan di lembah Ceng Leong tampak sepi. Jangankan pasukan Mongol atau pertempuran hebat, keadaan di sana sungguh sunyi sekali. Padahal sudah ada niat mereka, begitu sampai mereka akan langsung bertarung melawan pasukan Mongol. Tetapi jangankan pasukan Mongol, rakyat dan orang biasa pun tidak mereka temui. Rupanya tentara Mongol hanya lewat saja di tempat itu, dan sekarang entah sudah ada di mana mereka itu. Memang di tempat itu mereka menemukan banyak noda darah dan bekas pertarungan hebat. Selain itu mereka juga melihat banyak mayat tentara Mongol yang tergeletak di sana dengan perasaan tegang dan menahan bau mayat Cigiok Hian memperhatikan mayat-mayat itu. Dia pikir siapa tahu di antara mayat itu terdapat mayat kakaknya. Namun untung dia tidak menemukannya. Hai, di sana seperti ada orang kata Ceng Leong Senin pada Cigiok Hian. Ketika diperhatikan Cigiok Hian dan Ceng Leong Senin mendengar suara rintihan orang. Suaranya sangat lirih. Mereka berlari ke arah suara rintihan itu. Mereka menemukan seseorang berada dalam semak. Orang itu terluka parah. Baik di tubuh dan tangan orang itu masih menancap anak panah. Orang itu sedang merangkak dan mencoba keluar dari dalam semak. Ceng Leong Senin menolongi orang itu. Dia cabut anak panah yang ada di tangan dan tubuhnya lalu diberi obat bubuk yang dia bawa. Sesudah itu orang itu bertanya lirih. Siapa kalian? Tak perlu kalian tolongi aku, aku merasa tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, kata orang itu. Aku nona Chi, kakakku bernama Cigiok Fang, istirahatlah, kata Cigiok Hian. Oh, kiranya kau adik Tuan Chi, tolongkah sampaikan pada ketua Kek Pangharta yang kami kawal telah dirampok oleh Ciu Kiusa dan si Bun Soya yang dibantu tentara Mongol. Kata orang itu, Jentian Gau, pun terluka parah. Tanda petik. Sudahlah, aku tahu semua itu, kata nona Chi. Dia sudah tahu akal Jentian Gau yang hendak berpura-pura melindungi harta itu dari tangan si Bun Soya dan Ciu Kiusa. Semua itu sudah diaduga sejak awal. Orang itu manggut-manggut. Legakan saja hatimu, kata Cigiok Hian. Tiba-tiba orang itu melengak dan pingsan. Kelihatan dia puas setelah bertemu dengan orang yang mungkin bisa menyampaikan laporannya pada ketua Kek Pangharta. Itu sebabnya karena terlalu banyak buang tenaga akhirnya dia pingsan. Melihat orang itu pingsan Seng Liong Senin kaget, dia segera memeriksa jalan darah Hang Hu Hiat orang itu, kemudian diakerahkan W.E. Kangnya untuk menolongi orang itu. Usaha itu berhasil, namun Seng Liong Senin mengira orang itu tidak akan bertahan lama. Nona Chi, cepat tanyakan padanya di mana kakakmu berada, kata Liong Senin. Kau mengenal Cigiok Fang, kan? Di mana sekarang dia berada, kata Nona Chi pada orang itu. Dia titik dia selamat. Sambil mendukung jentian engkau dia berhasil meloloskan diri dari bahaya kata orang itu. Bukan main girangnya Cigiok Hian saat itu, lalu dia bertanya lagi. Masih ada seorang lagi, dia bernama Kok Sio Hong, bagaimana keadaan dia tanya Cigiok Hian? Orang itu menjawab tetapi sayang suaranya semakin lemah hingga hampir tidak terdengar oleh Cigiok Hian. Dia datang bersama seorang pemuda dan seorang nona, kata orang itu dengan suara perlahan, sayang Kok Sio Hong terkena panah musuh dan binasa. Sedang pemuda dan nona itu selamat dan berhasil menerjang keluar dari kepungan tentara Mongol. Tanda petik. Orang ini hanya kenal Kok Sio Hong dan tidak kenal Kong San Po dan Kiong Myun. Mendengar khabar itu tubuh Cigiok Hian goya hampir roboh. Seng Liong Senin kaget segera dia menyanggah tubuh nona Chi hingga tidak sampai terjungkal ke tanah. Benarkah itu menegaskan nona Chi pada orang itu? Orang yang memanah Kok Sio Hiap bernama. Talua jawab orang itu. Talua perwira Mongol yang sangat terkenal dalam memanah. Dia pernah bertarung melawan anggota Kepang, sehingga orang itu tahu nama orang yang memanah Kok Sio Hong. Saat Seng Liong Senin menahan tubuh Cigiok Hian yang hampir roboh, tenaga dalamnya tidak tersalur lagi ke tubuh orang itu. Tak heran setelah memberitahukan nama Panglima yang memanah Kok Sio Hong orang itu pun roboh. Begitu mendengar keterangan orang itu Cigiok Hian pingsan dalam rangkulan Seng Liong Senin. Pemuda itu kaget juga girang. Dia tidak pernah menyebut nama Kok Sio Hong, saat orang itu mengatakan Kok Sio Hong tewas terpanah oleh Talua dia pingsan. Itu berarti kekasih nona Chi adalah Kok Sio Hong pikir Seng Liong Senin. Sekalipun Seng Liong Senin murid perguruan lurus, namun sejak kecil dia berada dekat dengan Beng Cip Nimar maupun Seng Capsikou. Tentu saja sifat jahat kedua wanita itu sedikitnya menempel juga pada pemuda ini. Maka itu ketika nona Chi tak sadar dan jatuh kepelukannya dia girang sekali. Selang beberapa saat Cigiok Hian sadar dari pingsannya. Saat nona Chi belum sadar benar dia merasakan ada sepasang tangan yang kuat memeluk tubuhnya, maka dia berteriak. Sio Hong! Sio Hong! kata nona Chi. Mendengar nona Chi memanggil-manggil nama Kok Sio Hong, timbul rasa cemburu di hati Seng Liong Senin. Tetapi tiba-tiba pemuda itu terkejut bukan main. Ah, keterlaluan! Kok Sio Hong mati terpanah oleh musuh tetapi aku tidak ikut bersimpati malah cemburu. Kalau begitu aku ini orang yang bertabiat rendah. Ah, selama ini aku selalu berbuat jujur, mengapa aku jadi berubah? Oh, aku sungguh tidak tahu malu, cemburu pada orang yang telah meninggal pikir Seng Liong Senin. Dalam dada Seng Liong Senin timbul pergumulan antara yang baik dan buruk. Tentu saja ini membuat pemuda itu merinding, akhirnya kesadarannya jernih kembali. Sesudah itu dia tepuk bahu Chi Giyok Hian serta berkata dengan suara lembut. Nona Chi ini aku bukan Sio Hong. Sadarlah nona kata Liong Senin. Bayangan kok Sio Hong di depan mati Chi Giyok Hian dalam sekejap sirna, sekarang nona Chi sadar saat itu dia berada di pelukan pemuda lain. Hatinya jadi pedih sekali. Ah, 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 kiranya kau bukan Sio Hong. Sulit rasanya aku bisa bertemu lagi dengannya, kata Chi Giyok Hian lirih. Tahu kalau dia sedang ada dalam pelukan Seng Liong Senin nona Chi jadi malu sekali. Tiba-tiba dia membentak. Lepas titik lepaskan aku kata Chi Giyok Hian. Seng Liong Senin dengan lembut memapah nona Chi ke bawah sebuah pohon, sesudah nona itu didudukan dia berkata lembut. Nona Chi, orang yang telah meninggal tidak akan bisa hidup kembali. Tetapi kita yang masih hidup harus berusaha agar tetap hidup untuk menuntut balas bagi orang yang telah meninggal. Kau juga harus menjaga kesehatanmu, nona kata Seng Liong Senin. Chi Giyok Hian seorang gadis yang pembawaannya tenang, tetapi kali ini karena pukulan atas batinnya terlalu berat, hingga membuat dia tidak tahan. Dia buka matanya menatap dengan kosong, lalu mengawasi ke arah Seng Liong Senin. Selang sesaat baru dia bicara. Ucapanmu benar, kata nona Chi, aku memang harus menuntut balas. Tetapi entah bagaimana caranya aku harus menuntut balas? Seng Liong Senin menatapnya. Nona Chi ku ucapkan terima kasih padamu karena kau telah menganggap aku sahabatmu, masalahmu juga sekarang menjadi masalahku. Aku akan membantumu sekuat tenagaku. Tetapi ini bukan dendam pribadi, karena sekalipun kau berhasil membunuh Talua, namun itu tidak terhitung telah menuntut balas, kata Seng Liong Senin. Chi Giyok Hian mengangguk. Kau benar, musuh kita adalah bangsa Mongol, kata Chi Giyok Hian. Untuk mengatur rencana, lebih dulu kita harus mencari tempat untuk meneduh, kata Seng Liong Senin. Sesudah itu baru kita susun sebuah rencana untuk menuntut balas. Yah, kini aku tidak punya ide apapun. Menurutmu kita mau kemana? Kata Chi Giyok Hian sambil mengeluh. Saat itu tiba-tiba terdengar ringkikan suara kuda tak lama kelihatan dua ekor kuda berlari ke arah mereka. Chi Giyok Hian mengira itu tentara Mongol, dia segera bangkit sekaligus menghunus pedangnya sambil membentak sengit. Kebetulan kalian datang. Sebelum aku membalas dendam yang besar lebih baik yang kecil dulu kata Chi Giyok Hian. Kedua ekor kuda itu tersentak mendadak berhenti. Ternyata penunggang kuda itu orang Han. Mereka berdua segera melompat dari atas kuda. Eh, bukankah kau ini nona Chi kata salah seorang dari mereka? Kau mau membalas dendam apa? Metu nona Chi terbelalak. Oh, ternyata kau Paman Yo dan Paman Tu kata Chi Giyok Hian kaget dan girang. Aku kira tadi kalian berdua orang Mongol. Dua orang itu memang anak buah bulim Beng Cu Liu Cheng Yao, yang satu bernama Yo Kuang dan seorang lagi bernama Tuhok. Ketika Kok Xiao Hang bertarung melawan Kim Tu Lui Piao di lembah Pekho Ako, Tuhok dan Yo Kuang yang meletai pertarungan itu. Lalu sambil menunjukkan panah Liu Kliem waktu itu mereka mengundang semua orang yang ada di Pekho Ako untuk bersama-sama menemui bulim Beng Cu Liu Cheng Yao. Itu sebabnya Chi Giyok Hian jadi kenal pada kedua orang Hon itu. Seng Liong Senin pun pernah datang ke tempat bulim Beng Cu Liu Cheng Yao dan bertemu dengan kedua orang itu. Seng Liong Senin langsung bertanya. Ada urusan apa Paman berdua datang ke Lok Yang hari ini kata Liong Senin. Seng Xiao Hiap kebetulan kau ada di sini, kata Yo Kuang. Terus terang aku kemari justru sedang mencarimu. Nonachi ternyata kau kenal Seng Xiao Hiap, tetapi entah di mana Kok Xiao Hang berada. Apa kau tahu kata Tuhok? Tentang putusnya pertundangan antara Hang Pue Eng dan Kok Xiao Hang mereka berdua tahu. Itu gara-gara pemuda Si Kok mencintai Nonachi. Tetapi mereka heran sekarang Chi Giyok Hian berjalan bersama Seng Liong Senin. Mendengar pertanyaan Tuhok itu Nonachi tidak tahan untuk tidak menangis. Sio Hong, dia titik dia. Tanda petik. Dia telah meninggal, Seng Liong Senin meneruskan kata-kata Chi Giyok Hian yang tidak tuntas. Mendengar keterangan itu Yoh Kuang dan Tuhok terperanjat bukan kepalang. Apa? Kok Xiao Hang meninggal? Apa dia meninggal dalam pertarungan kemarin di lembah Ceng Liong kata Tuhok? Seng Liong Senin mengelah napas panjang, dia kelihatan sangat terharu. Ini kejadian di luar dugaan, kata Yoh Kuang. Coba saja kalian bayangkan, Jem Tian Gero yang terkenal sebagai tokoh tua persilatan, justru bersekongkol dengan Si Bun Soya dan Chi Kiu Sek. Mereka merampok harta yang akan disumbangkan untuk para pejuang yang dikawal oleh Kepang. Malah dia juga telah mencelakakan Kok Xiao Hong, keponakannya. Seng Liong Senin lalu menceritakan apa yang diketahuinya dari Chi Giyok Hian, sekalipun sedang berduka Nonachi ikut memberi penjelasan. Kelihatan Yoh Kuang gusar bukan kepalang. Kejadian ini telah membuka kedok kejahatan Jem Tian Gero kata Yoh Kuang. Kejadian ini ada buruknya tetapi juga ada baiknya. Kami pasti tidak akan melepaskan Jem Tian Gero. Tetapi saat ini kita harus kesampingkan dulu masalah itu, karena aku akan bicara masalah kita. Benar, justru aku ingin bertanya pada paman berdua, ada apa kalian kemari kata Liong Senin. Kami datang untuk mencari keterangan tentang kota Lok Yang, sekalian akan mencari Hon Tai Hiong untuk mengadakan hubungan dengannya kata Yoh Kuang. Seng Leong Senin sejak pergi dari tempat koukou-nya, dia sudah tidak mengetahui lagi perkembangan tentang Hon Tai Hiong. Sebenarnya dia ingin menceritakan keadaan Hon Tai Hiong yang sudah menjadi orang cacat pada Yoh Kuang. Tetapi Seng Leong Senin berpikir jika Tuhok dan Yoh Kuang menemukan Hon Tai Hiong yang sudah cacat, itu pasti sudah tidak ada gunanya. Ditambah lagi jika dia menceritakannya pasti kedua orang ini akan bentrok dengan kedua koukou-nya. Oleh karena itu dia tidak banyak cerita, dan hanya menceritakan bahwa rumah Hon Tai Hiong musnah terbakar. Mendengar keterangan itu Tuhok menghela nafas panjang. Tidak disangka, Han Lo Eng Hiong bisa mengalami kejadian seperti itu. Mudah-mudahan dia selamat. Baik, mari kita bicara mengenai masalahmu kata Tuhok. Kenapa Paman mencariku kata Seng Leong Senin? Bukan kami yang mencarimu, tetapi gurumu yang meminta agar kau segera kembali ke Kang Lam. Kami hanya menyampaikan pesan beliau saja kata Tuhok. Seng Leong Senin terkejut. Saat Suhu memberi tugas padaku dia tidak memberi batas waktu. Kenapa mendadak Suhu menyuruhku kembali? Apakah Kang Lam, Seng Leong Senin tidak meneruskan kata-katanya? Kau benar, kata Tuhok sekarang api sudah menjalar ke Kang Lam. Keterangan itu membuat Seng Leong Senin terperanjat. Tentara Mongol baru menduduki Lok Yang, bagaimana bisa begitu cepat mereka sudah ada di daerah Kang Lam kata Seng Leong Senin? Bukan, bukan tentara Mongol yang ke Kang Lam, tetapi para pengkhianat yang akan menyambut kedatangan tentara Mongol dari sebelah dalam. Sekarang para pengkhianat itu sudah berada di tepi sungai Tiang Kang, Chang Chiang, mereka dipimpin oleh si Tian Chin kata Tuhok. Mendengar keterangan itu Seng Leong Senin menarik napas lega. Oh, yang memimpin mereka si Tian Chin, kalau begitu tidak terlalu masalah, kata Seng Leong Senin. Si Tian Chin dikenal sebagai pemimpin di Telaga Tayo. Karena kejahatannya yang kelewat batas itu diadiusir oleh Hong Kanteng, ketua 13 perkumpulan di Telaga Tayo. Itu sebabnya Seng Leong Senin meremahkan orang itu. Seng Siaw Hiap, kepandaian si Tian Chin tidak jauh berbeda dengan Hong Kanteng, maka kau jangan menganggap remeh padanya, kata Yo Kuang serius. Ditambah lagi baru-baru ini dia didukung oleh tentara Mongol. Dengan demikian dia mampu membeli kuda cukup banyak dan menarik para jago dari rimba hijau untuk bergabung dengannya. Aku dengan para jago dari rimba hijau itu menurut kepadanya. Tidak heran jika sekarang kekuatannya jadi bertambah besar. Ada kemungkinan kekuatan dia sekarang sudah melebih kekuatan Hong Kanteng. Setelah mengawasi ke arah Seng Leong Senin, Yo Kuang melanjutkan keterangannya. Kali ini dia memanfaatkan kesempatan saat pasukan Mongol sedang menyerang ke daerah Tionggoan, Tiongkok. Maka secara resmi dia menerima perintah dari perwira Mongol. Maka itu dia unjuk gigi dan merani melintasi daerah Hong Kanteng. Tampaknya dia telah siap untuk menguasai Kang Lem, kata Yo Kuang. Walaupun pasukan Mongol masih jauh dari Kang Lem, Tuhok menambahkan. Namun sudah ada utusan Mongol di tempat si Tian Chin, maka itu sekalipun pasukan Mongol belum tiba, tetapi sudah berkeliaran match-match bangsa Mongol. Daerah perbatasan Lemsong, Seng Selatan, Red, sudah mulai dikuasai oleh bangsa Mongol kata Yo Kuang menambahkan. Rupanya pihak Mongol telah mengutus beberapa jenderal besarnya, mereka berpura-pura menghubungi pihak Lemsong untuk berdamai dan mengatakan ingin menyerbu ke daerah Kim, bangsa Tartar. Dengan alasan itu bangsa Mongol kini sudah mulai memasuki daerah San Lem, kemudian masuk ke daerah Coan Pak, Sok Coan Utara, Red, itu berarti mereka menguasai daerah Lemsong kata Yo Kuang. Leong Senin mengangguk-angguk. Celakanya pihak Lemsong tidak mengetahui pasukan Mongol menuju ke arah mana kata Yo Kuang lagi. Mereka hanya mengetahui bahwa pihak Mongol katanya ingin memusnahkan kerajaan Kim, padahal sebaliknya justru ingin menghancurkan kerajaan Song Selatan. Tidak heran jika para pejabat di Lemsong mulai was-was, malah sudah banyak pejabat yang mengungsi. Saat ini Song Selatan sangat lemah. Hanya para pejuang yang masih melawan tentara Mongol. Maka itu Su Humu sebagai Bulim Beng Cu di daerah Kang Lem, secara tidak langsung beliau juga pemimpin para pejuang memikul beban yang tidak kecil. Seng Leong Senin mengelah napas panjang. Ah ah ah, tidak kusangka hanya lewat beberapa bulan di daerah Kang Lem telah terjadi perubahan besar kata Seng Leong Senin. Saat kami akan pergi, datang Su Humu menemui Bulim Beng Cu Liu Cheng Yao, mereka lalu berunding. Kemudian mereka menyuruh kami mencarimu dan memintanya agar segera kembali kata Yeo Kuang. Terima kasih pada paman berdua, kata Leong Senin. Keadaan Kang Lem sudah gawat, aku pasti akan segera kembali. Nah kalau begitu kami pamit, kami masih harus ke Chiak Losan, kata Yeo Kuang. Keduanya lalu berangkat menuju ke Chiak Losan. Sesudah kedua orang itu pergi, Seng Leong Senin berkata pada Chi Giyok Hian. Nona Chi, bukankah rumahmu dekat kota yang C.O.U. kata Leong Senin? Ya, dan tak jauh dari daerah Cai Chiok Hian, kata Giyok Hian. Kalau begitu, rumahmu pun tidak akan luput dari serangan si Tian Chin, sebab dengan menyeberangi sungai Tiang Kang, tidak jauh sudah tempat tinggalmu kata Seng Leong Senin. Chi Giyok Hian menghala napas panjang. Rupanya bangsa Mongol ingin menguasai seluruh Tionggoan, tidak aheran jika mereka pun akan menyerang Pek Hoa Kho kata Chi Giyok Hian. Walau mulutnya berkata begitu hati Chi Giyok Hian sebenarnya cemas bukan main, sebab Pek Hoa Kho tempat tinggal leluhurnya. Pemuda si Seng ini memanfaatkan kesempatan ini. Dia berkata dengan tenang. Nona Chi, kakakmu belum diketahui ringbanya, mungkin dalam waktu singkat sulit kita menemukannya, kata Seng Leong Senin. Untung dia telah lolos dari bahaya, kelak kalian akan berkumpul kembali. Sementara kau belum tahu mau kemana, bagaimana jika kita ke rumahmu untuk menyelidikinya siapa tau Pek Hoa Khoa Khoa telah musnah di tangan musuh. Jika itu benar terjadi lebih baik kau ikut aku ke Kang Lem. Sesudah berhasil mengusir pasukan Mongol, aku pasti akan mengantarmu pulang. Jika kau ikut aku ke Kang Lem kau bisa menyumbangkan tenagamu yang berharga. Sebenarnya Chi Giok Hian bukan tidak punya tujuan. Ke Gunung Kim Ki Leng justru tujuan yang tepat. Di sana ada Liu Cheng Ngao dan di tempat ini mudah dia memperoleh keterangan keberadaan kakaknya. Tetapi dia merasa tidak enak kalau dia bertemu dengan kedua pelayan tua Han Tai Hiong. Mereka mungkin masih memusuhinya. Maka itu Chi Giok Hian enggan ke Kim Ki Leng. Ditambah lagi Chi Giok Hian juga rindu pada rumahnya. Maka setelah berpikir sejenak Chi Giok Hian akhirnya mengangguk. Baiklah, kata Chi Giok Hian. Bisa dibayangkan bertapa senangnya Seng Leong Senin ketika itu. Saat itu Chi Giok Hian mengira Kok Siaw Hang telah meninggal. Nona Chi menilai Seng Leong Senin sebagai pria sejati, mau tidak mau kesan baiknya terhadap pemuda ini bertambah. Rasa dukanya kehilangan Kok Siaw Hang lambat laun berkurang dan bergeser pada pemuda ini. Bab 30 Sebenarnya Kok Siaw Hang tidak terkena panah yang dilepaskan oleh talua yang benar anak panah itu mengenai kuda tunggangannya. Memang benar dia terpental dan jatuh ke dalam lembah yang cukup dalam. Kejadian itu dilihat oleh Chi Giok Hian dari jarak yang cukup jauh. Tidak heran jika Chi Giok Hian tidak melihatnya dengan jelas, dia mengira Kok Siaw Hang terpanah oleh talua hingga jatuh ke dalam lembah dan binasa di sana. Semula Kok Siaw Hang pun mengira dia akan binasa, tetapi karena kemauan hidupnya yang kuat membuat dia tidak putus asa saat tubuhnya melayang ke dalam lembah, dia gunakan gerakan burung walet, hingga saat meluncur jatuh, kecepatannya jadi berkurang banyak sekali. Sungguh kebetulan saat jatuh tubuh Kok Siaw Hang tepat jatuh di tanah yang lembek, tidak heran tulang-tulangnya tidak patah atau remuk. Kok Siaw Hang langsung pingsan beberapa saat lamanya saat siuman ternyata dia tidak mengalami luka yang fatal. Segera dia duduk bersilah untuk menghimpun tenaga dalamnya. Baru saja Kok Siaw Hang selesai menghimpun kekuatan dan tenaga dalamnya, dia mendengar suara hiruk pikuk, disusul oleh derap kaki kuda yang semakin lama semakin menjauh dari tempat dia jatuh tersebut. Dia langsung menerga bahwa derap kaki kuda yang hiruk pikuk itu pasti derap kaki kuda angkatan perang. Mongol yang sedang meninggalkan lembah naga hijau atau lembah Ceng Liong. Kok Siaw Hang mengelah napas panjang? Ah, barangkali harta Paman Hau itu sudah diangkut oleh tentara Mongol. Mudah-mudahan Paman Jem dan Cik Giyok Fang bisa meloloskan diri dari kepungan musuh. Aku kira derap kaki kuda itu menuju ke arah barat, kenapa mereka tidak kembali ke arah lo yang pikir Kok Siaw Hang? Sesudah itu Kok Siaw Hang bangun lalu berjalan menuju sebuah parit. Di sana dia mandi dan mencuci pakaiannya, lalu menangkap beberapa ekor ikan yang segera dia bakar untuk mengisi perutnya. Sesudah pakaiannya kering dan perutnya kenyang Kok Siaw Hang lalu mencoba merayap naik ke atas. Sekalipun kungfunya tinggi tapi karena tebingnya curam dan tinggi, dia merayap dengan perlahan dan hati-hati. Selain curam tebing itu pun licin. Jika kurang hati-hati dia akan tergelincir dan celaka. Saat Kok Siaw Hang baru merayap sampai di tengah tebing, tiba-tiba dia mendengar suara ringkikan kuda, kelihatan tiga ekor kuda sedang lewat di atas tebing itu. Ketika Kok Siaw Hang akan berteriak minta tolong, tiba-tiba dia sadar, bagaimana jika mereka itu tentara Mongol. Begitu yang ada dalam benak Kok Siaw Hang, maka itu Kok Siaw Hang tidak jadi berteriak minta tolong. Tiba-tiba salah seorang dari ketiga penunggang kuda itu bicara apa yang aku katakan itu benar, kata dia. Semua harta hantai-hiyong telah dirampok oleh tentara Mongol. Ah ah ah, entah bagaimana keadaan guruku? Mendengar kata-kata itu bukan main girangnya Kok Siaw Hang. Dia yakin bahwa ketiga orang itu termasuk kawan-kawan seperjuangannya bukan musuh. Kok Siaw Hang menarik napas lega. Pada saat gak akan menggunakan ilmu Coan Im Jipek, umum menyampaikan suara dari jarak jauh, dari rombongan itu seorang lagi ikut bicara. Saudara ih, bukankah Kok Siaw Hang itu keponakan gurumu? Kata orang itu. Aku yakin dia tidak akan mencelakakan gurumu. Mendengar sampai di sini Kok Siaw Hang membatalkan niatnya minta tolong. Benar, kata orang yang dipanggil saudara di. Tetapi bocah itu bersekongkol dengan bangsa Mongol, itu sebabnya guruku tidak akan menghiraukan hubungan antara paman dan keponakan. Mendengar kata-kata ini Kok Siaw Hang bertambah kaget, dia tahu bahwa yang bicara itu murid jentian gerau yang bernama Ihua Leong. Eh, kenapa Ihua Leong ingin mencelakakan aku pikir Kok Siaw Hang? Dia memfitnahku sebagai pengkhianat yang bersekongkol dengan bangsa Mongol. Kok Siaw Hang menahan napas tidak berani bersuara sampai ketiga penunggang kuda itu berlalu dari tempat itu. Kok Siaw Hang tahu orang yang tadi naik kuda adalah Ihua Leong, murid tertua pamannya jentian go bersama dua orang kawannya entah siapa. Dengan Ihua Leong sendiri Kok Siaw Hang tidak pernah bertemu. Ihua Leong jahat sekali dia memfitnah aku, untung tadi aku belum memanggilnya, pikir Kok Siaw Hang. Jika aku minta tolong pun pasti mereka tidak akan menolongiku, malah mungkin akan menimpah aku dengan batu dari atas heran, setahuku aku tidak pernah bermusuhan dengannya, lagi pula dia tidak kenal aku. Dia hanya mengetahui bahwa aku keponakan paman jentian go. Mengapa hatinya begitu jahat? Saat itu Kok Siaw Hang kebingungan dan tidak habis pikir. Tetapi tiba-tiba dia tersentak sedikit kaget. Aha, kalau begitu apa yang dilihat Kiong Mim di rumah paman hon ada benarnya. Paman jen katanya membongkar semua peti di rumah paman hon. Dia mencari harta milik paman hon. Ini jelas membuktikan bahwa paman jen bukan orang baik. Jeleknya dia juga menuduh paman hon yang bersekongkol dengan bangsa mongol. Mengapa jadi begini pikir Kok Siaw Hang yang mulai sadar ada suatu teka teki yang belum terungkap. Kok Siaw Hang ingat saat menyaksikan jentian go terluka ketika bertarung melawan si Bun Soya dan Ciu Kiu Si. Dia merasa kasihan pada pamannya itu. Ah ah ah, kenapa aku berperasa angka buruk terhadap paman jen yang begitu gagah mempertahankan harta yang dikawalnya? Apakah paman jen masih hidup atau sudah mati? Aku juga belum tahu bagaimana nasibnya. Tadi Ihwa Liong memfitnah aku bersekongkol dengan bangsa mongol. Hal ini tentu saja patut dicurigai, pasti bukan paman jen. Barangkali tidak ada hubungannya dengan paman jen pikir Kok Siaw Hang. Kok Siaw Hang mulai merayap lagi ke atas. Kecurigaan Kok Siaw Hang pada pamannya hanya selintas dalam benaknya, sesudah itu lenyap. Selang sesaat Kok Siaw Hang akhirnya berhasil mencapai puncak tebing, lalu dia melompat ke atas. Sampai di atas dia menarik napas panjang, kemudian memandang jauh ke depan. Kelihatan ketiga penunggang. Kuda itu menuju ke arah barat. Samar-samar Kok Siaw Hang melihat penunggang kuda itu terdiri dari dua orang lelaki dan seorang wanita. Eh, entah siapa yang berjalan bersama Ihwa Liong itu. Tetapi aku yakin mereka berdua para pendekar sejati. Aku harus berusaha mencegah pemuda dan pemudi itu terjebak oleh akal licik Ihwa Liong. Maka itu aku harus menyelidiki mereka hingga semua jadi jelas, pikir Kok Siaw Hang. Saat Siaw Hang sedang berpikir akan menyelidiki Ihwa Liong dan kedua temannya mendadak terdengar derap kaki kuda. Kuda itu mendadak keluar dari dalam hutan. Ketika diawasi ternyata itu Siaw Pak Liong, kuda istimewa milik Kok Siaw Hang. Kuda itu mengibas-ngibaskan ekornya sambil mendekati majikannya. Kelihatan kuda itu sangat girang bertemu kembali dengan majikannya. Siaw Pak Liong kuda terlatih. Sejak kehilangan majikannya yang terjatuh ke lembah, kuda itu tidak pergi jauh tapi bersembunyi di hutan. Begitu melihat majikannya muncul dia pun berlari menghampirinya. Kok Siaw Hang girang? Ah, kebetulan ada Siaw Pak Liong, dengan demikian aku bisa menyusul mereka pikir Kok Siaw Hang. Ketika melihat panah yang menancap di tubuh kuda itu, Kok Siaw Hang segera mencabut anak panah itu. Kemudian lukanya diobati. Baru sesudah itu dialnaiki kuda itu. Sekalipun kuda itu terluka tetapi kuda itu bisa berlari cepat. Ketika matahari sudah mulai condong ke barat, tanda sore telah menjelang, Kok Siaw Hang berhasil menyusul ketiga penunggang kuda itu. Mereka tertegun karena tiba-tiba ada yang mengejar mereka. Sahabat bertiga, aku harap tunggu sebentar kata Kok Siaw Hang. Ketiganya langsung menghentikan kuda mereka, Ihwa Liyong langsung bertanya. Siapa kau? Mengapa kau mengejar kami kata Ihwa Liyong? Dari suaranya Kok Siaw Hang tahu itulah suara orang yang memfitnah dia. Berarti itu adalah Ihwa Liyong murid tertua pamannya. Sedang lelaki dan wanita itu teman Ihwa Liyong, baru berumur kurang lebih 30 tahun, barangkali mereka itu suami istri. Kahu, kata yang wanita perlahan pada kawannya, kita sedang mencari orang yang bisa menceritakan kejadian di lembah Ceng Liyong. Barangkali orang ini salah seorang yang lolos dari kematian di lembah itu. Sebaiknya kita bertanya padanya. Pakaian Siaw Hang robek-robek, malah masih kelihatan bekas noda darah. Ditambah lagi Kok Siaw Hang pun membawa-bawa sebilah pedang. Barang siapa yang melihatnya akan menduga bahwa Kok Siaw Hang baru saja bertarung. Benar, saat itu aku ikut membantu pihak Kepang akan mengantarkan harta ke Gunung Cia Klosan, tetapi di tengah perjalanan harta itu dirampok oleh tentara Mongol. Aku berhasil lolos dan akan pergi memberi laporan pada Kepang. Lelaki yang berjalan bersama Ihwa Liyong tertegun mendengar cerita Kok Siaw Hang itu. Dia mengawasi Kok Siaw Hang, lalu mengawasi ke arah Ihwa Liyong. Kemudian dia berkata pada Ihwa Liyong. Saudara Ih, apakah kau kenal dengan dia kata pria yang bersama istrinya itu? Ditanya begitu Ihwa Liyong tidak langsung menjawab. Rupanya kedua suami istri ini bertemu Ihwa Liyong di tengah jalan. Barangkali Ihwa Liyong mengaku bahwa dia salah seorang yang mengawal harta itu dan berhasil lolos dari kepungan tentara Mongol. Sekarang masalahnya, jika Ihwa Liyong mengatakan dia tidak kenal kepada Kok Siaw Hang, sudah jelas ini akan menimbulkan kecurigaan pada suami istri tersebut. Tadi saat baru bertemu Ihwa Liyong sudah langsung menegur Kok Siaw Hang dengan pertanyaan siapa kau, berarti dia tidak kenal pada Kok Siaw Hang ini suatu bukti bahwa salah seorang apakah itu Ihwa Liyong atau Kok Siaw Hang, pasti telah berbohong kepada suami istri yang sekarang mulai curiga itu. Ihwa Liyong yakin kalau suami istri itu akan mempercayai dia, sebelum menjawab pertanyaan suami wanita itu dia berpikir, Aku tidak peduli apakah dia bohong atau bicara sebenarnya, lebih baik ku hajar dulu dia pikir Ihwa Liyong. Tiba-tiba Ihwa Liyong tertawa dingin sambil menatap ke arah Kok Siaw Hang. Hektometer. Tadi kau bilang kau ikut mengawal harta dan membantu pihak Kepang, apa benar kata Ihwa Liyong sinis? Benar. Apa kau kira aku bohong kata Kok Siaw Hang? Tahukah kau siapa aku ini tanya Ihwa Liyong? Kok Siaw Hang tertawa. Dulu memang aku tidak kenal kau, tetapi sekarang aku tahu siapa kau kata Siaw Hang. Ihwa Liyong tertegun oleh kata-kata Kok Siaw Hang itu karena mengandung sindiran yang tajam. Dulu kau tidak mengenal dia? Kalau begitu, dalam rombonganmu itu kau tidak melihat dia kata wanita itu pada Kok Siaw Hang. Benar, aku tidak pernah melihat dia jawab Kok Siaw Hang. Ihwa Liyong tertawa dingin. Kalau begitu cepat kau katakan, siapa yang kau kenal dalam rombongan pengantar harta itu? Tentu saja banyak orang terkenal yang mengawal harta itu. Di antaranya Jentian Ngo, Cigiok Fang, Kong Sanpo dan Kok Siaw Hang. Ihwa Liyong mendengus. Hektometer. Jadi kau kenal pada Kok Siaw Hang? Bagus. Bagus sekali. Belum dipukul kau sudah mengaku kata Ihwa Liyong. Maksud kata-kata Ihwa Liyong itu dengan tujuan ingin mengatakan, bahwa orang yang kenal dengan Kok Siaw Hang berarti orang itu bukan orang baik-baik. Tetapi Kok Siaw Hang pura-pura tidak mengerti saja. Kau kenal Kok Siaw Hang justru aku sedang mencarinya. Pasti kau pun tahu dia ada di mana kata Kok Siaw Hang. Bagus. Kau ingin tahu di mana dia berada, baik kau akan ku beritahu. Kok Siaw Hang bersekongkol dengan bangsa Mongol, dia ikut merampok harta itu. Sekarang dia sudah pergi bersama pasukan Mongol. Kalau kau ingin bertemu dengannya, kau kejar saja dia kata Ihwa Liyong. Ucapan Ihwa Liyong itu memang diharapkan sekali oleh Kok Siaw Hang. Sambil menggeleng-gelengkan kepala seolah Kok Siaw Hang tidak percaya, dia bertanya. Apa kau melihat sendiri dia berbuat begitu? Tanya Kok Siaw Hang. Kurang ajar kau bocah busuk. Beraninya kau menuduh aku berbohong. Sudah tentu aku melihatnya sendiri Kok Siaw Hang bergabung dengan musuh sesudah berkata begitu Ihwa Liyong mengawasi ke arah lelaki itu. Chong Tai Hiap, sekarang jangan banyak bicara, dia pasti anak buah Kok Siaw Hang. Lelaki itu bernama Chong Siaw Hu dan Siang Koan Po Chu. Berdasarkan kedudukan di dunia persilatan, Ihwa Liyong berada jauh di bawah mereka berdua. Sesudah mendengar ucapan Ihwa Liyong, Kok Siaw Hang lalu berkata dengan dingin. Tadi kau bertanya padaku apakah aku kenal pada kau? Aku tahu kau murid tertua Jintian Go bernama Ihwa Liyong. Nah, sekarang aku bertanya padamu, tahukah kau siapa aku ini kata Kok Siaw Hang? Ihwa Liyong tertawa dingin. Hektometer. Dari kata-katamu pasti kau seorang rimba persilatan yang cukup terkenal. Cepat katakan, siapa kau? Kok Siaw Hang tertawa terbahak-bahak. Aku hanya seorang rimba persilatan yang tidak terkenal, tetapi seharusnya kau tahu siapa aku ini. Akulah Kok Siaw Hang yang tadi kau katakan bersekongkol dengan bangsa Mongol, kata Siaw Hang. Seketika itu juga wajah Ihwa Liyong berubah, dia langsung menghunus pedangnya dan menyerang Kok Siaw Hang. Cong Siaw Hu segera berseru. Tunggu. Mendadak cahaya pedang berkelebat dan ketika itu langsung terdengar suara jeritan Ihwa Liyong dari atas kudanya. Dia mencoba menarik tali kekang kudanya agar bergeser ke samping. Tadi saat masih di atas kuda Ihwa Liyong hendak menyerang Kok Siaw Hang, tapi Kok Siaw Hang lebih cepat dari Ihwa Liyong. Ternyata Kok Siaw Hang pun telah menghunus pedang dan menusup paha Ihwa Liyong. Cong Siaw Hu kaget bukan kepalang. Dia langsung melompat dan turun dari atas punggung kudanya sekaligus menyerang Kok Siaw Hang dengan jurus Eng Pityang Hong, elang menyambar dari angkasa. Sesudah berteriak mengatakan tunggu, tiba-tiba Cong Siaw Hu menyerang Kok Siaw Hang dengan jurus maut. Ini di luar perkiraan Kok Siaw Hang. Buru-buru Kok Siaw Hang berkelit, lalu menangkis serangan itu dengan jurus Eng Ka Kim Liyong, membabat secara melintang sarang elang. Teng, terdengar suara senjata beradu keras seketika itu tampak lelatu api berhamburan. Kok Siaw Hang merosot dari kudanya, sedang Cong Siaw Hu pun melayang turun dari kudanya. Hektometer. Kau disebut seorang pendekar malah tidak tahu aturan bentak Kok Siaw Hang. Cong Siaw Hu diam saja. Kembali dia menyerang Kok Siaw Hang, ini membuat Kok Siaw Hang gusar sekali. Sekarang dia menganggap Cong Siaw Hu kawan Ihwa Liyong. Dengan tidak segan-segan lagi Kok Siaw Hang melancarkan serangan balasan. Siang Koan Pocu keheranan melihat Cong Siaw Hu menyerang Kok Siaw Hang secara tiba-tiba itu. Kak Hu, tanya dulu yang jelas baru bertarung teriak Siang Koan Pocu. Melihat Cong Siaw Hu memihak kepadanya Ihwa Liyong girang bukan kepalang. Jangan bertanya lagi, bocah-in memang pembohong teriak Ihwa Liyong sambil merasakan pahanya sakit karena tertusuk pedang Kok Siaw Hang. Namun, Ihwa Liyong yang sadar Kok Siaw Hang lihai, tidak berani maju membantu Cong Siaw Hu. Penaga Kok Siaw Hang belum pulih seluruhnya, itu sebabnya dia tidak berani bertarung lama-lama. Dia tidak mau mendengar penjelasanku, sekalipun dia sehaluan denganku pikir Kok Siaw Hang. Lebih baik kulukai dulu dia baru bicara. Mendadak Kok Siaw Hang menggunakan jurus maut, dalam seketika pedang Kok Siaw Hang berputar-putar membentuk tujuh bayangan bunga pedang. Bagus teriak Cong Siaw Hu. Cong Siaw Hu pun memutarkan pedangnya cepat bagaikan kilat. Tampak bayangan pedangnya berkelebat di antara bayangan tujuh sinar pedang Kok Siaw Hang. Beberapa kali terdengar suara benturan dua pedang mereka secara beruntun, namun tidak ada yang mau mengalah. Pertarungan mereka kelihatan seimbang sekali. Tapi tiba-tiba Cong Siaw Hu melompat mundur tiga langkah, kemudian dia menyarungkan pedangnya. Hal itu sungguh di luar dugaan Kok Siaw Hang. Dia belum kalah kenapa mundur pikir Kok Siaw Hang. Tadi saat Kok Siaw Hang merayap memanjat tebing tenaganya terkuras banyak, ditambah lagi saat dia naik kuda mengejar rombongan ihwa liong ini, juga tenaganya terkuras. Jika dinilai ilmu pedang mereka memang seimbang, tetapi tenaga Kok Siaw Hang yang sudah kehabisan tenaga jelas kalah jauh. Jika bertarung terus jelas Kok Siaw Hang akan kalah. Tiba-tiba Cong Siaw Hu tertawa. Hektometer. Kau menggunakan jurus Citsyul Kiam Hoat kata dia. Syang Koan Po Chu kaget bercampur girang. Sudah pasti dia Kok Siaw Hang kata Syang Koan Po Chu. Kok Siaw Hang baru sadar, rupanya Cong Siaw Hu hanya ingin mencoba ilmu silatnya agar dia bisa memastikan identitas lawannya. Citsyul Kiam Hoat ilmu pedang milik keluarga Jen, biasanya tidak pernah diwariskan kepada orang luar. Hingga di kalangan Keng Ong hanya ada tiga orang yang bisa menggunakan ilmu silat itu, yaitu Jentian Ngge, ibu Kok Siaw Hang dan Kok Siaw Hang sendiri. Cong Siaw Hu seorang jago pedang terkenal. Begitu dia melihat jurus yang diperagakan oleh Kok Siaw Hang itu Citsyul Kiam Hoat, dia langsung tahu siapa lawannya itu. Kok Siaw Hang senang Cong Siaw Hu percaya padanya. Tetapi pada saat itu terdengar suara ringkikan kuda. Itu adalah kuda Ihua Leong yang dilarikan dengan cepat. Karena Ihua Leong tahu rahasianya sudah terbuka, dia tidak ingin celaka, karena itu buru-buru dia melarikan diri dengan menaiki kudanya. Ternyata kuda yang dinaiki Ihua Leong termasuk kuda jempolan, kuda itu hadiah dari si Bun Soya kepadanya. Seekor kuda dari daerah Mongol. Jika kuda Siaw Hang tidak terluka dia yakin bisa mengejar kuda milik Ihua Leong. Ketika itu kuda Kok Siaw Hang masih luka jadi sulit baginya untuk mengejari Hua Leong. Sayang penjahat itu sudah kabur kata Kok Siaw Hang. Sabar kita akan cari dia untuk membuat perhitungan dengannya. Kok Siaw Hiap, sungguh beruntung hari ini kami bertemu denganmu di sini kata Cong Siaw Hu. Mohon bertanya, siapa nama Anda kata Kok Siaw Hang sambil memberi hormat. Cong Siaw Hu, jawab yang ditanya. Ternyata sudah lama Kok Siaw Hang mendengar nama itu disebut-sebut orang. Baru kali ini dia bertemu muka dengannya. Kalau boleh tahu ada urusan apa Anda kemari tanya Siaw Hang. Sesudah mengawasi Kok Siaw Hang baru dia menyaut. Aku dengar kau calon menantu Hon Tai Hiong, apakah kau pernah datang ke rumah Hon Loeng Hiong kata Cong Siaw Hu. Masalah Kok Siaw Hang membatalkan pertunangannya dengan putri Hon Tai Hiong telah menggemparkan dunia persilatan, pasti Cong Siaw Hu pun sudah mendengar khabar itu. Tetapi Kok Siaw Hang belum resmi membatalkan pertunangan itu, hingga dia tetap calon menantu Hon Tai Hiong. Sekalipun Cong Siaw Hu merasa tidak enak hati, dia tetap bertanya demikian. Wajah Kok Siaw Hang berubah merah. Aku pernah ke rumah Hon Loeng Hiong, rumah mereka habis terbakar di luar dugaanku, mengenai hal ini barangkali Cong Tai Hiong sudah mengetahuinya kata Kok Siaw Hang. Memang kami sudah kesana maka itu aku ingin tahu siapa kira-kira yang membakar rumahnya itu kata Cong Siaw Hu. Yang ku ketahui hanya sedikit tentang hal itu. Aku hanya tahu Hon Loeng Hiong mempunyai dua orang musuh besar, mereka itu Si Bun Soya dan Ciu Kiu Sek. Kata Kok Siaw Hang, apakah Hon Loeng Hiong masih hidup atau sudah meninggal aku tidak tahu. Tetapi aku sudah menemukan sedikit titik terang. Tanda petik. Kok Siaw Hang lalu menceritakan mengenai apa yang diketahuinya. Cong Siaw Hu menghela nafas. Tidak ku sangka Hon Loeng Hiong telah dicelakai orang. Sayang kami masih punya urusan penting, sesudah. Beres aku akan ke air terjun itu untuk menyelidikinya kata Cong Siaw Hu. Oh, tahukah kau tentang harta yang disimpan di rumah Hon Loeng Hiong kata Siang Koan Po Chu. Tahu, harta itu oleh Hon Pue yang disumbangkan untuk para pejuang, dan diantar oleh pihak Kepang. Tetapi di tengah jalan harta itu telah dirampok, kata Kok Siaw Hang. Mengenai hal ini Ihua Liyong tidak membohongi kami, kata Cong Siaw Hu dan istrinya. Jika aku boleh bertanya apakah kalian berdua kebetulan lewat di tempat ini, atau memang sengaja ingin berkunjung ke rumah Hon Loeng Hiong tanya Kok Siaw Hang. Kok Siaw Hang bertanya begitu karena dia tahu Cong Siaw Hu tidak punya hubungan dengan Hon Tai Hiong. Aku kemari karena seorang teman berjanji akan bertemu di rumah Hon Loeng Hiong, tetapi tidak kusangka musibah menimpa Hon Tai Hiong dan keluarganya. Ternyata temanku pun tidak ada di sana kata Cong Siaw Hu. Ada urusan penting apa Cong Tai Hiong pada Hon Loeng Hiong? Apa aku boleh tahu kata Kok Siaw Hang? Cong Siaw Hu berpikir sejenak, sesudah itu dia baru menjawab pertanyaan Kok Siaw Hang. Masalah itu sangat rahasia, karena Kok Siaw Hu punya hubungan erat dengan Hon Loeng Hiong, jelas aku harus memberitahumu. Aku ingin bertanya padamu, apakah kau sudah tahu tentang asal-usul harta itu? Ditanya begitu Kok Siaw Hang tertegun. Aku juga baru tahu tentang harta itu beberapa hari yang lalu, jawab Kok Siaw Hang. Tentang asal-usulnya terus terang aku tidak tahu. Sambil tersenyum Cong Siaw Hu menunjuk ke arah istrinya sambil berkata, Ayah istriku yang menitipkan harta itu pada Hon Tai Hiong kata Cong Siaw Hu. Siang Koan Pucu tersenyum. Sebenarnya itu bukan harta ayahku, kata Siang Koan Pucu. Harta itu dititipkan oleh ayahku supaya Hon Loeng Hiong menyerahkannya pada seseorang. Secara singkat Siang Koan Pucu memberi keterangan pada Kok Siaw Hang. Rupanya Siang Koan Hock, ayah Siang Koan Pucu itu bangsa Liao. Kerajaan Liao musnah oleh kerajaan Kim, Tartar. Siang Koan Hock seorang pendekar bangsa Liao, dia termasuk penentang bangsa Kim. Oleh karena terdesak oleh bangsa Kim, dia kabur keseberang lautan. Sesudah lewat 20 tahun, tiba-tiba muncul bangsa Mongol merebut kekuasaan bangsa Kim, karena itu kerajaan Kim semakin lemah. Mengetahui kerajaan Kim semakin lemah, Siang Koan Hock kembali lagi ke Tionggoan. Maksud Siang Koan Hock akan membangun kembali kerajaan Liao. Diam-diam dia bergabung dengan Jenghis Khan. Ternyata dia diangkat menjadi wakil Koksumongol. Tentang niatnya membangun kerajaan Liao, sudah tentu dilakukan dam-diam agar bangsa Mongol tidak tahu maksudnya. Sesudah kerajaan Liao jatuh, salah seorang Panglima Liao berhasil meloloskan diri bersama anak buahnya. Kemudian Panglima ini membentuk pasukan untuk melawan tentara Kim. Mereka bermarkas di Siliansan. Panglima itu bernama Soe Goan Tiak. Belasan tahun lamanya bangsa Kim tidak bisa menghancurkan kekuatan Panglima Soe Goan Tiak di Siliansan. Tetapi lama-kelamaan Soe Goan Tiak pun semakin lemah. Mereka mulai kekurangan bahan makanan dan sebagainya. Malah Soe Goan Liak dan anak buahnya semakin mendapat kesulitan. Selama Siang Koan Hock tinggal di tempat jenghis kondam diam-diam dia mengadakan hubungan dengan pejuang bangsa Liao. Dua orang pengawal pribadi kerajaan Liao berhasil lolos, membawa harta. Semua harta itu diserahkan pada Siang Koan Hock. Mendengar para pejuang kekurangan Dini Siang Koan Hock ingin menyerahkan harta itu pada para pejuang, tepatnya kepada Soe Goan Tiak. Tetapi untuk melaksanakan maksud itu selalu terhalang karena Siang Koan Hock selalu dalam pengawasan matematah pihak Mongol. Tentu saja niat itu tidak mudah dilaksanakan oleh Siang Koan Hock. Tetapi sesudah jenghiskan meninggal dunia, Siang Koan Hock baru mendapat kesempatan. Dia mendapat perintah datang ke kota Lokyang. Sekalipun Siang Koan Hock agak bebas tetapi dia tetap memiliki keterbatasan soal waktu. Sudah tentu dia tidak bisa pergi sendiri ke Si Lian San kebetulan Siang Koan Hock bersahabat sejak muda dengan Hon Tai Hock. Ketika itu dia dengar Hon Tai Hock sedang mengasingkan diri di kota Lokyang. Saat itu kelihatannya Hon, Tai Hock sudah tidak aktif dan tidak ikut campur di dunia persilatan, padahal diam-diam Hon Tai Hock pun terus menyusun kekuatan untuk memerangi kerajaan Kim. Tidak banyak orang yang tahu apa yang dikerjakan jago tua itu, termasuk metu-metu bangsa Mongol juga tidak mengetahuinya. Tidak heran jika pihak Mongol tidak mengetahui kalau di kota Lokyang bersembunyi seorang jago tua yang ilmu silatnya tinggi. Saat Siang Koan Hock tiba di Lokyang dia berkunjung ke rumah Hon Tai Hock secara diam-diam. Dalam pembicaraan Siang Koan Hock menitipkan hartanya pada Hon Tai Hock agar disampaikan kepada So Goan Tiak di Silian San. Malah Siang Koan Hock pun sempat bermalam di rumah Hon Tai Hock. Ternyata kedatangan Siang Koan Hock secara diam-diam itu diketahui juga oleh Lau Kan Lu dan Jentian Gao. Kedua orang ini bercuriga lalu menyelidiki kedatangan Siang Koan Hock itu. Mereka menyelidiki karena tahu Siang Koan Hock seorang wakil koksu dari kerajaan Mongol. Dengan demikian mereka khawatir kalau Hon Tai Hock bersekongkol dengan pihak Mongol yang mereka dengar berniat menyerbu ke Tiang Goan. Tetapi penyelidikan Jentian Gao dan Lau Kan Lu ini tidak berhasil mengorek keterangan yang memuaskan. Malah celakanya Hon Tai Hock justru diserang oleh Ciu Kiyusa dan terluka dalam cukup parah. Dengan demikian Hon Tai Hock tidak bisa buru-buru mengantarkan harta titipan Siang Koan Hock pada So Goan Tiak di Silian San. Pada saat Siang Koan Hock akan pulang ke Mongol, dia mengutus dua orang kepercayaannya ke gunung Silian San menemui So Goan Tiak. Kedua utusan itu memberitahukan bahwa harta Siang Koan Hock dititipkan kepada Hon Tai Hiong di Lok Yang. Di luar dugaan tentara Mongol benar-benar datang menyerbu ke wilayah Tiang Goan. Kebetulan So Goan Tiak dan Liu Cheng Yau punya hubungan baik. So Goan Liak minta bantuan Bulim Beng Cu. Hong Lei Moli Liu Cheng Yau untuk mengambil harta itu di rumah Hon Tai Hiong mereka sepakat akan bertemu di rumah Hon Tai Hiong. Karena Hong Lei Moli ini tahu Siang Koan Hock putri Siang Koan Hock, maka Hong Lei Moli lalu mengutus Siang Koan Hock bersama suaminya ke rumah Hon Tai Hiong untuk bertemu dan membantu So Goan Tiak membawa harta itu. Sesudah mendengar keterangan Siang Koan Pocu, Kok Siang Hang tertegun. Sekarang dia tahu tentang asal usul harta di rumah Hon Tai Hiong itu. Oh pantas Hon Pue Eng tidak tahu soal harta itu. Rupanya Paman Hontiak memberitahunya karena ini masalah besar pikir Kok Siang Hang. Kelihatan Siang Koan Pocu gelisah bukan main. Tiba-tiba dia berkata seperti putus asa. Harta sudah dirampok tentara Mongol, sedang utusan So Goan Tiak pun tidak muncul, lalu kita harus bagaimana sekarang kata Siang Koan Pocu. Aku lihat dua iblis tua itu sudah terluka, merekalah yang membawa harta itu menuju ke arah barat. Kereta yang mengangkut harta itu kelihatan berat hingga jalannya lambat. Jika kita kejar, aku yakin mereka bisa kita kejar kata Kok Siang Hang. Cong Siang Hu tertegun. Sedang Kok Siang Hang berpikir. Kedua iblis tua sudah terluka, jika aku bergabung dengan suami istri ini rasanya bisa mengalahkan mereka. Jika tidak sanggup pun, aku sudah tahu jejak mereka. Bila aku pergi mencari bala bantuan, siapa tahu bisa merebut kembali harta itu pikir Kok Siang Hang. Sesudah merebut kota Lok Yang, angkatan perang Mongol menuju ke selatan. Yang mengherankan malah kedua iblis tua itu? Mengapa sesudah mereka berhasil merampok harta mereka tidak kembali ke Lok Yang? Seharusnya mereka bergabung dengan angkatan perang Mongol di Lok Yang. Tetapi dia malah menuju ke arah barat kata Cong Siang Hu. Mengapa harus kita hiraukan dia mau ke selatan atau ke barat? Malah itu akan memudahkan kita merebut harta itu kembali. Mari kita kejar mereka kata Siang Koan Po Chu. Sesudah itu mereka langsung menaiki kuda masing-masing dan memacunya bersama-sama. Kuda mereka dilarikan dengan cepat ke arah barat. Mereka belum tahu kalau di depan mereka juga ada penunggang kuda yang sedang mengejar rombongan si Bun Soya dan Ciu Kiu Se itu. Pemuda itu adalah Ihua Leong. Rupanya luka Ihua Leong tidak parah, sesudah luka itu diobati darahnya langsung berhenti mengalir. Dia berusaha memacu kudanya mengejar para pembawa harta hasil rampokan itu. Setiap saat Ihua Leong menoleh ke belakang, dia khawatir Kok Xiao Hang dan sepasang suami istri itu mengejarnya. Sekalipun aku gagal menipu Chong Xiao Hu dan istrinya, tetapi beruntung aku selamat. Sesudah mendapat bagian dari hasil rampokan itu, aku akan bersembunyi di suatu tempat. Dengan demikian aku bisa hidup senang, pikir Ihua Leong. Jentian Go bersekongkol dengan si Bun Soya dan Ciu Kiu Se untuk merampok harta itu. Sesudah berhasil merampok harta itu, dia dijanjikan akan mendapat serengah bagian dari harta itu. Karena harus menipu orang Kek Pang dan para pejuang, maka dia tidak bisa datang sendiri meminta bagiannya. Maka itu dia mengirim muridnya yang bernama Ihua Leong menemui keduarkan kerjanya itu dengan maksud meminta bagiannya. Berhubung rombongan itu sudah lebih dulu berangkat menuju ke arah barat, maka Ihua Leong terpaksa harus memacu kodanya lebih cepat agar bisa menyusul rombongan itu. Baru sesudah hari ke-6 Ihua Leong bisa menyusul rombongan si Bun Soya CS ini. Sesudah tersusul oleh Ihua Leong rombongan si Bun Soya diperintahkan beristirahat di tengah jalan di samping sebuah gunung. Di sebelah kiri terdapat hutan dan sebuah sungai. Kebetulan di tepi jalan itu terdapat sebuah warung teh. Di antara mereka ada yang beristirahat di kedai teh sambil minum teh. Ada juga yang hanya beristirahat melepas lelah. Ketika itulah Ihua Leong mengajukan permohonan gurunya pada si Bun Soya. Sudah aku katakan dari semula, kata si Bun Soya. Bahwa harta itu harus aku bawa ke holing dan diserahkan kepada Cun Seng Hoa Tong, atau Kok Su Mengol. Sudah itu Kok Su itu akan memberi hadiah sebagian dari harta itu untuk kita. Baru harta itu dibagi dua secara adil. Bukan aku serakah, kata Ihua Leong dengan suara perlahan. Tapi aku pikir harta yang begitu banyak sebaiknya sebagian kita sembunyikan. Aku kira Kok Su itu pun tidak akan mengetahui jumlah sebenarnya dari harta itu. Bukankah itu lebih baik? Si Bun Soya tertawa terbahak-bahak. Tidak ku sangka ternyata kau punya ide dulu kian, kata si Bun Soya. Dengan suara tetap perlahan Ihua Leong berkata lagi. Aku kira ideku itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kasihanilah aku yang terluka demi harta ini, kata Ihua Leong. Mendengar percakapan itu Ciu Kiusa menyela. Eh, bagaimana kau bisa terluka demikian, kata Ciu Kiusa. Parahkan lukamu itu. Si Bun Soya pun tersenyum sambil berkata lagi. Jika dia terluka parah mana mungkin dia bisa menyusul. Kita. Dia cuma mencari alasan saja, kata si Bun So. Ya, Ihua Leong sedikit kurang senang mendengar ucapan si Bun Soya, tapi karena mereka masih bicara dengan ada lunak dia memberanikan diri untuk bicara lagi. Aku harap locian kue lebih berlapang dada dan bijaksana, kata Ihua Leong. Sebenarnya lukaku ini tidak parah. Tetapi jika aku tidak segera melarikan diri, mungkin bukan luka saja tetapi nyawaku pun akan melayang di tangan Kok Sio Hong. Mendengar keterangan Ihua Leong itu si Bun Soya terkejut. Apa? Kok Sio Hong belum mampus kata si Bun Soya dengan gemas sekali. Dia belum mati, kata Ihua Leong, karena tidak puas ada kemungkinan dia mengejarku sampai kemari. Ciu Kiusa tertawa. Oh, jadi kau kabur kemari untuk berlindung karena ketakutan, bukan kata Ciu Kiusa sinis. Ucapan Ciu Kiusa itu keras dan tajam hingga Ihua Leong akhirnya diam tidak menyaut. Sebaliknya si Bun Soya kelihatan geram sekali, sambil mengepalkan tangannya dia berkata. Dia berani datang kemari katanya. Benar, dia tidak seorang diri Locian Pue bersama siapa dia tanya si Bun Soya. Dia bersama sepasang suami istri, jawab Ihua Leong. Siapa suami istri itu tanya si Bun Soya. Suami istri itu datang dari Kim Ki Leng, mereka bernama Chong Xiao Hu dan Xiang Koan Po Chu. Aku bertemu dengan mereka di tengah jalan. Semula aku ingin membohongi mereka dan membawanya kemari agar Locian Pue bisa menangkap mereka. Jika Locian Pue berhasil menangkapnya, ini jasa bukan kecil bagi pihak Mongol. Sungguh di luar dugaan tiba-tiba muncul Kok Xiao Hong. Karena itu rencanaku itu jadi gagal, kata Ihua Leong. Ketika itu si Bun Soya mendengarkan keterangan Ihua Leong dengan penuh perhatian, tetapi tiba-tiba dia menyelah. Coba kau ulangi, siapa nama perempuan itu kata si Bun Soya. Namanya Xiang Koan Po Chu, kata Ihua Leong mengulangi keterangannya. Tahukah kau, ada urusan apa suami istri itu berada di sana? Sayang aku tidak bertanya pada mereka, tetapi mereka sangat memperhatikan harta yang kita rampok ini. Mungkin kedatangan mereka karena harta itu, kata Ihua Leong. Mendadak si Bun Soya menepuk pahanya sambil menghela nafas. Ah ah ah, sayang, sungguh sayang sekali. Apa yang sayang, Locian Pue tanya Ihua Leong. Sayang kau tidak berhasil membohongi mereka hingga. Mereka tidak bisa diajak kemari. Jika kita berhasil menangkap mereka itu bukan jasa yang kecil kata si Bun Soya. Metu Ihua Leong terbelalak. Dia tidak mengerti, mengapa si Bun Soya berkata begitu. Aku rasa Chong Xiaohu dan istrinya itu bukan tokoh yang sangat penting. Mengapa si Bun Soya begitu menaruh perhatian pada mereka pikir Ihua Leong. Maka itu Ihua Leong mengajukan pertanyaan pada si Bun Soya. Kenapa begitu kata Ihua Leong. Kau belum tahu, Siang Kuan Pocu itu putri Siang Kuan Hok, kata si Bun Soya. Ihua Leong menganggukan kepalanya sekalipun yang dia ketahui bahwa Siang Kuan Hok adalah wakil Kok Su. Mongol, yang lainnya dia tidak tahu. Maka itu dia jadi tercengang. Ah, kiranya Siang Kuan Pocu putri Siang Kuan Ciam Pue. Tidak kusangka. Tetapi seandainya kita tangkap mereka, bukankah itu akan menyebabkan Siang Kuan Ciam Pue tersinggung? Si Bun Soya mendengus dingin. Hektometer. Rupanya banyak masalah yang tidak kau ketahui, kata si Bun Soya. Sayang aku lupa memberitahumu. Tetapi aku ingin bertanya lagi, apakah kau punya ide lain untuk membohongi mereka hingga mau diajak kemari? Mengapa Si Bun Soya begitu memperhatikan suami istri itu, ternyata ada sebabnya. Rupanya Chun Seng Hoatong mulai mencurigai Siang Kuan Hok punya rencana besar. Sekalipun Siang Kuan Hok berhasil menitipkan hartanya dengan diam-diam di rumah Hon Tai Hiong. Ternyata rahasia itu bocor ke telinga Chun Seng Hoatong. Sesudah mengetahui rahasia ini Chun Seng Hoatong mengutus Si Bun Soya untuk menyelidiki masalah ini. Selain diberi tugas khusus agar Si Bun Soya merebut harta Siang Kuan Hok, tugas terpenting adalah untuk menghimpun berbagai bukti kesalahan Siang Kuan Hok. Sekarang seluruh harta telah direbut. Tetapi bukti kesalahan Siang Kuan Hok belum lengkap. Sekalipun harta itu sudah diketahui milik Siang Kuan Hok, tapi karena benda itu benda mati, maka harta itu tidak bisa dimintai keterangan. Maka itu Si Bun Soya berambisi menangkap Siang Kuan Pocu, putri Siang Kuan Hok. Dengan sandera istimewa jelas Siang Kuan Hok bisa dipaksa mengaku, demi menyelamatkan puterinya tentang harta itu Siang Kuan Hok pun akan mengakuinya. Bagaimana, kau punya ide kata Si Bun Soya kepada I Hwa Liyong. Tetapi mereka telah membongkar rahasiaku, mana mungkin aku menemuinya lagi kata I Hwa Liyong. Si Bun memandang ke arah Chuk Yusok. Maksudnya akan menyuruh Chuk Yusok menangkap suami istri itu, tetapi Chuk Yusok langsung memberikan tanggapan. Tidak bisa. Apa yang tidak bisa kata Si Bun Soya? Chuk Yusok memandang ke arah Si Bun Soya. Saudara Si Bun, benarkah kau dan Ilote akan pergi menangkap suami istri itu kata Chuk Yusok? Si Bun Soya mengangguk. Aku pikir begitu, kata Si Bun Soya, tetapi jika saudara Chuk Yusok tidak yakin akan berhasil menangkap mereka, ya, sudahlah. Chuk Yusok memikirkan kepentingan sendiri. Dia khawatir Si Bun dan I Hwa Liyong bertemu dengan Kok Xiao Hang yang kepandainya tidak rendah. Mengenai kedua suami istri itu pun Chuk Yusok pernah mendengarnya. Itu alasannya, mana mungkin Si Bun berhasil menangkap mereka. Selain itu Chuk Yusok khawatir harta itu akan dicaplok sendiri oleh Si Bun. Kau licik tetapi aku juga tidak bodoh, pikir Chuk Yusok. Jika kau yang mengangkut harta supaya kau yang mendapat jasa dan kasur aku mempertaruhkan nyawa melawan mereka. Dasar sial. Kemudian Chuk Yusok berkata pada Si Bun Soya. Saudara Si Bun, kepandainmu lebih tinggi dariku. Maka aku tidak yakin bisa menangkap mereka bertiga. Sebaiknya kau saja yang kesana menangkap mereka kata Chuk Yusok. Si Bun Soya mengerutkan dahinya. Mana mungkin aku yang kesana meninggalkan kau mengawal harta itu peucir si Bun Soya. Tiba-tiba dia berkata lagi. Oh ya tadi kau bilang mereka pasti mengejar kita bukankah begitu ilo te-e kata Si Bun Soya. Ihwa Liong mengangguk. Lalu apa rencanamu tanya Chuk Yusok? Kita perlambat saja perjalanan kita agar mereka bisa mengejar kita kata Si Bun Soya. Tapi itu cuma dugaanku saja, kata Ihwa Liong. Benar tidaknya aku tidak berani memastikannya. Kalian boleh beristirahat lebih lama teriak Si Bun Soya pada tentara Mongol. Si Bun Soya membuat pasukan berkuda Mongol girang bukan main. Mereka kembali berlarian ke arah hutan mencari tempat yang teduh, lalu beristirahat tidur-tiduran di atas rumput. Si Bun Soya mencoba menunggu kedatangan ketiga orang yang jadi sasarannya itu. Tetapi sampai matahari mulai condong ke arah barat, belum juga tampak orang-orang yang ditunggunya itu. Saat Si Bun Soya akan memberi aba-aba untuk berangkat, mendadak terdengar suara seruling yang sangat merdu. Si Bun Soya memandang ke arah suara seruling itu. Di sana dia lihat seseorang yang berpakaian seperti seorang sastrawan, berumur sekitar lima puluhan. Orang itu sedang meniup seruling sambil berjalan dengan santai ke arah mereka. Sebenarnya di warung teh banyak tentara Mongol, tetapi sastrawan ini tidak gentar sedikit pun, malah seolah dia tidak melihat mereka. Dia langsung masuk ke dalam warung teh, kemudian menyimpan serulingnya. Sastrawan itu masuk ke dalam warung teh tersebut. Permisi, numpang duduk kata sastrawan itu. Metu, tentara Mongol mendelik ke arah sastrawan itu. Melihat akan terjadi keributan si Bun Soya sudah langsung memberi perintah. Kalian sudah lama minum teh di sini, berikan saja tempat dudukmu pada orang itu kaa si Bun Soya. Si Bun Soya sangat berpengalaman. Begitu melihat sastrawan itu dia menduga orang itu bukan orang sembarangan. Kelihatannya orang ini luar biasa, matanya bersinar, napasnya tenang. Mungkin dia seorang sastrawan biasa, tetapi dia seorang pesilat tinggi pikir si Bun Soya. Orang itu duduk di kursi yang diberikan tentara Mongol itu kepadanya. Sebelum duduk dia sempat memberi hormat kepada si Bun Soya. Itu sebagai tanda terima kasihnya. Sesudah itu dia duduk dengan tenang, tak lama pelayan menyuguhkan teh padanya. Sesudah menikmati teh yang disajikan pelayan, tiba-tiba dia memuji minumannya. Teh yang harum dan nikmat, sungguh nikmat katanya. Seorang tentara Mongol mentertawakannya. Teh ini pahit sekali, bagaimana kau bilang teh ini nikmat kata prajurit Mongol itu. Teh yang harum dan baik tentu saja rasanya pahit, kata sastrawan itu. Karena sehabis pahit akan datang rasa manis, sungguh baik sekali, kata sastrawan itu. Mendengar kata-kata sastrawan itu si Bun Soya langsung tergerak hatinya. Dia mendekati sastrawan itu. Cuan benar-benar seorang sastrawan sejati. Hari ini aku beruntung bisa berjumpa dengan Anda. Bagaimana jika kita jadi sahabat satu sama lain, kata si Bun Soya. Sastrawan itu tertawa terbahak-bahak. Kau mau bersahabat denganku, memang itu yang kuharapkan. Terus terang, hari ini aku sedang kesulitan tidak punya uang sama sekali. Maukah Anda membayari teh yang aku minum ini, kata sastrawan itu. Benarkah dia seorang sastrawan atau bukan? Lalu bagaimana aku mengujinya pikir si Bun Soya. Selesai berpikir dia langsung berkata pada sastrawan itu. Ah, Anda bergurau mengatakan tidak punya uang. Kata si Bun Soya. Sastrawan itu melotot. Jadi kau tidak bersedia membayariku, kata sastrawan itu. Oh, jangan salah mengerti. Aku bersedia membayari Anda. Jangankan hanya membayarimu minum teh, aku pun siap membayarimu minum arak. Tetapi sayang warung ini tidak menjual arak. Bagaimana apakah Anda bersedia melakukan perjalanan bersama kami? Malam ini pasti kita akan sampai di sebuah kota. Kita akan minum. Arak di sana sampai mabuk, kata si Bun Soya tersipu-sipu. Aku senang dan berterima kasih atas saja kan Anda. Tetapi sayang aku tidak punya waktu. Kata sastrawan itu kelihatan malas-malasan. Sayang sekali kata si Bun Soya. Kita cuma kebetulan bertemu di sini, lalu apa yang harus disayangkan kata sastrawan itu? Si Bun Soya tersenyum. Kau sangat pandai meniup seruling, kata si Bun Soya. Suara serulingmu merdu dan menyedapkan di telinga. Hari ini kita harus berpisah dan entah kapan lagi bisa bertemu kembali. Bagaimana kalau Anda meniup serulingmu untukku? Sastrawan itu tertawa mendengar si Bun Soya meminta dia meniupkan sebuah lagu untuknya. Baiklah, karena Anda membayari teh yang kuminum, sudah pasti aku akan meniup seruling membawakan sebuah lagu untuk Anda katanya. Tak lama dia sudah mulai mengeluarkan seruling dari sakunya dan mulai meniup sebuah lagu. Suara seruling itu sangat merdu. Tapi lama-kelamaan nada suara seruling itu mirip dengan suara tangisan yang memilukan. Banyak tentara Mongol yang menikmatinya terbuai dan terkenang pada kampung halamannya masing-masing. Nada seruling itu sangat memilukan, pikir si Bun Soya, jika dilanjutkan, mungkin aku tidak akan tahan. Tanda petik. Tiba-tiba si Bun Soya tersentap. Celaka. Apakah dia sedang mengacaukan pikiranku dengan suara serulingnya? Saat si Bun Soya akan menyuruh sastrawan itu menghentikan suara serulingnya, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda. Kemudian tampak tiga penunggang kuda di depan warung itu. Ternyata mereka itu Kok Siau Hang CS. Rupanya kedatangan mereka sedang mengejari Hualiong. Ketika Chong Siau Hang mendengar suara seruling si sastrawan dia kelihatan gerang bukan kepalang. Ah rupanya di sini telah ada kawan kita, jadi tidak perlu cemas. Mari kita temui dua iblis tua itu. Siang Koan Po Chu pun girang. Tidak dikira orang yang akan kita temui di rumah Hong Tai Hiong, ternyata ada di sini kata Siang Koan Po Chu. Sebenarnya Kok Siau Hang sangat cemas, karena belum tentu mereka sanggup mengalahkan kedua iblis tua itu. Ketika mendengar kedua suami istri itu berbicara begitu, dia tertegun. Siapa orang itu kata Siau Hang? Dia bulim Tian Kiao, orang cerdas rimba persilatan, kata Chong Siau Hu menjelaskan. Mendengar keterangan itu Kok Siau Hang girang. Kiranya dia. Jadi aku tidak perlu cemas pikir Kok Siau Hang. Seruling itu terbuai oleh suara seruling itu. Mereka seolah tidak melihat kehadiran Kok Siau Hang CS. Bagus. Kok Siau Hang, kau bernyali besar hingga masih berani datang kemari kata Ciu Kiu Se. Kau datang ke warung ini untuk minum teh, mengapa aku tidak kata Kok Siau Hang? Kok Siau Hang CS melompat turun dari kuda mereka. Dengan tidak menghiraukan kata-kata Ciu Kiu Se dengan santai Kok Siau Hang CS masuk ke dalam warung. Ciu Kiu Se melirik ke arah si Bun Soya. Si Bun mengibaskan tangannya, kemudian mengawasi ke arah si sastrawan yang sedang meniup seruling. Saat itu seolah dia ingin bilang bahwa kedatangan musuh yang baru itu tidak perlu dihiraukan. Melihat hal itu Ciu Kiu Se mengerutkan keningnya dalam waktu bersamaan terdengar para prajurit Mongol menangis sedih. Si Bun Soya berdiri sambil membentak. Hentikan serulingmu. Jangan kau tiup lagi kata si Bun Soya. Bentakan si Bun Soya bagaikan suara guntur yang menggelegar, hingga menghentikan tangisan para prajurit Mongol. Si sastrawan menghentikan serulingnya. Apa Anda sudah puas mendengar suara serulingku ini kata dia? Si Bun Soya tertawa. Ternyata kau cendekiawan Tem, rupanya aku salah mata. Mohon bertanya, apa maksud kedatangan Anda kemari kata si Bun Soya. Memang sastrawan itu bernama Tem Ye U Cong, seorang cendekiawan yang bekerja di kerajaan Kim. Namun karena tidak puas oleh tindakan Raja Kim, dia meninggalkan istana dan merantau sebagai pengelana. Kaum rimba persilatan memberi gelar kepadanya dengan gelar bulim Tian Kiao kepadanya. Istri Tem Ye U Cong bernama si Kian Yun kakak beradik dengan istri So Go An Tiak dan bernama si Lian Cheng Xia. Dugaan Chong Xiaohu benar, So Go An Tiak memang mengutus Tem Ye U Cong ke rumah Hon Tai Hiong untuk bertemu dengan mereka. Ketika Tem Ye U Cong sampai ke rumah Hon Tai Hiong, ternyata rumah Hon Tai Hiong telah musnah. Harta itu sudah tidak ada di sana. Dia mendapat habar bahwa harta yang sedang dikawal oleh anggota Kepang berhasil dirampok oleh kedua iblis tua dan dibawa ke arah barat. Oleh sebab itu Tem Ye U Cong tidak menunggu sampai Chong Xiaohu dan istrinya tiba, dia langsung berangkat mengejar para perampok harta itu. Aku kesini untuk minum teh. Bukankah kau sudah bilang kau mau membayariku kata Tem Ye U Cong? Saudara Tem, kau jangan main sandiwara, sebenarnya apa maumu kata si Bun So Ya. Tem Ye U Cong tertawa. Bukankah sudah aku bilang tadi, aku tidak punya uang. Kau bilang kau ingin bersahabat denganku, maka aku ingin meminjam uang darimu untuk membayar teh kata Tem Ye U Cong. Si Bun So Ya mengawasinya. Oh, aku tahu sekarang kau datang kemari untuk harta itu, bukan kata si Bun So Ya. Tem Ye U Cong tertawa dingin. Benar kata Tem Ye U Cong. Ternyata kau cepat tanggap dalam soal ini. Si Bun So Ya kaget. Dia dengan si yang awkan pun sangat terkenal. Untung hanya dia yang datang, barangkali dia masih dapat kuatasi, pikir si Bun So Ya yang tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Jika kau menginginkan harta itu, kau harus menunjukkan dulu kepandainmu padaku kata si Bun So Ya. Tem Ye U Cong tertawa terbahak-bahak. Tentu, itu sudah tentu. Jika aku tidak menunjukkan kepandaianku, mana enak aku mengambil harta itu. Baiklah, aku akan meniup sebuah lagu untukmu kata Tem Ye U Cong.